Itu jauh lebih baik. Pengalaman saya di Halmahera, Pak, di Halmahera. Dan waktu itu teman-teman dari Bank Dunia itu datang, Pak. Ternyata di Halmahera itu kayak Banjarmasin, Pak. Rumah-rumah itu di atasnya laut, tetapi itu punya sertifikat, Pak. Jadi bukan rumah-rumah liar kayak kita di tadi foto saya, Pak. Karena dia itu punya sertifikat, ada PLN, Nah, akhirnya di Halmahera itu. Dan ada jalan, Pak. Jadi ada jalan Kenanga, Pak. Tapi jalan itu dari kayu di atasnya laut. Jadi ternyata kita ini punya warga yang rumahnya kayak gitu. Nah, akhirnya pipa air limbahnya itu dilewatkan di bawah rumah, Pak. Dibawakan di bawah rumah, dibawa ke daratan. Dari situ dipompa, dikelola di ABR. Jadi ada yang seperti itu, Pak. Nah, kalau rumah-rumahnya itu bisa dijadikan kayak gitu, ya mungkin jangan pakai tripikon, Pak. Tapi kalau kita nggak punya sistem yang kayak di... Dan tidak semua bupati wali kota mungkin mau juga kayak di Halmahera itu, Pak. Dan saya sekarang udah nggak tahu apakah itu masih jalan atau nggak ya. Karena kadang-kadang kalau kepala dinasnya ganti, kepala bidangnya ganti, itu kita punya persoalan yang mungkin mahasiswa harus cepat lulus, Pak. Karena seringkali itu bukan persoalan mahasiswa kalau mereka nggak cepat-cepat lulus ya. Nah, pergantian eselon itu ternyata satu paket dengan tanda PT itu tidak berfungsinya fasilitas infrastruktur. Kadang-kadang nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi di kita. Begitu, Pak Rudy. Makasih, Pak Edi, pencerahannya. Iya, Pak Tungguan, Pak. Makasih, Pak Tungguan, Mas Rudy. Oke, Pak Tungguan. Namanya saya anu familiar sekali. Makanya saya bilang kalau tadi nggak keluar fotonya, saya nggak tahu kalau itu Pak Rudy yang ini. Iya, ini Pak, penjaga gunung selamat ini, Pak. Jadi kembali saudara-saudara, Pak, perlu digasibawahi, berisip septic itu karena adanya organik geodagrable ya. Jadi untuk ini, terima kasih penjelasan. Silahkan untuk mahasiswa, tadi sudah dibantu, dibuka oleh sejawat kita dari Pak Tungguan, Pak Sari. Ayo, maaf, mahasiswa. Wah, terima kasih, Pak Ferry. Teman-teman dari portugas lain bisa hadir. Iya, Pak. Kebanyakan alumni dari ITS juga kami undang. Nggak apa-apa, Pak. Kalian real nih dengan Pak Edot. Dari Palembang hadir, Pak. Palembang. Palembang hadir, Pak Kansel. Pak Win. Assalamualaikum, Pak Win. Waalaikumsalam. Ya, salam butri ya. Kemarin saya kata butri. Mohon hiru, Pak Win. Mohon licin, saya mungkin ada yang perlu kami sampaikan kepada Pak Edot. Iya. Oke. Iya, saya ibu. Oke. Terima kasih, Pak Edi, ini atas pencerahan yang telah disampaikan kepada Sivitas Akademika di Jurnal-Jatan Limah Surabaya. Insya Allah, apa materi yang telah disampaikan ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bahwa barukah ke depan. Amin. Ini yang perlu kami tanyakan. Ini terkait dengan apa yang telah disampaikan Pak Edi tadi, bahwa pengendalian pencemaran lingkungan, ini terutama yang di badan air, dalam hal ini sungai. Ini sangatlah penting untuk mendapatkan air bagu yang layak nantinya. Sebagai penyumbang kontaminan terbesar, ini sebagai yang dijelaskan tadi bahwa keberadaan daripada limbah rumah tangga, sebagai aktivitas rumah tangga, ini walaupun efluenya yang dibuang ini mungkin sedikit, tapi kalau tidak dikelola dengan baik dan akan terakumulasi, akan menjadi banyak dan akan menjadi masalah. Di samping itu juga keberadaan limbah industri, ini juga banyak yang dibuang ke efluen, dan buang sebagai efluen ke badan air. Yang pertanyaannya, ini mana Pak, kira-kira yang lebih di prioritaskan, ini dalam pengendalian efluen, yang dibuang ke badan air tersebut, limbah rumah tangga atau industri, di mana di lapangan ini upaya pengendalian atau pengawasan yang dilakukan, ini lebih, yang mana dalam pengelolaan efluen limbah rumah tangga dan industri. Dan perlu saya sampaikan, ini juga terima kasih kamu sampaikan pada Pak Win yang luar biasa. Ini yang telah melakukan kegiatan implementatif, ya, di dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini di Kelurahan Jambangan, ini yang telah membuat satu sarana pengelolaan limbah rumah tangga secara komunal, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk bisa mengendalikan kualitas air, badan, air. Mohon evaluasi, Pak, untuk perkembangan teknologi ke depan, yang terkait dengan apa yang telah kami bangun, ya, di lapangan tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Seperti ini, Pak Ferry. Pak Win, ini saya langsung berdiskusi sama Pak Ferry, Pak Win. Ya. Pak Ferry, matut no one remark-nya ini, Pak Kajur. Ya. Itu yang saya tahu. Jadi, Pak Ferry, tidak sampai sebulan yang lalu, Alhamdulillah kita bisa berdiskusi dengan teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim, Pak Ferry. Ya. Tapi saya menjawabnya khusus untuk kali berantas, ya, Pak, ya. Ya, ya. Kayak misalnya tadi Pak Kamsul, mungkin dari Palembang, itu kan punya sungai, apa namanya, Sungai Musi, teman-teman dari Poltekes Pontianak dengan sungai Kapuasnya, itu case by case-nya beda, Pak. Tapi untuk kali berantas, itu waktu kita membicarakan IKLH, Pak, ya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pak. IKLH. IKLH itu kan ada tiga komponen, Pak, ya. Ada kualitas air, ada kualitas tutupan lahan, dan ada indeks kualitas, apa satu lagi itu, udara. Yang menarik itu ternyata IKLH-nya kali berantas, berantas itu jelek, Pak, ya. Dia termasuk waspada. Dia jelek. IKLH-nya dari kualitas airnya, Pak. Nah, waktu itu ternyata diselidiki bersama Jasa Tirta dan teman-teman yang lain itu, Pak. Ternyata pencemaran dari limbah domestik 70%, Pak. Dan pencemaran dari industri 15%. 15%, ya, Pak. Jadi industri kayaknya di das dantas tidak sedominan, bukan berarti anunya, Pak, ya, bukan berarti industri tidak mencemari. Tetapi gebannya yang mencemari itu ternyata 70 atau 75% itu dari air limbah domestik. itulah yang membuat IKLH kita itu tidak bagus untuk das dantas, karena saat janya itu indeks kualitas airnya jelek, Pak. Nah, waktu kami coba lagi diskusi, di Jawa Timur ini yang menterlengi, Pak, ya. Yang mengawasi industri itu banyak, Pak. Ada AMDA, ya, ada RKL, RPL, ada Proper, ada ISO 14.000, 9.000, ada LSM, dan sebagainya. Jadi industri itu, bahkan makin besar industri-nya biasanya bahkan ber-ISO 14.000. Jadi, malah dalam tanda petik kita tidak punya masalah, Pak, dengan industri, Pak. Alhamdulillah di das dantas. Tapi ini jangan diterapkan di das yang lain, Pak, ya. Karena di tempat lain bisa jadi beda. Salah-salah industri-nya tinggi. Nah, yang dalam tanda petik brengsek itu, Pak. Brengsek itu ternyata kita-kita ini, Pak. Saya menyebutnya kita, ya. Nah, waktu air limbah itu diperiksa oleh teman-teman jasa tirta dan dinas lingkungan hidup, itu mulai jembatan pendem, Pak. Jembatan pendem itu masih di Malang, Pak. Itu kualitas kelas sungai sudah berubah, Pak. Jadi, waktu keluar dari arboretum, itu kan kelas satu, Pak, ya. Kelas satu itu berarti kan air yang untuk siap menjadi air baku, air pdk. Tapi baru sampai di Malang saja sudah jadi kelas dua, Pak. Baru keluar Malang. Baru keluar Malang, Pak, belum sampai di Welingi Blitar, itu sudah kelas dua. Makanya kita tuh bertanya-tanya, apakah sampai di Kali Surabaya itu masih kelas dua? Kita takutnya bahkan kelas tiga. Makanya tadi saya sampaikan ke adik-adik itu, ternyata ya, mohon maaf kalau nanti kalian itu melakukan koagulasi-flokulasi dengan jar tes, itu ya, mohon maaf, itu dalam tanda petik menyesatkan. Karena kan bukunya dari US, Pak. Kalau buku-buku US itu kan mengatakan dosisnya kalau pakai aluminium sulfat itu kan 20 mg per liter. Nah, diambillah Kali dari depannya, dari sampingnya Poltecus itu, yang depannya rumah sakit itu, atau depannya D3 itu, itu salah-salah bisa sampai 100, Pak, seratusan aluminium sulfatnya. Karena kita mengolah air limbah, bukan mengolah. Itu jadi untuk mengolah limbah domensi itu sangat-sangat penting, Pak Ferry. Itu yang saya coba jelaskan ke Bapak. Saya sampaikan ke Bapak. Terima kasih, Pak Ferry. Jadi, Pak Edi, tadi Pak Kajir menyampaikan bahwa kestan lingkungan sebagai perbuatan tinggi yang di wilayah hukum Surabaya ingin berpartisipasi. Seperti yang Pak Edi sampaikan di awal, memang kita ingin berikan contoh kepada perusahaan-perusahaan atau CSA, ikilor peran tinggi, bahwa mengajak, memberdayakan masyarakat untuk tidak berkontribusi memberikan beban penyemaran ke sumber air bakui BDAE melalui kumulunan tadi. Tahapan itu memang di awal itu agak gisrep, Pak. Jadi memang betul, Pak Edi. Jadi itu juga kita lakukan supaya yang dari sisa-sisa ini, minyak-minyak itu bisa tertahan, tidak ikut, baru nanti memang sistemnya itu kita ngikutin teknologi. Dan yang di atas itu sebenarnya juga hasil penelitian beberapa reaktor, Pak, yang belum sempat kita patentkan tahun 2011, Pak. Karena teknologi itu ternyata hasilnya lebih bagus daripada IPAL-nya Dr. Tomo, Pak. Itu sudah diujikan di sana bersama Dr. Iva waktu itu. Jadi terima kasih bahwa Keseling sebagai satu prodi yang berjirikan keunggulan di sentri perkotaan, juga mewujudkan partisipasinya melalui pembedahan masyarakat, mewujudkan untuk pengolahan limba warga di Bantanat Sungai, RT1-RT1 Kuran Jambangan, yang menjadi salah satu andalan proklin, program kampung iklim, Pak. Yang di-RT1 Kuran Jambangan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan yang lainnya. Sekali-kali nanti tadi mengingatkan pada mahasiswa, Pak Edi tadi di PP 2021, itu banyak regulasi yang tercabut ya, karena ada 14 lampiran menyertainya. betul-betul. Ini Pak Edi, ini, ini, oke. Ada di cat, Pak. Tanya, Pak. Tidak bisa dikurang kita kalimatnya ini, tidak saya sempurna pertanyaannya ini. Panjang. Dari Mahfifta. Dibaca dulu, Pak. Dibaca. Untuk menggerakkan dan melakukan yang terbaik, program sanitasi mewujudkan keempatan sehat, namun banyak masyarakat itu sendiri telah membuang sampah sembarangan, bahkan di genangan, air kali, maupun di luar tempat, hingga airnya menumpuk dan terpenuhi sampah yang berceceran, dari manakah bisa kita mengatakan untuk hidup sehat. Sedangkan masyarakat telah bandel dan tidak membelikan keadaan hidup sehat dan tidak menengarkan atau mendapat dari arah kami. Solusinya, bagaimana seorang sanitarian yang menggerakkan lebih baik dan mengelola hidup lebih sehat dan seperti apa cara mengatasi dari permalasan sampah. Oh, ini terkait dengan daerah kumuh atau selam area Pak Edy, ini solusi bagaimana seorang sanitar harus memberikan pemecahan masalah kepada masalah yang bandel tadi. Monggo Pak Edy. Ini Ibu ya Pak ya, ini adik ya, Mahvita. Mahvita. Mbak, itu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab dalam bentuk perilaku Mbak Ia. Jadi, ini hanya, gini, ini kalau dijadikan UTS atau UAS saya kok sangat yakin jawabannya nggak ada yang dapat B ya. Mungkin jawaban itu kalau nggak A, B, A gitu loh. Kalau dijadikan UTS atau UAS ya. Tetapi kalau di lapangan itu kan ternyata ini kan semacam curhat toh. Jadi, jadi curhat. Mengapa kalau ternyata masyarakat itu masih membuang sampah di sembarang tempat? Ini harus dikerjakan bersama-sama Mbak. Karena salah satunya yang penting dalam menjawab pertanyaan Mbak ini adalah penegakan hukum. Nah, bisa jadi di Indonesia ini hukumnya udah bagus. Kita tuh nggak punya masalah sama hukum. Tapi yang jadi persoalan itu hukum itu tidak diterapkan dengan baik. Nah, ini kita nih ibaratnya itu lagi-lagi ya gitu. Jadi, mudah-mudahan ini artinya ini perannya siapa? Ini perannya dosen atau perannya mahasiswa? Jadi, kalau perannya dosen yaudah kayak Pak Winn tadi itu betul. Dalam tanda petik nggak banyak ngomong langsung membuatkan instalasi. Karena kalau instalasi itu dibangun bukan hanya ada instalasi yang datang. Ngapain ngasih instalasi ternyata masyarakatnya tuh nggak tahu siapa yang mengelola siapa yang iuran atau siapa. Jadi, datangnya alat itu selalu satu paket dengan adanya awareness atau capacity building. Nah, kalau ini jawabannya dari adik-adik mahasiswa, ini kalau saya bilang nggak Pak Ferry, Pak Ferry ini kenapa? Kalau ini di Surabaya, Pak, ini dijadikan objeknya bakti kampusnya adik-adik, Pak. Jadi, kalau ini di Surabaya, kalau saya, ini dijadikan tempat bakti kampusnya adik-adik. monggo, anu ke sana. Nah, itu dengan dikasih contoh. Kalau mau merubah ini, bahkan jangan dari orang tua ya. Yang paling bagus disuruh merubah perilaku itu justru dari adik-adik yang mungkin masih dari SMP dan SD, Mbak. Nah, jadi dari mereka itulah sebenarnya diadakan diskusi, simulasi, perlombaan, nggak tahu lah gimana talk show pokoknya dengan adik-adik itu bahwa membuang sampah kekali, ini akibatnya, dan sebagainya. Jadi ya, mungkin itu jauh lebih efektif ya. Ayo kita berbagi peran. Mana yang harus ditangani oleh pemerintah, dan mana yang harus ditangani oleh kampus kayak Pak Win tadi, dan mana yang mungkin bisa diselesaikan oleh adik-adik mahasiswa. Ini salah-salah kalau adik-adik mahasiswa bahkan lebih bagus gaungnya daripada orang tua-tua kayak saya ini. Karena kalau sesama orang muda ketemu itu kan efeknya lain itu adik-adik. Ini nggak tahu, Mbak. Ini kalau mahasiswa, ya usulan saya bahkan dijadikan, kalau tahu tempatnya dijadikan tempat apa? Bakti Kampus atau Kampung Binaan atau apa namanya. Mudah-mudahan juga istilah Kampus Merdeka dan itu dijadikan merdeka belajar itu. KMBK itu juga dijalankan adik-adik. Karena saat jadinya uangnya juga banyak ini kalau mau diambilkan dari Kemendikbud. Mestinya ya. Siapa tahu Poltekes bisa leading di depan ini. Karena emang ilmunya pas kan kalau mengenai cash link. Begitu, Bu Mah. Mah, kita. Lanjutnya, berikutnya, digeser. Mohon dibantu. Oke. Ini, Pranata Hati Chandra Kusuma D3 Setasi Serapes, Pertat 2. Assalamualaikum. Saya mohon izin bertanya, Pak Edy, di daerah pelosok perdesaan banyak warga yang memilih untuk menggunakan sungai sebagai sarana BAB, mandi dan lain. Sedangkan di daerah perkotaan, penduduk padat, pemukiman banyak, dilengkapi dengan sumur resapan dan banyak rumah secara sengaja mengalirkan bungan limba ke sungai. Jadi, dua permasalahan yang berbeda. Ini merupakan dampak negatif dari pemisahan air limbah domestik. Bagaimana, Pak, cara kita menanggulangi permasalahan tersebut? Mohon maaf dan terima kasih, Pak Edy. Tunggu langsung. Ya. Nanti, ini Mas ya, Pak, kayaknya ya. Mas Pranata ya. Mas Pranata, ini saya senang sekali anak semester 2 pertanyaannya begini. Ini anak semester 4 saja dipertanyaannya kayak gini ya. Jadi, mudah-mudahan Anda bisa cepat lulus ya. Mas, ini nanti ada kalau di ilmu-ilmu dasar itu namanya kayak pemicuan memicu. Teri gering. Nah, gitu loh Mas. Coba nanti Mas. Salah satu ya, karena kalau mendekat ini. Mengapa kok mereka itu membuang sampah sembarangan kekali? Kalau di pemicuan, itu memicu supaya dari buang air besar sembarangan di sembarang tempat menjadi buang air besar di satu tempat. Itu namanya pemicuan. Tetapi, tidak mustahil ada pemicuan itu ya opocarannya dari orang yang awalnya membuang sampah kekali, apapun sampahnya ya. Bisa sampah padat, bisa juga sampah cair, dan sebagainya. Itu dipicu. Sama kayak Mbak Mahvita saja nih. Karena kalau dari hukum, dari apa itu semuanya sudah banyak. Apalagi orang-orang ini bukan orang miskin loh. Mereka punya HP, mereka punya TV. Jadi sebenarnya pengetahuan mereka ini sudah komprehensif. tapi mengapa mereka ini melakukan ini. Ya mohon maaf, ini gara-gara mungkin Poltekes sama ITS jauh dari mereka. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa programnya Poltekes, kita semua ini masih kurang-kurang mantap. Jadi kalau memang Mas itu tahu, diskusikan sama apa ya, himpunan ya. Saya nggak tahu namanya himpunan ya. Nanti kalau himpunan itu bukan mengatakan lip service atau lip sync atau apa namanya ya. Tapi sampaikan ke Pak Ferry. Jadi kalau memang bisa diselesaikan pakai program-programnya himpunan atau apa saya nggak tahu namanya. Ini coba diselesaikan. Terus begini ya. Mengapa orang itu suka membuang ke kali? Itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak masuk akal buat generasi kayak kalian. Di zamannya saya dulu, kali itu selalu besar. Di zamannya saya dulu, kali itu selalu mengalir. Di zamannya saya dulu, kali itu ada ikannya. Nah sekarang kalau kali-kali zaman saat mennya itu terus masih ada anak muda, masih melakukan hal yang sama kayak orang tua-tuanya, ini saya rasa ada suatu pendidikan, sistem pendidikan yang salah besar. Jadi dulu tuh kami, mohon maaf ya, bukan saya tuh membela diri. Mengapa kami mungkin beol di kali? Karena memang airnya tuh mengalir. Dan kami juga tidak punya rasa jijik kayak anak-anak milenial kayak kalian sekarang itu yang sudah punya handphone dengan segala Googlenya. Tapi kalau muda masih melakukan itu, lagi-lagi ini ada persoalan mendasar di sistem pendidikan kita. Kita ini bisa jadi, Pak Win ya, anak-anak itu dipacu untuk dapat IPK tinggi. Tetapi bahwa kelakuannya itu nggak satu sama IPK itu yang membuat saya frustasi jadi dosen sebenarnya. Dalam tanda peti itu, mendingan ada mahasiswa tidak ber-IPK tinggi, tapi berperilaku yang sesuai dengan profesinya. Itu jauh lebih bagus. Mau dia elektro, mau dia bidan, mau dia keuangan, gitu. Tetapi kalau memang IPK-nya bisa tinggi, plus dengan satu kelakuannya, itu kan mantap Mas Pranata. Nah, saya berharap Anda dan kawan-kawanmu ini, termasuk yang ber-IPK tinggi, tapi berkelakuan yang sama. Jadi jangan sampai nanti IPK-nya tinggi, tapi nggak satu paket dengan kelakuan. Itu yang mengatakan, bisa jadi pendidikan di Poltekes, maupun pendidikan umum secara umum di Indonesia itu gagal sebenarnya. Kita hanya memicu mahasiswa ber-IPK tinggi. Mohon maaf, mungkin jawaban saya tidak begitu ya. Tetapi, psikologis mengenai kali itu mestinya tidak berlaku lagi buat generasi kayak kalian. Mudah-mudahan Mas, saya ini berprasangka positif loh ya, bukan? Orang-orang yang masih membuang limbahnya ke kali, itu mohon maaf, itu pasti orang-orang tua. Yang dari dulu diajarkan oleh mbahnya, mbahnya kalian, itu nggak popo. Eh, asu ne mati, eh, jegurno kali. Loh, asu mati di jegurno kali, ya rapopo, kali ini kayak kali berantas yang gede. Tapi kalau kalinya sudah tidak mengalir, asu mati di jegurno kali, kan kebodohan yang luar biasa. Begitu loh Mas. Jadi mudah-mudahan TV, demikian juga dengan bakti kampus, itu semoga segera jalan dan jalan terus ya Mas ya, dalam suasana COVID maupun tidak. Mungkin begitu Pak Win, jawabannya Pak Win. Terima kasih Pak Edi. Baiklah, untuk peranyaan berikutnya, Pak Netia, bisa dibacakan. Maaf Pak Winarko, saya mau mengingatkan waktunya kurang 2 menit ya Pak. Oke. Baiklah, ini yang terakhir, mohon izin bagaimana pengalaman lima padat cair untuk penderitaan COVID yang isoman di Kota Surabaya, Pak. Ini masalah. Setara Pak ya. Jawaban yang sangat sulit untuk dijawab. Jadi gini, Bu Iva, selamat ketemu lagi ya Bu Iva ya. Saya kenal baik sama Ibu satu ini. Iya Pak. Salam sehat Pak ya. Jadi waktu ada salah satu dosen di perumahan dosen ITS itu pertama kali kena terpapar COVID, Bu. Kami bilang sama Bu Lura, karena Bu Lura sama Bu Camat datang ke ITS, ke perumahan kami. Jadi, sampahnya itu tidak boleh dibuang kemana-mana, kecuali dibakar di rumahnya sendiri. Jadi kami sampai minta izin, karena membakar sampah kan nggak boleh menurut Adipura dan sebagainya. Tetapi kalau itu dikasihkan ke Pak Sampah, itu bermasalah Pak Sampahnya. Jadi akhirnya, ini mohon maaf jadi cerita mengenai COVID, makanan itu kami gilir Bu. Jadi makanan itu hanya masuk ke Pak RT, jangan sampai nanti semuanya kirim beras, tapi nggak ada yang kirim lauk. Jadi jangan sampai semuanya kirim lauk, nggak kirim beras. Jadi itu diatur mengenai makanan dan sebagainya. Termasuk kalau mau beli-beli yang lain yang harus diatur oleh Pak. Jadi kami yang beli. Tapi yang menarik itu justru pengelolaan sampah. Karena mereka ini kebetulan isoman dan tidak pakai respirator. Sehingga mereka, si bapaknya ini masih sama ibunya itu saat jadinya nggak begitu kolaps Bu. Mereka kami minta membakar sampah dan itu kayaknya menjadi solusi. Tetapi persoalannya Bu, kan tidak semua rumah itu punya tanah yang bisa untuk dipakai untuk membakar sampah. Nah jadi, dan ini sekarang makin banyak Bu di rumah, di kompleks saya ini sekarang kalau nggak salah jadi sembilan atau sepuluh rumah. nah ini menjadi persoalan besar buat mereka yang isoman karena sampahnya tetap keluar. Jadi saya pikir ini harus kita selesaikan bersama Bu, mungkin Bu Ifa, Pak Win, Pak Ferry, dan teman-teman lain jumlahnya kalau nggak, kalau bisa jangan banyak-banyak. Ayo kita diskusi bagaimana saat jadinya mengelola sampah yang dari rumah-rumah yang berisoman. Ini harus kita selesaikan Bu Ifa. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban karena ini nggak ada orang yang banyak bertanya kayak Bu Ifa tapi terus diselesaikan secara sistem, Bu. Kalau menurut saya ini termasukkan ini sebanyak kan infeksius ya. Kalau infeksius kan termasuk limbah B3. Tapi kalau dikasihkan ke Pak Sampah ini masalah, Bu. Mohon maaf, mungkin tidak bisa menjawab. Tapi jawaban saya juga. Terus Pak Ferry, mungkin Pak Anu. Kita kumpul-kumpul lagi di luar forum ini dan untuk mendiskusikan ini. Mohon gue kalau perlu bahkan Poltecas yang mengusulkan ini ke Pemkot Surabaya, Pak, atau ke Nasional, ini bagaimana ini bisa dikelola, Pak. Karena ini sangat mengkhawatirkan ini. Tapi begitu Bu. Mohon maaf, waktunya Pak Edi. Saya rasa itu, Pak. Jawaban saya. Terima kasih. Bu Ifa, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Winarko. Terima kasih sendiri untuk Pak Bu Ifa kita ipun untuk memintakan bersama ya di Sipaptik ya. Ini juga bagian kebiasaan imbar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang hormati saudara mahasiswa, saya banggakan bahwa demikian tadi materi yang dibawakan Pak Edi, permasalahan pertanyaan, prinsip kembali sesuai dengan tugas saudara nanti, bagaimana memicu masyarakat, kembali kepada masyarakat, bagaimana dampak-dampaknya, baru biar tumbuhlah dari mereka, agar permasalahan yang pertanyaan juga bisa tersesaikan. Itu pesan dari Pak Edi, tetap melakukan pemicuan supaya mereka melakukan putus lagi Pak Winarkonyi. Oke, mohon maaf, aduh sorry, banyak ini. Ya, prinsipnya pemicuan kepada saudara mahasiswa bisa menjadikan bahan untuk UTSS ya, supaya mereka belajar, diaplikasikan di kelurahan, binaan, atau kelurahan yang perlu pembantuan. Selanjutnya, kepada Pak Edi, kami hanya bisa memberikan sepikat, ini yang bisa kami berikan kepada Pak Edi. Ya. Sekali lagi, terima kasih. Dan sekaligus, selain Pak Edi, terima kasih kepada seluruh peserta yang oleh Pak Kajur, itu tadi nampak Pak Andi Ruban dari Makassar, dari Palembang, tentunya seluruh Indonesia, bahwa kita bangga bahwa sanitasi menjadi penting. Dan ini harus kita bangga dengan sanitasi dan kita jujong seti-tingginya untuk ambil bagian dalam menyiapkan masyarakat lewat sanitasi. Demikian, saya selaku maunya kita bernostalgia ya, Pak Kamsel ya. Pak Min, fasilitasi di 4 dulu. Iya, 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 betul. Besok tanggal 6. Siap. Kiranya, bila ada kesalahan dari moderator, dan mungkin ada apa yang sampaikan Pak Andi nasibur kita, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milah Allah sementara. Dan terima kasih Pak Andi tadi memberikan satu topik yang akan menjadi PR dari Pak Kaju untuk dilanjuti melalui di segi publik, Pak, ini menjadi penting. Saya kira demikian, idina syaratal mustaqim, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Para sumbernya, Pak Kaju, para sumbernya kita skripsi dulu untuk laporan-laporan. Saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Pak Winarko. Tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak Winarko SKMMKES selaku moderator kegiatan pemaparan materi yang pertama. Sebagai ucapan terima kasih dari Panitia, berikut akan kami persembahkan e-certifikat sebagai moderator. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Winarko SKMMKES dan juga kepada Bapak Ingenier Edy Setiadi Suyono MSJPHD selaku materi. Selanjutnya, kita akan langsung menuju kepada kegiatan penyampaian materi kedua dan juga dengan diikuti sesi diskusi. Adapun, narasumber pemaparan materi kedua adalah Ibu Riznani Puji Rahayu selaku praktisi pengelola sampah perkotaan Kelurahan Jambangan dengan materi yang akan dibawakan adalah pengelolaan sampah perkotaan baik organik maupun anorganik. Nah, penyampaian materi ini akan dipandu oleh Ibu Darjati SKM MPD selaku moderator. Untuk itu, kepada Ibu Darjati SKM MPD dipersilakan. Terima kasih. Sangat pagi. Terima kasih, Mbak Dinar. Waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua ini dari Pengelolaan Sama Kota dan Jambangan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuris. Ibu Yuris? Mana? Ibu Yurisnya kok belum? Habis? Ini Ibu Yuris. Sudah bergabung, Ibu Yuris. Sudah bergabung? Ibu Yuris? Ibu Yuris. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu Yuris. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum B.D. dari Ibu Rusnani Bujirayu. Beksan, Bu Budar. Jauhkan alat jabunya. Iya. Sebelumnya akan kami bacakan kurikulum B.D. dari Ibu Yuris dengan nama lengkap Rusnani Bujirayu. Pempat datang ayat terlengagung 15 November tahun 1968. Institusi Forum Kota Sehat Kota-Kota Bayar Jabatan sebagai Anggita. Riwayat Pendidikan lulus SD tahun 78 lulus SMP tahun 84 lulus SMA tahun 85 liwat dari PT Tepona Tadeh Betari sebagai SD tahun 2004 pekerjaan SD Kreatif Indah Alam sebagai Direktur tahun 2006 sampai sekarang dengan pengalaman PT Pesona loh kok ilang kok ilang terlihat PT tahun tahun 2004 dan CV Kreatif Indah Alam sebagai Direktur tahun 2006 sampai sekarang. Sertifikat yang diperoleh peserta pelatihan peserta pelatihan desain batik dan perwarnaan batik tahun 2010 membeli sertifikat Kementerian Perindustrian RI Badan Pengenjan dan Pengembangan Industri Balikisah Kerakinan dan Katik kemudian nama penghargaan suara 2 CT di Indah Alam Kategori Lembaga Non-Pemerintah Lembaga Karya Penanggulangan Pemusinan Super Award Kota Surabaya tahun 2011 memberi penghargaan Kali Kota Surabaya Kemudian Data dari Ibu Krisnani Selanjutnya Silakan untuk membutuhkan materi mengelang sampah kota di Surabaya Kami persilakan mengelang dari pukul 10 sampai pukul 11 40 Terima kasih terus monggo saya ketika maksudnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Bapak Direktur dan Mata Direktur Pukul Surabaya yang kami hormati Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Pukul Surabaya Bapak Ibu dosen dalam pagi ini kami akan menyampaikan materi pengelolaan sampah organik dan organik di kota Surabaya dalam mata kuliah kegiatan kuliah pakar darling Orkaites Gementes Surabaya pengelolaan sampah perkotaan baik organik maupun anorganik suaranya kecil ya mohon maaf Ibu Riz suaranya kurang terdengar suaranya kurang terdengar mau di mikrofonnya didekatkan bu mikrofonnya pakai insert barangkali bisa lebih jelas sudah volumenya mungkin suaranya masih belum terdengar ibu Riz oh iya pagi mungkin lebih jelas kurang keras pak masih kurang bu masih kurang oke kayak jauh gitu suaranya bu cek cek 1 2 3 kurang jelas bu halo halo bu tes tes bu Riz Pak Win ini suara ibu sayup-sayup ibu seperti di depan rumah agak jauh dengar iya barangkali soundnya ditambah di fullkan saja jadi dicoba saja dulu sudah full pak halo volume yang di speaker di maksimum kal saja barangkali ditanda speaker itu di ibu Riz mendengarkan suara ya halo halo pak halo ya halo ibu Riz suara ibu sayup-sayup ibu ya pak halo kalau begini sudah lebih jelas pak mungkin masih sayup-sayup sayup sudah lebih baik sudah lebih baik walaupun sudah lebih baik halo ya lebih baik walaupun masih modulasinya masih sekitar 40 desibel ini mungkin ya lumayan ibu lumayan 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 ibu kita bisa berlanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf ada sedikit teknik yang terganggu jadi kami pada pagi hari ini akan menyampaikan materi bahwa pengelolaan sampah perkotaan baik organik maupun unorganik next minum ya lanjut halo bisa di solusi solusi mengatasi permasalahan sampah organik atau sampah basah yang ada di Surabaya masih dengar bapak ibu ya ya dengar lumayan ibu ya yang pertama adalah menciptakan alat-alat pengelolaan sampah bagaimana masyarakat Surabaya yang dulunya membuang sampah sembarangan di sungai maupun di pekarangan yang lahan kosong jadi pemerintah kota Surabaya menciptakan alat-alat pengelolaan sampah yang selama ini diberikan kepada masyarakat RT dan RW di seluruh kota Surabaya seperti contoh apa saja alat-alat sampah pengelolaan organik yang ada di kota Surabaya yaitu adalah komposter komposter aerob adalah alat pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di kota Surabaya sejak tahun 2005 sampai tahun 2021 Alhamdulillah alat-alat dimanfaatkan oleh warga Surabaya untuk mengelola sampah organik dalam satu drum besar yang berwarna biru mungkin bapak ibu atau teman-teman mahasiswa yang biasanya diketahui dijumpai di jalan-jalan di kampung-kampung seperti drum-drum dipasang di pinggir jalan itu adalah alat pengelolaan sampah organik yang mana alat tersebut telah ditemukan atau diproduksi oleh Bapak Yadi dan Ibu Winarsee dari Fakultas Biologi yang ada di UNESA drum biru ini kami menamakan adalah drum ajaib rata-rata para kaderlingkungan dan ibu-ibu menamakan drum ajaib kenapa seperti itu karena drum ini bisa mengelola sampah 1-2 ton setiap 8 bulan maksimal 10 bulan yang setiap hari ibu-ibu memasukkan sisa-sisa makanan atau sisa sampah dapur yang dimasukkan di salah satu drum tong komposter ini bisa dipakai 5 maksimal 10 rumah jadi selama ini kami menghitung bahwa setiap hari ibu-ibu satu rumah bisa menghasilkan sampah 1-2 kilo kalau 5 rumah 10 kilo 10 kilo sampah basah yang dimasukkan di drum nanti dia setiap hari akan terus menutup dalam 8 bulan maupun 10 bulan dia akan menampung 1-2 ton sampah yang akan dikelola atau diolah oleh komposter tersebut teknik 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 pengomposan teknik pengomposan tidak hanya dengan komposter atau alat lainnya tetapi biopori biopori yang selama ini adalah hanya dimuatkan oleh warga untuk penyerapan air hujan atau genangan air hujan tetapi alhamdulillah biopori sekarang dimanfaatkan oleh para ibu-ibu untuk mengelola sampah basah jadi kita bisa menampung sampah dengan biopori selain biopori kita mempunyai alat pengelolaan sampah yaitu yang namanya takakura takakura diciptakan oleh master takakura dari jepang jadi adik-adik takakura bisa kita masukkan sampah untuk mengelola sampah setiap hari maksimal tidak lebih dari 2 kilo karena ranjang tersebut adalah mini sekali dibutuhkan untuk keluarga kecil jadi maksimal 5 atau 10 orang setiap hari harus diaduk-aduk keranjang takakura itu ada starternya jadi perbedaan antara komposter dengan keranjang takakura kalau komposter tanpa starter tetapi kalau takakura ada starternya di bawah dan sekarang untuk penyerapan air lindi ibu-ibu dan warga biasanya memasukkan 1 maksimal 2 kilo setiap hari kita aduk-aduk panennya lebih cepat jadi keranjang takakura ini maksimal 2 bulan kita sudah bisa memanen yang perlu diketahui seharusnya minimal di dalam satu rumah kalau kita mengelola sampah organik dengan sesing takakura itu kita harus mempunyai 2 unit jadi sebelum keranjang yang satunya kita panen kita sudah ada stok keranjang untuk membuang sampah organik tersebut nah kami warga jambangan para kader jambangan itu menciptakan bukan keranjang kakakura atau drum komposter atau drum kakakura tetapi kami menciptakan sofa kura jadi dimanapun di kantor di kantor dimana saja di bandara itu tidak ada alasan kalau kita tidak bisa mengelola sampah organik karena sofa pun di dalam sofa itu sudah kita bisa menciptakan alat-alat pengelolaan sampah organik yang tentunya hampir mirip kura tapi bisa tanpa mengeluarkan bau jadi mungkin bapak ibu atau mahasiswa gimana ya kursi kok dibuat untuk pengelolaan sampah tetapi kursi tersebut karena di dalamnya sudah ada starter dan kita buang itu sampah sampah secara bukan sampah organik yang tusuk atau yang sudah nginep seperti contoh kalau kita ngupas mangga atau ngupas kulit pisang itu langsung bisa kita masukkan ke stop ini teknik-teknik dengan sistem komposter foto kami pada saat tahun 2005 jadi sudah 15 tahun kurang lebih 16 tahun sampai tahun 2021 kami mengelola sampah organik yang selama ini belum ada kendala satupun jadi para adik-adik mahasiswa biasanya ketakutan bagaimana kalau cara mengolah kompos itu mengeluarkan belatung atau set nah itu caranya kita salah rata-rata yang mengeluarkan belatung maupun bau busuk biasanya sampah yang sudah bermalam atau nginep baru dimasukkan besoknya alangkah lebih baiknya sampah-sampah sisa makanan maupun sisa sayuran yang kita masak setiap hari itu langsung kita masukkan di tempat pengolahan sampah komposter maupun takakura dan alat-alat yang lainnya kalau sudah dua hari sudah nginep atau sudah ada lindinya baru kita masukkan ke alat-alat tersebut itu memicu untuk munculnya belatung atau set putih-putih yang akan keluar di dalam tong tersebut nah kalau pada yang bayangan pada gambar ini itu beda lagi komposter putar jadi kami mengembangan khususnya menciptakan beberapa alat pengolahan sampah yang membuat warga kita atau warga Surabaya itu tidak gigi untuk mengelola sampah jadi kami mengelabui bagaimana untuk menyadarkan masyarakat Surabaya khususnya atau di seluruh Jawa Timur mereka paling tidak mau mengelola sampah termasuk anak-anak kecil jadi kami biasanya komposter putar ini kita taruh di tengah taman sistemnya kita masukkan sisa-sisa sampah gaun dimasukkan ketong tersebut lalu kita putar setiap hari alangkah lebih cepat untuk memanennya mungkin adik-adik bisa memberikan sisa air lerih jadi khususan beras itu kita percikan di sana dicampur dengan gula untuk mempermudah proses pembusukan tapi kalau susah untuk mencari air lerih bisa kita kasih EN4 sedikit 5 ml dibanding 1 liter baru kita persihkan ke komposter putar itu insyaallah 2 bulan dia akan menghasilkan kompos siap panen yang bisa untuk dialokasikan di tanaman di sekitar lingkungan kita biasanya kalau zaman dulu nenek moyang kita nenek moyang kita zaman dulu pasti di rumah di depan itu selalu ada joglangan jadi sistem tradisional walaupun di kota Surabaya itu bisa membuat joglangan yang digambar depan itu adalah di tempat kami jambangan jadi kita kalau membuat joglangan harus maksimal diberi risk atau diberi cor agar tampilannya bagus jadi tidak jijik untuk membuang sampah di sana joglangan tersebut sangat bermanfaat sekali karena apa pada saat kita sore hari menyapu daun-daun yang jatuh dari pohon satu dasawisma sepuluh rumah itu biasanya kita punya satu joglangan atau kalau pun itu ada lahan sisa pekarangan di depan rumah atau di taman sistemnya sama seperti dengan komposter putar jadi sisa-sisa sisa-sisa dari daun-daun yang jatuh dari pohon itu kita masukkan di sana kalau adik-adik teman-teman mahasiswa kepingin panen cepat itu harus ditutup dengan plastik atasnya karena lembab jadi kalau ditutup dengan plastik dikasih percikan air lari atau EM4 itu dua bulan maksimal kita bisa panen tetapi kalau hanya dibiarkan seperti itu tidak ditutup dengan plastik itu bisa 4-6 bulan karena setiap hari kena sinar matahari jadi panas panas dia daunnya akan mengering sistem yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk menghemat untuk menghemat EM4 jadi biasanya ibu-ibu melakukan pada saat beliau meniram tanaman itu tidak lupa juga meniram joklangan yang ada di lokasi di wilayah RT atau RW tersebut komposter selain tanaman juga dapat dimanfaatkan untuk membuat triket kami selalu mempunyai inovasi para kader lingkungan yang ada di kota Surabaya kalau kompos 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 biasanya kalau kita jual per 5 kilo itu harganya hanya Rp3.000 maksimal Rp5.000 kita menciptakan 2 tahun yang lalu membuat triket jadi biasanya kalau kita membakar ya idul aja bakar sate atau 17 Agustus teman-teman karang-taruna bakar-bakar ikan itu kan biasanya di aram kami punya pengukuran bahwa aram tersebut akan merusak tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang ada di kekeliling kita kita menciptakan triket itu Alhamdulillah untuk apinya atau ketahanan panasnya itu lebih maksimal pengertian triket adalah triket tentu sudah tidak asing bahan bakar padat yang menjadi bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah karena sekarang cari minyak tanah itu sepertinya minim bahkan tidak ada sama sekali kami aja kalau mau menyalakan triket itu selalu pakai kertas yang kita bagar dulu atau rantai baru untuk menyalakan triket tersebut sekarang bahan untuk membuat triket tidak hanya dari batu-bara saja sampah organik pun juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan bahan bakar atau arun jadi triket tersebut sudah dijual di pasar yang banyak menggunakan adalah para penjual nasi goreng jawa para nasi goreng jawa sekarang beliau memakai triket dari kompos kita sudah bekerja sama kebetulan masih pasokannya di pasar sepanjang jadi teman-teman kader di Surabaya tidak kami koordinasi di salah satu organisasi kita membuat triket kita pasok ke pasar sepanjang bahan baku dan alat sebetulnya bikin triket itu tidak rumit jadi kalau kita tidak punya alat pres alat apapun yang ada di sekitar kita termasuk pipa-pipa paralon bekas atau botol-botol bekas itu bisa untuk kita manfaatkan untuk mencetak bikin tersebut jadi bahan baku kompos yang sudah kering benar-benar kering jadi tidak boleh lembab lem kandi biasanya bisa pakai lem raja wali tetapi sangat boros sambil mencoba pakai lem kandi hasilnya lebih maksimal cuman kalau kita pakai lem raja wali itu lebih berat jadi kalau kita kita jual per kilo itu satu triket itu lebih berat dibanding dengan lem kandi kalau kita pakai lem kandi itu biasanya lebih ringan jadi kalau pakai lem raja wali satu kilo sekitar 10 sampai 12 biji kalau pakai lem raja wali bisa 15 sampai 72 1 banding 5 atau maksimal 1 1 banding 3 maksimal 1 banding 5 ala cetak dari potongan bambu juga bisa pipa PVC gelas aqua ukuran diameter 4 x 5 ketebalannya bisa 3 sampai 4 cm jadi bisa tipis-tipis kalau tipis-tipis itu nyalanya lebih cepat tapi cepat habis kami akhirnya membuat press untuk briket pembuatan briket dengan alat press kalau kita setiap hari melakukan atau membuat briket dengan alat press tersebut itu kami sudah mencoba satu ibu bisa menghasilkan 5 sampai 10 kg arang arang dari kompos jadi kalau seandainya di kota kemarin kan kita sudah mempunyai beberapa kader yang membuat briket mungkin pasokan kita bisa bukan kilo lagi bisa kintal atau ton tetapi masih minim sekali para kader lingkungan yang ada di kota Surabaya ini yang membuat di telurahan Benowo itu sudah buat telurahan Benowo telurahan Jagir telurahan Jambangan dan telurahan Mojo next lanjut pengelolaan pengelolaan sampah anorganik atau kering nah ini ini briket dengan pres yang bisa menghasilkan dengan maksimal ini kami membuat briket dengan teman-teman Poltekes Surabaya di tahun 2019 kemarin Alhamdulillah itu hasilnya sudah kita pamerkan bersama Pucamat Kami dan Ibu Direktur dari Poltekes yang pada saat itu hadir di Kampung Kami Jambangan RW1 selanjutnya pengelolaan sampah anorganik atau kering kalau yang tadi organik sampah basah solusinya begitu ini pengelolaan sampah anorganik solusi pengendalian sampah plastik yang sudah dilakukan di Jawa Timur yang pertama yaitu membentuk ban sampah di masing-masing RT RW Desa dan Kelurahan rata-rata ban sampah tersebut sudah di SK-kan ada SK-nya dari DLH kota sendiri maupun dari DLH provinsi yang kedua memilah sampah dari sumbernya dari jadi sebelum disetor ke bank sampah para ibu atau para kader lingkungan itu sudah memilah-milah sampah dari rumah kenapa karena kalau sampah-sampah tersebut dimilah dari rumah akan lebih meringankan akan lebih meringankan para petugas ban sampah tersebut kalaupun dari rumah dicampur itu akan menyulitkan bagi para petugas ban sampah tersebut yang ketiga menyediakan tempat sampah terpilah jadi biasanya kalau kita hanya menyuruh untuk memilah sampah saja tetapi kita dari pengurus RT, RW dan telurahan maupun tingkat kota kalau tidak menyiapkan tempat-tempat tersebut biasanya mereka juga ogaukan seperti contoh sampah saya terlalu banyak bu kalau ditaruh di kresek saya tidak punya kreksa jadi biasanya kami menyiapkan plastik-plastik atau karung-karung yang kita berikan kepada masyarakat ini contoh ban sampah yang ada di kelurahan yang sebelah kiri itu ban sampah di kelurahan jambangan namanya ban sampah gerili ban sampah gerili ada di RW3 kebetulan di bantaran sungai yang 1 RT warganya kurang lebih 300 kaka Alhamdulillah setiap bulan walaupun masa pandemi seperti ini beliau masih bisa menghasilkan penjualan sampah tersebut minimal 2 juta dan maksimal 3 juta dalam satu bulan dengan program tersebut ibu lurah dan para pengurus ban sampah membuat tabungan untuk umrok Alhamdulillah Alhamdulillah sudah terbentuk di tahun 2020 kemarin jadi ada 25 nasabah yang sudah mendaftar untuk umproh bersama-sama di RW3 RT3 kelurahan jambangan yang di Gununganyar bang sampah Gununganyar itu ada di Gununganyar pada saat tahun 2018 atau 2017 itu sudah didatangi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Alhamdulillah yang meresmikan Bapak Wakil Presiden karena bangunan tersebut dapat CSR dari PLN Sampah plastik yang bisa dimanfaatkan dan ada nilai ekonomi seperti contoh bunga-bunga jadi kami selalu melakukan selalu sosialisasi kepada para kader dan ibu-ibu dimanapun botol-botol apapun botol minuman air mineral atau botol minuman susu anak-anak kalau bisa jangan dibuang boleh dimasukkan di bank sampah tapi nilainya sedikit tapi kami bersama ibu-ibu sedang mengelola sampah-sampah tersebut yang biasanya beli minuman susu satu botol itu harganya Rp2.000 dengan tiga botol anak kita sehat setiap hari minum susu mengeluarkan biaya Rp6.000 tetapi kalau kita kelola untuk menjadi bunga tersebut dengan tiga botol bisa dijual minimal Rp10.000 dengan warna yang asli putih tetapi kalau sudah kita modifikasi dengan warna-warni harganya lebih meningkat menjadi Rp12.000 jadi pada saat kami sosialisasi kepada para ibu-ibu yang mempunyai anak kecil bagaimana beliau biar mau mengelola sampah atau mengumpulkan sampah sampahnya tidak dibuang sembarangan anak penjelengan sudah sehat setiap hari minum susu monggo botolnya kami ajarkan untuk membuat bunga bunganya nanti kita beli dengan harga Rp10.000 kebetulan kami mempunyai workshop dan dari ibu-ibu kami menerima Rp10.000 kita bisa menjual Rp12.000 sampai Rp15.000 seperti itu kami menggandeng para ibu-ibu yang ada di kota supaya untuk bunga kami mencoba untuk mendaur ulang sampah menjadi kursi stok jadi kita duduk di kursi kuning dan hijau itu adalah botol-botol yang besar air mineral kalau kita buat kursi satu botol jumlahnya 19 botol yang satu liter setengah yang besar kalau untuk meja 36 botol jadi kalau kami membuat satu set 19 kali 4 ditambah 36 untuk meja sekitar kurang lebih 100 sekian tetapi kita mencoba lagi bagaimana untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut biar aja nilainya kami menciptakan di setiap sudut bukan di RT kami saja yang di jambangan tetapi di seluruh Surabaya itu kita menciptakan ekoprik botol kecil kita isi plastik-plastik yang kita potong kecil-kecil kita masukkan di botol dengan satu media yang bentuknya aleju ataupun bulat itu bisa kita masukkan atau kita isi botol sejumlah 120 satu botol itu minimal 2 on jadi 2 on kali 220 hampir setengah hampir 500 kilo sampah plastik yang sudah kita karantina kita masukkan di botol bisa dijadikan media atau tempat seri botol botol itu bisa kita serut seperti contoh yang ada di gambar itu sebelum kita serut itu kita panaskan dulu di api kecil untuk menghasilkan agar botol tersebut halus tidak ada gelombang-gelombang atau bentuk garis-garis kalau sudah halus itu kita punya alat untuk menyerut tergantung dari ukuran adik-adik semua mau 1 cm mau 2 cm atau mau 3 cm setelah kita serut satu botol itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 meter plastik yang sudah terpotong dengan rapi akhirnya kami bisa membentuk tas bisa kita jahit bisa kita anyam dan bisa dibuat untuk konsampas alhamdulillah dari hasil itu para masyarakat atau kandilang-kandilang bisa hasilkan nilai ekonomi atau bisa menambahkan uang jajan atau uang belanja timbah minyak minyak jelantah timbah minyak jelantah berbahaya jelantah semuanya berbahaya mungkin adik-adik atau bapak ibu dosen biasanya kita kalau mau masak itu jelantahnya emang kalau dibuang jadi biasanya kalau kita bikin sambal sambal bawang lebih enak itu pakai jelantah lebih gurih apalagi jelantahnya jelantahnya habis goreng ikan asin wow rasanya sangat luar biasa menambah nafsu makan kan begitu kan tetapi ternyata minyak jelantah itu adalah limbah ketiga jika dibuang secara sembarang yang terpotensi menjadi berbahaya dan beracun biasanya kalau kita buji piring kenapa untuk salurannya sering buntu nah itu akan muncul putih-putih adalah minyak jelantah yang membeku dan akan menyebabkan jelantah tersebut mengkontaminasi tanah dan air bagaimana biasanya kami mengajarkan kepada ibu-ibu sebenarnya kalau membuang jelantah itu harus dipendam di dalam panah atau kita cari pasir pasirnya ditaruh di depa setiap kali kita membuang jelantah di depar di pasir tersebut dia akan kena kinar matahari harus mengering yang ketiga minyak jelantah berpotensi meracuni ekosistem di air mungkin tadi Pak Eter tidak sedikit tanya pemateri yang pertama bagaimana air itu tersemar apa saja yang mengemari air yang ada di sungai nah pemenkeratan minyak jelantah yang kami buat mulai tahun tahun 2018 kita mengajarkan minyak jelantah itu ternyata tidak dibuang tapi bisa menghasilkan rupiah kami bank sampah menerima jelantah per kilo itu 4 sampai 5 ribu rupiah tapi kalau sudah banyak kita store di pabrik dan akan dibuat biodiesel tetapi kita menghitung itu lebih menghasilkan kalau kita olah sendiri jadi jelantah tersebut ibu-ibu mengolah dicampur dengan soda api biar biar tidak bau dengan rebusan air serai atau dengan rebusan air jeruk jeruk urut daunnya untuk mengurangi jadi untuk mengurangi bau jelantah tersebut setelah sudah bersih kita ajok dengan soda api atau soda as selama 3 sampai 5 menit dia padat baru kita cetak satu persatu tergantung selera perlu diketahui bahwa sabun mandi tersebut hanya bisa untuk mencuci jadi belum bisa untuk mandi untuk mencuci taus kaki untuk mencuci serbet kotor atau mencuci celana jin yang biasanya degil banget itu bisa dicuci dengan sabun limbah minyak jantah tersebut karena masih ada kandungannya soda api tetapi kami belum puas hanya untuk dijadikan sabun bajar di tahun 2020 pada saat pandemi ibu-ibu banyak yang menganggur tidak ada kegiatan akhirnya kita bisa menciptakan bunga-bunga dari limbah minyak goreng tersebut jadi sudah kita pasarkan bisa untuk souvenir banyak yang sudah mencari di tempat kami gunakan selalu khas belanja dan kurangi pemakaian plastik alhamdulillah alhamdulillah sampah plastik sebetulnya sudah mulai berkurang karena sudah terbentuknya ban sampah ban sampah yang ada di Surabaya hampir lebih dari 500 seluruh RT RW yang ada di Surabaya yang sudah di SK terbentukkan dan sudah berjalan dengan mempunyai nasabah-nasabah yang maksimal tetapi di masa pandemi ini tanpa mulai menumpuk lagi kami selakukan perlingkungan atau praktisi lingkungan merasa prihatin kenapa yang dulunya biasanya teman-teman adik-adik mahasiswa para pegawai atau pejabat yang dulu sudah semuanya pergi selalu bawa tambler tapi kami memantau di akhir-akhir ini tambler jarang kita temui muncullah sampah-sampah plastik atau botol-botol kenapa karena selalu aja setiap hari atau setiap pagi selalu memberikan jamu atau minuman-minuman birbal yang diberikan kepada masyarakat sekitar untuk mencegah covid atau meningkatkan imun untuk masyarakat jadi setiap hari sampah-sampah semakin menubuh kami tolong untuk para mahasiswa mulai besok insya Allah sudah tidak menggunakan atau meminum minuman yang kita beli jadi kita bisa bawa dari rumah kurangi kantong plastik jadi kalau belanja selalu bawa tas dari rumah biar tidak menambah sampah yang ada di kota Surabaya khususnya karena menurut dari BKRTH terakhir kemarin sampah itu tidak berkurang tetapi sampah semakin bertambah di dua tahun terakhir ini karena di masa pandemi sampah semakin menumpuk dan masyarakat mulai jenuh jadi kita mengingatkan lagi bagaimana masyarakat masih tetap untuk mengelola sampah organik maupun anorganik terima kasih mungkin untuk sesi selanjutnya boleh kita sharing tanya jawab terima kasih Bu Yudnani atas waktunya dengan segala macam materi yang sudah disampaikan mana materi sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan menambah pengetahuan dari yang sudah didapat di kampus mahasiswa saya bertanya saya bisa pertanyaan pertanyaan dari mahasiswa Bu ini satu itu mungkin ada pertanyaan apakah selama ini penggunaan kompas serta kakakura itu tidak disosialisakan tidak disosialisakan banyak di keluruan keluruan saya dulu mengalami sebagai BKK di R1 keluruan kertagaya tapi selama ini kayaknya tidak ada evaluasi dari penggunaan takakura itu sendiri tidak semua masyarakat yang mendapatkan kompas takakura mungkin tidak tidak gratis beli dikecil ingat saya di BKK tapi tidak hampir kurang dari 50% dari RBI itu yang menggunakan jadi katanya emang digunakan untuk membuat kompas jadi banyaknya digunakan untuk bagen bagen sebagai tempat bagen evaluasi sejauh mana masyarakat menggunakan kompas takakura ini untuk menolak sampah rumah tangga itu yang pertama yang kedua dulu selain kompas takakura yang kompas takakura itu kan untuk skala rumah tangga untuk domestik untuk satu rumah sedangkan yang tongki itu lebih besar itu untuk komunal jadi satu tong itu bisa untuk satu sampai tiga warga sedangkan tongnya itu kan besar di dalam tong itu ada untuk mengeluarkan kas daripada sampah itu kekurangan kelemahan dari tong itu di dalam lebih pagi bahasa ininya menyulitkan untuk melakukan pengagukan daripada proses dikumpul dari sampah itu ini kita terbaik teman cara mengatasinya karena proses dikumpul itu perlu oksigen jadi perlu diaduk setiap hari supaya lebih cepat jadi miskipun tanpa menggunakan aktifator EM4 tanpa EM4 dalam mahasiswa pernah menelitian melakukan penggilan aktifator itu banyak-banyak banyak tidak EM4 atau banyak-banyak ternyata EM4 itu yang lebih cepat waktu dalam waktu 3 minggu EM4 yang menggunakan aktifator EM4 itu juga jadi kompos tidak sampai 2 bulan jadi 3 minggu juga jadi dibandingkan dengan aktifator mereka lainnya itu yang kedua yang ketiga untuk biket untuk biket itu kalau kita membuat biket dari satu jenis sampah misalnya pernah dilakukan untuk biket pembatan dari daun dari daun kering tanpa dilakukan kompos proses kompos langsung dari sampah daun kering ditambah ranting yang kering dengan serbuk bergaji dibandingkan dengan ampas kelapa itu ternyata kepadatannya berbeda kalau dari daun kering purusitasnya tinggi hasil biketnya dan dia cepat terbakarnya cepat sehingga mengabuh kalau ini dibuat bakar sate misalnya akhirnya nempel di satenya jadi menurut saya satenya menjadi potong kalau yang dari ampas kelapa itu agak lebih bagus dibandingkan dengan sampah daun kalau dibandingkan lagi dengan serbuk bergaji serbuk bergaji itu pun berbeda kalau serbuk bergaji dari kayu jati dengan meranti itu juga kepadatannya juga beda jadi kalau yang purus-murus dari kompos dibuat kompos buluh itu menurutnya itu abunya kadar abunya lebih tinggi dari waktu bakarnya cepat kemudian langsung mengabuh menilai kalornya juga lebih rendah jadi kalau saya praktir itu saya semua masing-masing dari sisi mana nanti yang lebih baik masing-masing cukurnya dari penerjian yang mahasiswa untuk karya pulih itu terbuk kayu dari kayu jati sama-sama kayunya terbuk kayunya tapi beda beda karena struktur dari kayu jati dan kayu mahoni atau kayu apa itu yang gampang dimakan rakyat itu ternyata beda juga bagaimana bu ini untuk mengatasi hal itu karena kalau dibuat bakal sate lengket abunya di sate ini kan enggak enggak bagus gitu terima kasih ini pertanyaan yang pertama semoga mungkin bisa melarik sekali Tuan Ibu kami menjawab satu persatu pertanyaan teman-teman jadi tadi apakah Kakakura dan Kompos itu sudah disosialisatikan di masyarakat Surabaya khususnya Alhamdulillah sudah karena apa wali kota tahun 2005 itu kita sudah membentuk kader-kader lingkungan atau fasilitator lingkungan di masing-masing kelurahan yang sudah ada SK-nya dan sudah dilantik oleh Bapak Membang DH pada saat itu menjadi wali kota jadi di satu kelurahan itu ada satu fasilitator di dalam satu kecamatan itu ada korcam jadi kita selalu ada kaitannya untuk mengelola sampah bersama teman-teman DKRTH Nakakura Insya Allah kami bukan satu dua kali lagi tidak bisa dihitung bahkan ratusan sering mensosialisasikan pemanfaatan komposter kakakura yang selama ini belum pernah terpakai jadi kajang hanya diberikan saja tetapi tidak ada penjelasan dari teman-teman fasilitator maupun kajar lingkungan jadi ada teman-adak yang tanya dari Kertajaya kebetulan di tahun 2018 pada saat lurahnya Pak Sugeng kami bersama teman-teman DKRTH itu sudah mendampingi kelurahan Kertajaya Kertajaya memang sangat padat sekali karena di sana banyak adik-adik pos mahasiswa di LW1 sampai di LW2 sudah peringkatkan juga inovasi inovasi alat-alat pengelolaan sampah memang kadang-kadang pada saat diundang itu para ibu atau para tokoh masyarakat yang datang biasanya gini posisi sosialisasi sampah tidak penting kompah itu ada yang diurusin jadi kita yang penting bayar Rp5.000 atau Rp1.000 kita meledek itu yang pengambil sampai kesimpulian menjadi tanggung jawab kita sendiri minimal bukan kadang-kadang minimal Rp60.000 sampai Rp70.000 suaranya burisnya kok kecil ya kenapa itu menjadi tanggung jawab kita sendiri insya Allah di kota Surabaya ini bisa untuk meminimkan sampah tersebut karena setiap bulan pemerintah kota Surabaya itu untuk membayar pembuangan sampah setiap hari yang dibawa dari TPS menuju Genowo itu mengeluarkan dana tidak sedikit hampir Rp10.000 miliar per bulan yang akan dibayarkan kepada teman-teman teman-teman jadi walaupun masyarakat Surabaya bisa mengelola sampah dengan maksimal bagaimana untuk mengurangi yang Rp1.500 ton menjadi Rp500 ton jadi uang tersebut bisa untuk dibagikan kepada masyarakat jadi tidak untuk biaya penangkutan sampah tersebut itu jawaban kami yang pertama itu dan untuk yang kedua apakah pengelolaan sampah itu bagaimana kalau dipercepat mempercepat pengelolaan sampah agar sampah tersebut bisa menjadi kompos karena rakitan-rakitan kompos itu di tengah-tengahnya ada pipa-pipa yang mungkin mempercepat pada saat kita untuk mengaduk ini mau bertanya buat kita membuat kompos membuat pabrik kompos atau mengurangi sampah karena tujuan pemerintah kota Surabaya itu menciptakan komposter hanya untuk mengurangi kompos mengurangi sampah basah yang bisa dijadikan kompos walaupun untuk menciptakan kompos sebanyak-banyaknya mungkin alat-alatnya bukan takakura ataupun komposter jadi selama ini satu komposter itu ada penanggung jawabnya satu yaitu kedua dasawisma dasawisma itu mempunyai 10 binaan 10 rumah jadi yang tanggung jawab kepada satu komposter itu adalah ketua dasawisma kami mengelola komposter tersebut selama ini tidak perlu diaduk karena di bawah komposter kitaan yang di Surabaya itu bawahnya dilobang pul jadi model komposter berbeda-beda setiap kabupaten model komposter berbeda kalau di kabupaten Mojokerto komposternya itu bisa juga untuk mengambil lindi jadi ada kran tetapi di paling bawah pantatnya tong biru itu tidak akan dilobangi tidak akan dipotong tetapi justru sampingnya dipasang kran jadi bisa mengambil air lindi tersebut tapi kalau yang di Surabaya komposternya itu sebetulnya sangat mudah dan gampang kita masak tetapi sisa-sisa olahan itu batang-batang batang-batang yang ada di kangkung atau sawi kalau dimasukkan begitu lonjoran panjang lebih dari 5 cm itu juga akan proses menjadi kompos itu lebih lama kami selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar sebelum dibuang di kompos itu selalu kita potong 3 maksimal 5 cm tujuannya untuk mempercepat pengomposan jadi kalau komposter hanya untuk mengurangi sampah-sampah organik untuk itu itu atau pertanyaan ketiga priket emang kami menciptakan priket inovasinya macam-macam di setiap kabupaten selalu berbeda seperti di kabupaten Mojokerto Mojokbang di sana banyak orang-orang yang punya usaha bikin kayu jadi kita bisa menciptakan priket dari gergajian tersebut terbuk gergaji tapi kalau serbuk gergajian kayu itu harus kita bakar dulu agar pada saat sudah menjadi priket itu dia tidak mengeluarkan asap yang banyak perbedaan priket bahannya setelah kita bakar sama belum itu sangat berbeda jadi kalau kita sudah bahannya kita sudah kita bakar bakarnya itu kita tutup pakai tong bukti tong tong stainless atau busi yang tertutup rapat jadi asap itu tidak akan menimbulkan asap di masyarakat penjemaran penjemaran bicara kayak hanya keluar belok gitu kalau di desa namanya apa ya belok hendeng hendeng kalau di Surabaya jambangan kenapa kami membuat priket dari instil kompos tersebut kalau dari tadi adik-adik tanya kenapa tidak daun kering kalau daun kering itu kami sudah mencoba hasilnya strukturnya itu kurang bagus kami kalau pakai kompos itu pun kompos yang sudah diayak jadi benar-benar kompos yang kering diayak jadi yang kita pakai adalah yang benar-benar sudah lembut kalau dia masih ada geronjalan-geronjalan yang ukuran 1-2 cm itu harus kita hancurkan dulu biar agar nanti pada saat kita jual itu harganya juga bisa meningkat per kilo sekitar 9-12 ribu rupiah kalau dari daun kering langsung kita digunikan itu nanti juga mengeluarkan asap yang kurang di mata jadi pedih kita pedih kami kemarin minggu kemarin di Banyuwangi di desa Ketapang karena disana menghasilkan kotoran hewan kambing maupun sapi sangat banyak di pesisir gunung di desa Ketapang akhirnya kotoran sapi dan kotoran kambing tersebut kita belikan mesin ke cacah dulu jadi kita serbuk kita hancurkan menjadi serbuk seperti tepung baru kita bikin briket jadi karena petani kita menginginkan bahwa bu jadi kalau untuk meningkatkan nilai ekonomi kalau bisa kotoran-kotoran hewan ini tidak hanya dijual di situ saja apakah bisa dibuat briket Alhamdulillah hasilnya lebih bagus daripada kompos kami coba satu lalu jadi mereka para petani pada saat pandemi ini masih ada kegiatan untuk mengelola hasil kotoran hewan tersebut yang terakhir ampas kelapa kami setuju ampas kelapa dibuat briket tetapi risiko risiko yang paling yang paling gengsi atau yang paling daya kalau kita mengelola briket dengan ampas kelapa takutnya nanti ada smooth atau kurang sterilisasi kalau ampas kelapa tersebut tidak kita open dulu atau kita atau tidak kita bagar dulu karena akan mendatangkan smooth kecuali kalau memang teman-teman tidak menstilisasikan lokasi-lokasi yang akan membuat briket dari ampas kelapa kalau ampas kelapa memang dari kami belum pernah mencoba yang dari ampas kelapa kenapa karena komposter maupun takakura selama ini kami mengajurkan para ibu-ibu tidak memasukkan ampas kelapa ke alat pengolahan sampah tersebut pasti itu nanti akan muncul semut-semut kecil dan semut itu akan mengganggu kadar kompos tersebut ya begini soalnya sekarang itu orang juara kelapa itu sama jual santan juga jadi orang jual kelapa itu buat santan mungkin dijual santannya jadi ampas kelapa itu banyak di pasar saat ini ternyata memang kalau buat apa priket dari ampas kelapa itu memang harus di semur sampai kering dan baru dibakar bakarnya lebih cepat karena dia sudah kering dan masih ada sisa-sisa minyak dari kelapa itu jadi gampang terbakar baru nanti terus di dihaluskan baru dikampur dengan kanji terus dibentuk memang gitu meskipun dari daun itu juga kita proses pembakaran dari sebut juga pembakaran dengan pembakaran tidak sempurna jadi tertukup ini memang hasilnya lebih bagus daripada dari daun-daun sering nilai kalurnya lebih tinggi kita mahasiswa tidak melakukan penelitian dibandingkan untuk dikat dari daun dari sebut bergaji sama dari ampas kelapa memang kita kesulitan dengan alat alat presnya kalau buat alat pres sendiri kerapatannya memang terlalu kepadatannya kurang jadi purus nanti kalau dibakar cepat habis karena kan sering ya itu buddhisma terima kasih mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Budemes dari Budemes Nurmayanti berima hebat taktisi lingkungan taktisi lingkungan yang berhasil menggerakkan masyarakat saya bertanya Bu atau Ibu bisa sharing bagaimana cara itu menggerakkan masyarakat di sekitar itu di sekitar peluran jambangan terima kasih Bu ya terima kasih Bu Demes kami akan mencoba menjawab pertanyaan itu dari tahun 2005 terlingkungan itu berjuang untuk kota Surabaya tapi Alhamdulillah pejuang pejuang-pejuang lingkungan yang ada di kota Surabaya sekarang juga internasional termasuk kami jadi bagaimana kami menggerakkan tidak semudah seperti sekarang jadi kalau sekarang kan sudah jadi sampah sudah dipilah sampah sudah dipilah sampah sudah dipelola sampah sudah dimasukkan di ban sampah seperti itu tapi belum tahu bagaimana perjuangan para ibu-ibu kader yang ada di wilayah jambangan khususnya jadi dari Pak Wali Kota Pak Bambang DH satu kelurahan hanya ada satu fasilitator lingkungan kami selaku fasilitator lingkungan menciptakan kader-kader lingkungan di RT RW jadi di satu kelurahan jambangan itu kurang lebih mulai tahun 2005 ada 300 kader lingkungan dari satu RT itu minimal 10 kader lingkungan sampai 25 kader lingkungan setiap bulan dulunya kami selalu pertemuan apa kendala yang ada di lokasi RT masing-masing kenapa warga tidak mau memilih sampah kenapa warga tidak mau menabung sampah atau mengumpulkan sampah ternyata kalau warga diingatkan oleh tetangga sendiri itu jadi salah kawasan tidak reken akhirnya kami membuat sesuatu inovasi sudah begini kalau RT1 akan membina RT2 RT2 membina RT3 jadi orang tersebut akan lebih percaya dikandani atau diajak untuk melakukan baik dengan warga BDRT atau bukan dengan tetangganya contoh adik-adik mungkin ya kalau disusuri orang tua itu tidak digubrit tidak reken tapi kalau dikandani temen-temennya atau orang lain pastikan seperti itu daripada menjadi gejolak yang seperti itu akhirnya kami setiap dua hari sekali selalu gerilya bagaimana apakah masyarakat tersebut sudah memilah sampah kita selalu bawa kresek ibu keliling itu kalau sampahnya tidak dipilah di tempat sampah kita yang melakukan tajer-tajer tersebut yang akan memilah ngobok-ngobok tempat sampah dipilah yang basah dan yang kering sekali dia tidak terduga hatinya dua hari lagi kita jalan bu sampahnya sudah dipilah belum kita pilahkan bareng-bareng tiga kali Alhamdulillah bu lima kali beliau pasti sadar kenapa malu pastinya terima kasih bu untuk bendino dipilah sudah mulai besok saya sudah mulai memilah sampah dari japor itu yang kami lakukan pertama yang kita lakukan selanjutnya para para RT kajer lingkungan dan tokoh masyarakat jandian bu gue le gak milah sampah le jaluk tanda tangan jadi kalau minta tanda tangan ngurus apapun itu dipersulit oleh pejabat tersebut itu tidak ada esanya sudah disetujui oleh lurah dan jamat jadi kami bergerak seperti itu itu untuk mengelola sampah basah kalau untuk sampah kering di tahun 2005 2006 itu belum terbentuk sampah jadi kami hanya mengumpulkan sampah baru kalau ada tukang rombeng atau pelapak kita panggil kadang-kadang kami lulus dodoh sampah tak becak itu hanya dihargai Rp20.000 sedangkan dulu itu di tahun 2005 2009 satu becak itu satu bulan karena masih minim sekali mereka yang sadar akan mimpinan tapi kita tidak jemput bagaimana untuk menciptakan bagaimana untuk menyadarkan masyarakat itu mau memilah sampah kering yang dimasukkan di sampah setiap seminggu sekali jadi ditentukan harinya terbo atau selasa itu kita bawa karung gak tahu itu pejabat pemerintah kota maupun BRT atau RW selalu semiling sampah kering sampah kering jadi kita jemput bola kita jemput bola kacang sampai berbes mili kan gitu kan tidak memberikan sampahnya tambah jelah boleh opo mencari apa mencari muka seperti itu yang dulu dijemoh oleh teman-teman kader kami dijemoh oleh masyarakat kadang-kadang dikejor pintunya tidak dibuka tidak dibuka pintunya pengalaman juga penguangan kadang-kadang pejuang-pejuang yang ada di Surabaya itu benar-benar sangat luar biasa tetapi beliau-beliau sekarang sudah berusia 60 65 tahun masih tetap aktif lulusan pertama kader pertama kota Surabaya itu dilantik tahun 2005 sekarang 16 tahun tapi belum-beliau itu Alhamdulillah belum ada satu pun yang melepas bajunya atau rompinya dari kader lintunan hebatnya di kota Surabaya seperti itu Alhamdulillah seperti itu akhirnya sekarang mereka berebut sampah mereka berebut inovasi sampahnya diapakan dia caranya biar mendapatkan nilai rupiah kita bersama-sama mendaru ulang sampah kita bisa membuat penghijauan-penghijauan tidak usah beliput bunga jadi dengan sampah-sampah atau plastik-plastik yang ada di sekitar kita bisa untuk media tanah terima kasih saya kira satu lagi pertanyaan sebelum diakhiri kegemaran ini mungkin dari Mbak Putri Beja apakah sama pokok bayi sekali pakai pihak dan pemulai wanita bisa dilakukan pengelolaan kembali jadi sesuatu yang bermanfaat jika bisa dengan cara bagaimana mengetahkan waktu tidak-tidak terulis dan memulai waktu yang sangat lama mungkin pertanyaan terakhir Mbak Putri apakah sampah pokok bayi sekali pakai diampas dan pemulai wanita bisa dilakukan pengelolaan kembali Alhamdulillah kami tidak melakukan sejak tahun 2020 bagaimana dikelola pokok-pok pembes jadi sekali lagi perjuangan para kader-kader lingkungan kami membuat satu kelompok atau dasar wisma biasanya di tempat kami kalau ada bayi usianya di bawah 2 tahun pasti setiap hari menggunakan pokok pembes minimal 2 optimal bisa sampai 5 pokok pembes tersebut hanya dicantolkan di pakar nanti yang akan mengelola adalah kader-kader lingkungan kami pengelolaan yang pertama adalah bisa untuk media tanam jadi plastiknya itu bisa kita buka tapi usianya di bawah 2 tahun karena kalau di atas 2 tahun baunya sudah mulai pesing apalagi usianya 50 tahun ke atas itu sudah pesing banget jadi di bawah 2 tahun itu pesingnya belum seberapa tetapi pokok pembes yang baru nginepnya hanya semalam kalau nginepnya sudah 1 minggu itu kita tidak boleh mengelola karena di situ tidak ada pengantinnya kita buka plastiknya kita kucur dengan air kita kucur dengan air itu dia akan keluar jeli terkecuali popok bayi yang tidak kena eek jadi popok bayi yang hanya kucur kena tipis saja jadi kita buka disitu nanti ada jelinya jelinya itu bisa dibuat media tanam media tanam full 99% dari jeli tersebut kalau full 90% dari jeli tersebut itu media tanamnya hanya bisa tanaman tertentu yang suka dengan air seperti suri-surian ya gitu tapi kita terus belajar kita buat media tanam 1 banding 2 jadi tanam yang sudah basah satu itu kalau kita basah kan lebih dari satu kilo nanti bisa dicampur dengan kompos bisa kita campur dengan tanam atau bisa kita campur dengan sekambakar jadi ada sekambakar ada tanam ada kompok bayi kita aduk kita masukkan di pot insyaallah kita tidak usah menyiram tanaman tersebut setiap hari jadi keuntungan pempes popok bayi kalau kita buat media tanam itu kita tidak akan menyiram setiap hari bisa menyiram dua atau tiga hari setiap hari coba mungkin ini agak perno gak ibu kami coba bapak-bapak kalau malam hari biasanya kan main gaple sambil coba kampung pak boleh gak jadi kan ada dua tanaman jeruk jeruk limunde yang dipot jadi kalau bapak tepuk-tip tidak usah mundur kalau bapak pikir aja disini jadi yang satu bu 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 hasil juahnya lebih banyak gitu bu akhirnya kami mencoba mengelola popok pempus tersebut untuk media tanam yang pertama adalah mengurangi sampah popok pempus yang sudah mulai menggunung biasanya para ibu itu membuangnya di sungai kalau dibakar siletan siletan takut siletan jadi masuk ke sungai kami kami sudah melakukan seperti itu terutama di sekolah-sekolah adiwiata sekolah-sekolah adiwiata di kota Surabaya sudah kami ajarkan untuk mengelola popok pempus karena pasti anak-anak SJ kan mempunyai adik bayi ini opo-ocl kok setiap hari bawa pempus ke sekolahan jadi mereka semarin di SJ Jambangan sudah adiwiata nasional ada inovasi jadi tanaman seluruh yang ada di pot-pot tersebut kita kasih empat yang kedua kulitnya tadi tidak dibuang jadi kulit plastiknya tadi tidak dibuang kami menciptakan ini ini pot itu kan kantongnya plastik itu kan kayak apa ya bisa dikurungkan gitu ya bisa kasih kita ciwapkan di semen putih kita ciwapkan di semen putih banyak kakak kita kurungkan ke pot terserah sesuai pot yang dindingan inginkan jadi untuk lapisan ya untuk lapisan jadi ini ya buge ini sudah kami lakukan di tahun kemarin kami mencoba bahwa tidak satu kelontongan plastiknya saja kan dalamnya buat media tanam tapi plastiknya itu kita cetak kita masukkan kita turunkan di pot plastik cetakannya terserah tak pakai apa ini bisa 3-5 kelontongan pempes tadi yang sudah direndam sebesar dengan semen putih jadi semen putih dicelupkan semen putih habis itu dimasukkan ke jadi berlapis-lapis gitu sih 5 lapis 5 lapis maksimal bu maksimal 5 lapis kita jual kita citar 10 ribu sampai 15 ribu kalau sudah dicat kenapa keuntungannya ini dingin bu beda dengan plastik yang biasanya dikual di tukang bunga itu kan panas ini agak dingin karena di dalamnya ada sampah pempes tadi tersebut yang paling bagus adalah kami sudah mencoba pisa pempes dari orang-orang dewasa jadi kelontongannya itu sangat besar sekali itu bisa diameter sampai 40 cm jadi potnya besar besar kami sudah mencoba tapi yang kena bibit saja ya yang kena tingga gimana kalau yang kena tingga kami tidak menerima ibu karena kita kan takut sekarang kalau dicuci juga perlu air banyak air banyak air saya kira itu ya terima kasih saya ucapkan kepada berhormat atas materi dan ilmu mungkin yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa ini untuk mahasiswa yang kadang bisa melakukan penelitian-penelitian tentang pengolahan sampah ini saya berhormat ini sertifikat untuk penelitian sebagai narasumber kuliah pakar dengan kegapunan COVID-19 melalui penelitian-penelitian di kekotaan masalah dengan pengolahan sampah kota saya akhiri untuk materi dari penelitian terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Darjati SKMMPD selaku moderator pada panel materi kedua serta kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Risnani Puji Rahayu selaku pemateri dari materi kedua kuliah pakar ini tidak lupa kami sampaikan kepada Ibu Darjati SKMMPD selaku moderator kegiatan pemaparan materi yang kedua sebagai ucapan terima kasih dari Panitia berikut akan kami persembahkan sertifikat sebagai moderator sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Darjati SKMMPD selaku moderator baik Bapak Ibu dan para peserta yang berbahagia sebelum menginjak panel materi berikutnya kita akan rehat sejenak untuk melakukan isoma nah perlu saya sampaikan kami akan melanjutkan kegiatan pemaparan materi berikutnya dengan narasumber dan topik yang tidak kalah menarik pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian barat adapun narasumber yang nantinya akan memberikan materi adalah Dr. Windu Purnomo MS dan juga Profesor Dr. Budi Haryanto SKM MSC dengan Bapak Dr. Hambali STMPPM sebagai moderator terima kasih atas perhatian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat datang di program Studi Diploma 3 Terima kasih 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 Tetap ada pembatasan, tapi itu misalnya pukul 8 malam sudah tidak boleh lagi beroperasi. Oh begitu? Sama dengan sini juga gitu. Semalam, tidak perlu beroperasi. Ada yang percaya, teman-teman keseling sehat-sehat semua itu? Makasih? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga Alhamdulillah menuju sehat semua. Mahasiswanya juga, syukurlah. Kalau ada 1-2 itu yang namanya pandemi, ya mesti ada. Ya, harus penting kan terkendali. Di perpustakaan ini, rata-rata 20 mahasiswa masuk tiap hari. Rata-rata 20 masuk tiap hari? Ya. Ini di perpustakaan pusat atau keseling? Keseling. Oh, keseling. Kalau kita, ya rata-rata yang masuk, ya paling ya 10 lah. Tapi sebenarnya juga harusnya sih nggak boleh. Tapi ya... Tergantung kebutuhan mahasiswa juga. Betul. Apalagi perbaikan-perbaikan kan? Perbaikan proposal. Makasih gimana? Sudah selesai kah semua ujian? Makasih D3D4. Kenapa? Sudah selesai ujian D3D4, Makasih. Sementara ini ada ujian hasil dan ujian youtube. Masih jalan ya? Masih jalan. Masih, masih. Ya. Ya, semudah-mudahan bisa nyampe semuanya. Amin. Kita juga berupaya. Tapi ya semua tergantung kepada mahasiswa juga yang kita motivasi. Ya, ada juga yang mobil mogok. Mobil mogok? Gimana itu? Apa itu istilah mobil mogok itu? Tidak muncul-muncul. Oh, ya, ya, ya. Sama-sama. Kalau perlu kita datangin posnya. Nah, itulah. Kadang-kadang itu... Tantangan pendidik itu. Ya, betul. Kita itu sudah berupaya untuk maksimal, tapi dari mahasiswa sendiri itu kurang bisa merespon. Sudah. Ini, ya, namanya bentuk istikomah kita. Kita berupaya maksimal, hasilnya yang menentukan yang maha kuasa, apapun. Pilihnya KKMB-nya kapan? Di sana? 3 sampai 20. Bulan ini? 3 sampai 20 Juli, ya. Oh, sudah berlangsung, ya? Sudah, mulai sabtu kemarin. Ini juga ada beberapa agenda. Baik keluarga maupun anu, ya, akhirnya ya tertunda. Tidak bisa lagi. Cepat, ya. Kalau di Gorontalo itu... Gorontalo bulan kemarin? Selesai? PKKMB? Iya. Cepat. Iya, iya, iya. Pak Win, hati-hati. Di jalan, Pak Win. Iya, di jalan ini. Pak Win Narko, hati-hati. Ini mau vaksin, Pak. Oh, iya. Iya. Ini menuju ke gunung apa? Nah, apa itu? Karena ada syarat bepergian itu harus punya vaksin. Saya kemarin konsultasi ke Prof. Isnu Prajoko, ke dokteran guna. Karena saya ini kan penyari wayat asma, alergi, kan gitu ya. Terus, di buka seluruh secang saya pun gak berani ngambil. Terus, akhirnya saya konotasi, Udah, coblos. Cobos aja. Ya, akhirnya di KKP ini. Iya. Iya, hati-hati, Pak Win. Hati-hati. Ini sambil online saja mendengarkan, karena tugas saya sudah selesai. Sehingga materinya narasumber. Nanti saya tutup kameranya. Ini kan kumpul istirahat, aku dengar ada Mas Sandi Ruban ini kan, mampu teringat sesama detasar ini kan. Iya, iya. Benar, benar. Mas, detasar itu tidak ada istilahnya gantian, Mas. Kalau ditambah, boleh. Karena ilmu detasar ini yang dibutuhkan oleh Polsas. Ketika nanti ada di gantian, kan nanti detasar yang dari Makassar kan harus adaptasi lagi, masih penyesuaian. Padahal Mas Andi kan sudah ini, sudah apa itu, pengalaman juga kan. Kalau ditambah, boleh. Itu nanti jumlah yang... Iya, mestinya begitu. Tapi ada namanya pemerataan pembangunan. Detasar itu bukan dimacut untuk seperti itu, tidak. Mestinya. Bahkan di Bukal 94 itu mengawal NTT, berdiri NTT itu waktu multistrim 3 bulan malam, Mas. Iya, iya. Artinya, kalau memang dibutuhkan, apa namanya di... Dan kan tidak mungkin orang diutus juga kalau tidak memiliki ini. Iya. Paling tidak, satu. Skemanya itu sudah dipahami, karena sudah memiliki eksperien. yang kedua, menambah hal-hal yang mungkin masih dirasa kurang bagi detasar, mendalami untuk bisa diberikan ke prosesan. Tapi tahu yang baru, ini kan dia bingung, terus saya harus ngomong bagaimana, kan begitu, Mas. Iya. Tambah enggak apa-apa, Mas Andi. Kalau tambah sih enggak apa-apa. Menurut tambah nanti, ya mengikuti sesuai dengan company profile penguasa anti-dharma yang dimiliki, baik itu tata kelola maupun penyelenggaraan pendidikan secara teknis, SOK saja. Mungkin juga kemarin kan ada kepakaran yang mungkin tidak dimiliki di polsat, tapi di polsat ada, why not? Enggak apa-apa. Ya, memang pemataannya begini, Mas, Di. Ketika detasar itu diutus, ada, dia punya kualifikasi apa. Nah, ada polsat butuhkan apa. Nah, itulah pemataannya. Misalnya, apa kaitan dengan borang kah, fokus, ada kaitan. Jadi, daripada ambil pendampingan-pendampingan, itu aja dimanfaatkan, detasar itu kan, menurut saya. Makanya itu, Mas Andi, kemarin, saya ketika bersama Pak Edo, akhirnya kan kita kan sudah menyertakan revisi itu untuk memacingkan, jadi polsat itu nanti juga mengisi instrumen, nanti aplikasi yang menginkronkan Pak Andi. iya, iya, iya. Kemarin kita sudah wakafkan diri di Namuju. Waktu itu kan gempah, waktu itu kan gempah. Iya, tapi saya itu kadang-kadang jelas juga ya, mereka teman-teman itu satu itu minggu bisa rekreasi. Saya ini malah satu minggu pelatihan itu di papalkas itu, karena dasarnya bisa nyari libur. Terima kasih, Mas Andi, bisa gabung. Oh ya. Kalau tidak, ini... Saya dapat ilmu lagi nih, jadi ilmu yang selamanya geluti, nanti kursus, saya hanya tergali kembali, ilmu ITS-nya. Paling tidak itu alumni lainnya juga bisa, Pak Kacir sebenarnya. Sudah saya ser di grup, sudah saya ser di grup alumni, itu sudah Pak. Dulu kan di ITS, dulu kan di ITS banyak pengulangan saya daripada Mas Ferry. Remedia. Terutama perencanaan struktur itu. Waduh. Perencanaan struktur. Mas Matika berapa? 20 ya? Saya satu bulan, Mas Andi, di labnya Teknik itu. ini selain Makassar tadi, oh Palembang Hakli ya, atau alumni? Si Pak Kamsul tadi. Pak Kamsul itu bukan nakli Politekes juga, beliau juga gabungnya di Politekes. Oh ya, tapi di sana kan belum-belah keseling Pak Politekes-nya. Ada. Kan justru keselingnya dari swasta itu sekarang gabung kayak Bucanogoro itu. Oh, karena dari PT Kesel. Oh ya, dari PT Kesel. Oh, ya kalau PT Kesel ada. Yang dari Pemda ada. Iya, itu yang gabung ya, kayak Bucanogoro itu Pak Ambali ya. Oh ya, berarti ya, baru tahun kemarin itu ya. Pak Kamsul Direkturnya. Duru Direktur. Pak Kamsul Direkturnya. Pak Totoknya, Pak Totoknya. Mas Kambali lockdown bisa dikayu? Iya. Pak Piket Pak. Hah? Piket. DFU. Ya, dipiket. Pak Bumarni itu MRS Pak. Kan Bumarni Purnadil Pak. Iya. Iya Pak. Iya, Pak. Bumarni. Iya, dia kan. Kepegawaian. Kepegawaian. Dia selain asma kan, dia jantung juga. Ada penyakit jantung. Iya, iya, iya. Yang terlewati lah. Bahasa ini. Nah, iya. Kurung-kurung Prabari. Baru ini. Nanti tak coba sih tak. Terus cek ke Bu Nur. Ini tadi saya ke tempat Pak ini. Riyadi. Dapat informasi dari Pak Riyadi. Kaliannya di apa? Iya, iya, iya. Ini selain Makassar, Palembang, Terus Lampung. Oh, Lampung. Karbito. Tadi Lampung, Karbito. Mas Karbito. Parti Karbito ini si Bu ini. Pak Ati. Siapa? Garwani Bu Nur Pak Ati, Kakak Kelasmu. Oke, oke. Mas Andalya. Tapi Suaminya Mbak Nur Pak Ati itu Pak Sari Pusman. Oh. Salah. Kajur Keseling. Dulu, dulu. Yang di Wadi Tiga atau berapa itu ya? Iya, Wadi Tiga. Iya. Oh, kado. Iya. Keliru. Keliru jeneng Pak Kambali maksudnya. Orang yang yang saya maksud yang Wadi Tiga nggak kerti. Itu si Pak Sari Pusman. Iya, Pak Sari Pusman. Pak Aksin Jambi ini juga gabung. Aksin. Oh, Pak Aksin Jambi. Iya, iya. Sudah input. Berarti ini diikuti oleh Polterkes Makassar, Jambi, Palembang, Lampung, Lampung, Tanjung Karan ya, Tanjung Karan. Perwakerto, Perwakerto. 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 Semarang. Pengkulu nggak? Nggak ikut ya? Pengkulu ya? Pengkulu ada juga. Pengkulu. Belum, belum. Belum. Medan nggak? Nggak gabung. Aceh nggak? Pak Ketan, Pak Ketan. Minta maaf, keluar dulu. Mau rapat? Oh, iya, Pak. Iya. Anggok. Silahkan ke kampung lagi nanti. Silahkan Pak. Pak Wadir. Iya. Terima kasih, Pak Andi. Sukses, Pak Andi. Ini rumah sakit lapangan Inderapuran itu setiap hari lebih dari 150 dan mereka yang masuk itu banyakan keluarga, jadi ada 3-4 orang itu masuk bareng satu rumah itu sehingga banyak yang ditolak disarankan Isuman karena nggak nampung iya-iya kalau Isuman, kalau dia ada itu kan ya repot anu Pak yang di lapangan kan yang biasanya yang tidak 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 perlu tadi malam saya juga video kamera sama beberapa keluarga yang positif untuk memberikan advokasi persoalannya itu adalah mereka seringkali kan kebingungan begitu di konis terkonfirmasi positif kan apa yang saya siapkan apa yang saya lakukan kan nggak ngerti mas nah ini kan perlu ada pendampingan itu sehingga mereka menjadi enjoy gitu nggak ada rasa ini sampai kapan Pak Anu Mas Kambali potekas ini 3 hari lagi 2 besok masih lockdown atau lusa udah bukan kemarin satu hari ini tutup Pak mana tadi pintu gerbang portalnya tutup sepi buka Pak buka 100% BFH itu hanya kemarin karena disemprot semuanya disemprot disinfeksi sekarang sudah masuk maksimal 25% jadi ada piket-piket di masing-masing ruangan oh ya itu kemarin tuh sebenarnya saya di ruangannya si si siapa itu sahlan sama si jijik itu juga saya diberitahu mau dikasih itu ruang-ruangan kecil-kecil itu loh banyak direktur wadir-wadir juga itu mau dikasih exhaust lah terjadi sirkulasi karena becana berhubungan itu bisa langsung buang ini lah benarnya kan enggak murah mas yang exhaust yang 30x30 itu mas iya tapi teponnya kan pengadaannya ya kan kan PLU kan bisa di maksudnya diselesaikan secara adat nah itu itu tergantung direktur sama PPKnya kalau PPKnya iya mandek selesakan secara adat itu kalau saya pernah usulkan yang paling enggak ada Hiva lah di masing-masing ruangan itu ada apa pak Hiva oh Hiva itu kan fungsinya sama cuma dia diberikan apa dilengkapi dengan filter yang apa bisa saya saya nawari pak direktur sih yang jelas alatku itu kan kemarin saya sudah dipel kira diumumkan kenapa enggak pesen produknya SMS sendiri kan bisa pak nah itu itu kemarin di masjid itu alhamdulillah pak sampai sampai duduk setelah sholat itu ketambahan 10 hari kemudian itu ya akhirnya saya revisan perbaiki karena ininya eksesnya sudah terbakar itu kemarin kan ternyata kan 24 jam terus tidurkan semua ini saya masih cari industri pak ini ini banyak perkembangan perotelan ini juga mau ini pak sebentar lagi pengumuman hasil spansi pak patentnya pak nanti setelah diumumkan nunggu 2 tahun kalau enggak ada klaim dari pihak lain maka didefinitifkan pak patentnya itu sih apa pak ya patent rum er desaktan oh kemarin kami dapat surat dari mentumham informasi nanti segera diumumkan dan mohon untuk barangnya itu tetap harus ada ketika nanti kuman ada komplain maka komplain itu membuktikan alatnya di lokasi makanya saya simpan satu pak kalau alat ini enggak pernah ada memang saya mau membuat apa lagi pak saya 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 sudah menggeluti dunia teknologi itu aja pak untuk teman-teman baru fisika kimia lagi saya mau mendalam itu insya Allah nanti saya mau gandeng perusahaan penangkap gas sama debu di trafik pak nanti saya mau penangkap gas dan debu ya penangkap gas dan debu sehingga nanti di KRTH enggak perlu uang siram-siramnya dibuang langsung tapi kita manfaatkan baru nanti disitu nanti dia akan menjadi air siram saya masih cari mitra dulu pak selamat menikmati segera keluar ya ya pak jemput karantina kesehatan tugas ya mau vaksinasi di kantor karantina yang jemput saya ke sana kita enggak bisa Pak Ferry selat terimanya itu kita menunggu selat 20 Pak Ferry ya karena ini kan masih PPKM sampai tanggal 20 Juli ya pak menyesuaikan pak sikon ya nanti berita acaranya saya sehatkan ya kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Pak Setiawan juga nanti juga ya nanti akhirnya bisa saja nanti seperti kemarin penerangan direktur di ruangannya nanti kita dokumenkan nanti yang ke lapangan nanti saya ke Pak ini super kalau Pak Kajun ini bisa Pak Kajun sebagai tangan panjangnya Pak Direktur penyerahan dari utusan gitu nanti saya dapati peneliti sampai sebagai ketua begitu dan ya karena itu penting supaya ada foto jenengan selain Kajun penyelengnya ya anggota tim nanti nanti saya sudah siap untuk waktawannya sampai siapkan Pak nanti ada wawancara dengan saya dengan jenengan 20 iya saya tutup kamera Pak Ferry ya silahkan Pak Win hati-hati ya sukses saya terus mengikuti Pak ya hati-hati sebenarnya juga rindu sih dengan Pak Win saya itu kan tahu sejak bulannya masih muda di kemelaki di atas projek iya selo nanti selo sebentar oke siap siap selamat Terima kasih. 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 yang katanya nanti diambil pusat asetnya kalau gubernur saya kan bilangnya gini gak mungkin dari situ mau kantor-kantor kita tanah-tanahnya di Jakarta tetap yang nikmatnya orang di daerah, berpikirnya gitu itu kan hanya istilahnya hanya aset kan tetap aset negara kepemilikan aja mungkin saya kepemilikan negara pak ya negara BMNnya itu yang berpindah tapi kalau asetnya tetap gak berpindah tangan ke swasta itu negara cuma ada negara Indonesia ada negara provinci ada negara ngobaten dan kota di tempat saya ada pak yang anotan yang paduluk sekayu itu tutup itu pak begitu juga kalau saya saya berjuang betul untuk itu supaya yang ditutup kasihan Pak Perry kok ngintip-ngintip Pak Perry di belakangnya mantap aja itu di belakangnya itu apa nih pak saya anot-anot kok Pak Perry gak gerak-gerak mesti ditinggal kemana-mana iya sehat semua pak di Surabaya Alhamdulillah sehat semua pak Amsul sihat pak Palembang Palembang kan karena Pembroknya apa atau kota kota Palembang itu gak WPA jadi kita gak bisa kata pak reggiturnya kita ikut tempat jadi kita semua full cuma mahasiswa kalau sekarang masih ada yang luring tapi nanti ada yang taring tergantung dosennya karena senang pada bapak ibu dan seluruh peserta kuliah pakar yang berbahagia saat ini waktu isoma telah usai sehingga sebentar lagi kegiatan pemaparan materi kuliah pakar akan segera berlangsung kami harap bapak ibu dan seluruh peserta kuliah pakar telah kembali join ke dalam room zoom meeting ini dan telah siap mengikuti rangkaian acara yang akan datang baik langsung saja kami mulai acara penyampaian materi ketiga dan materi keempat dari narasumber serta sesi diskusi sebentar dokter windu pemaparan materi ketiga adalah dengan bapak dokter dokter windu prunomo ms selaku tim advokasi dan surveillance covid-19 fkm unair serabaya dengan materi yang akan dibawakan adalah environmental health surveillance for covid-19 dan narasumber pemaparan materi keempat adalah bapak profesor dokter budi harjanto skm msc selaku guru besar ilmu kesehatan lingkungan di fakultas kesehatan masyarakat universitas di indonesia dengan materi yang akan dibawakan adalah optimalisasi pencemaran udara masa pandemi covid-19 menuju kota sehat dan ramah lingkungan nah penyampaian kedua materi ini akan dipandu oleh bapak dokter hambali stmppm selaku moderator untuk itu kepada bapak dokter hambali stmppm kami persilakan mohon dicek untuk bapak dokter dokter windu apakah sudah masuk di ruang maya ini ampun pak sudah siapa alhamdulillah 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 bisa suara saya bisa didengar bisa pak jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kita semua mudah-mudahan kita sedangkan diberikan keberkahan kesehatan dasaraan dan bisa memberi kemanfaat kepada sesama kita amin yang saya muliakan pertama kami sampaikan ungkapan terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa yang pertama bapak dokter dokter windu purnomo ms dan yang kedua bapak profesor dokter budi harianto skm mksmse nah kedua pakar kita ini akan memberikan pencerahan paling tidak memberikan pembelajaran kepada kita semua terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi baik ini tingkat lokal nasional regional maupun internasional semua ini mempunyai masalah yang sama dalam konteks bahasan pada siang hari ini perlu kami sampaikan bahwa kuliah pakar yang memang karena kondisi kita masih pandemi covid 19 ini maka dilaksanakan secara daring dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan pembelajaran atau output yang akan kita dapatkan kuliah pakar kali ini mengambil tema cegah COVID-19 melalui optimalisasi santasi perkotaan dan tema ini sengaja kami rangkum terkait dengan keunggulan keunggulan di program studi baik itu program studi sanitasi maupun program studi sanitasi lingkungan program jadah terapan di jurusan kesehatan lingkungan Poltekas Surabaya Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati terutama kepada pengelola di Poltekas Kemusurabaya kemudian pengelola di tataran jurusan Prodi dan Bapak-Ibu dan mahasiswa yang tergabung dalam keperintahan tim kuliah pakar ini perlu juga kami sampaikan bahwa kuliah pakar ini diikuti oleh seluruh dosen mahasiswa pengelola di jurusan kesehatan lingkungan juga diikuti oleh teman-teman atau sejauh kami dari Poltekas Kemengkas Yogyakarta Poltekas Kemengkas Makasar Semarang Palembang Jambi dan Tanjung Karang ini yang apa mengikuti secara daring dan akan kita sampaikan juga melalui Youtube yang akan di upload nanti Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan bahwa sesi untuk panel kedua kuliah pakar ini akan kita lalui yang pertama pembukaan oleh moderator kemudian penyajian oleh masing-masing narasumber ini 60 menit kemudian diskusi atau tangan jawab 25 menit kemudian lain-lain mulai dari penyerahan sertifikat dan sebagainya ini 10 menit sebelum saya mulai lebih lanjut perlu kami bacakan kurikulum VT dari narasumber kita yang pertama Bapak Dokter Dokter Windu Purnomo MS beliau adalah dosen di Pasar Sarjana PUNER kemudian juga salah satu dari tim advokasi dan surveillance COVID-19 FAM PUNER Surabaya materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah penting Environmental Health Surveillance for COVID-19 perlu saya bacakan secara singkat kurikulum VT dari Bapak Dokter Windu ini pendidikan ini lulus dokter tahun 1982 dari FK Kedokteran atau Fakultas Kedokteran UNER kemudian lulus Magister Sain Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 1989 dari program Pasar Sarjana UNER kemudian lulus Dokter Ilmu Kedokteran tahun 2002 dari program Pasar Sarjana UNER riwayat pekerjaan Kepala Pukusmas Kabupaten Mojekerto ini mulai tahun 1982 sampai 1985 kemudian melimpah menjadi dosen pada Fakultas Kedokteran UNER tahun 1993 kemudian khusus UNER tahun 2019 sampai dengan sekarang kemudian pengalaman Bapak ini terkait dengan kursus ini kursus drug surveillance dan social research semester Pernod Institute dan Victoria University Melbourne tahun 2003 2003 kemudian kursus advokasi on HIV AID USAID di Bangkok tahun 2007 kemudian yang ketiga konsultan SIA N3 di Jendikti di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1996 keempat mentor BNN RI tahun 2006 kemudian anggota panel ahli IMS dan HIV AID Kemenkes RI tahun 2016 berikutnya adalah anggota tim pakar SIS Kernas Baliban Kemenkes RI tahun 2017 2016 dan yang terakhir sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Stomo mulai tahun 2016 sampai sekarang kemudian beberapa sertifikat ini luar biasa yang apa baik itu tingkat nasional maupun internasional yang dimikir oleh Pak Dr. Windu Purnomo MS ini itu sepenggal daripada kerikulum VT yang saya sampaikan terkait dengan rewis pendidikan kemudian pengalaman kerja dan beberapa hal keahlian yang atau kepakaran yang dimiliki oleh Bapak Dr. Windu Purnomo MS berikutnya perlu kami bacakan juga ini guru kulung VT dari Bapak Profesor Dr. Budi Haryanto SKM Mkes MSI ini saya sampaikan kepada ada adik mahasiswa bahwa Budi ini adalah alumni APK tahun 1981 dan Alhamdulillah beliau berkenan untuk kembali nyambangi kampus Surabaya tercinta ini Oke saya bacakan kerikulum VT daripada Prof. Dr. Budi Haryanto SKM Mkes MSI ini beliau adalah guru besar ilmu kesehatan lingkungan di Fakultas Masyarakat Universitas Indonesia kemudian pengalaman pendidikan tadi dimulai dari ini luar biasa di 3 APK Surabaya kemudian SKM kemudian S1 S2 diselesaikan di kesehatan lingkungan dari UI kemudian mendapatkan gelar S2 epidemiologi dari UCLA University of California Los Angeles dan mendapatkan gelar S3 epidemiologi dari Universitas Indonesia kemudian dengan kepakaran ini sudah di rekam jejak daripada beliau adalah tercatat pada dengan reputasi akademiknya skopus indeks ini 6 atau yang sudah disitasi oleh 244 citasi kemudian Sinta skor ini 27,3 Reset Git skor 21,93 kemudian H-Index 8,47 citasi 40.171 reader ini luar biasa kemudian juga terhadap Google sepuluh H-Index 16 atau 1.333 citasi kemudian juga training-training yang diikuti ini berbagai training bertarap internasional telah diikuti mulai dari environmental epidemiology kemudian itu diikuti di Curtin University Australia kemudian Mahidol University Thailand China University of Hong Kong John Hoff University USA UW University USA kemudian Australia National University Australia dan lagi yang diikuti oleh beliau kemudian pengalaman profesional ini di bidang keilmuan dipercaya sebagai program manager CARE International Indonesia tahun 1992 kemudian sebagai data manager di REN Corporation Santa Monica California USA 1998 sampai tahun 2000 kemudian program manager di Population Council Indonesia ini 2001 sampai 2002 kemudian beluga termasuk pakar di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008 sampai dengan 2013 kemudian pakar kualitas udara dalam ruangan ini pemerintah DKI Jakarta tahun 2011 sampai 2014 kemudian Komite Ahli TBC Kementerian Kesehatan 2016 sampai sekarang Konsultan Kesehatan Lingkungan WHO ini tahun 2009 kemudian Konsultan Kesehatan Lingkungan UNEP ini tahun 2011 Konsultan Kesehatan Lingkungan UNIDU tahun 2014 dan Konsultan Kesehatan Lingkungan UNICEF 2016 sampai 2017 kemudian yang terakhir Konsultan Kesehatan Lingkungan UNEP 2019 dan Ketua Satuan Pugas Pemunik COVID-19 2020 sampai dengan sekarang kemudian secara singkat yang terkait dengan publikasi ini beliau telah mempublikasikan semua dunianya pada Jurnal Berputasi Jurnal Internasional Berputasi Ter-mute Pak Kambali Suaranya tidak terdengar mute Bisa 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 Oke Kemudian saya lanjutkan ini beliau juga menemukan beberapa karya yang berupa book chapter pada penerbit yang apa ini pada penerbit Springer maupun Elsevier dan ini luar biasa dan kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menimba ilmu terkait dua hal yang memang ini sangat berkaitan ini dua-duanya ini memang basic dari epidemiologi dan kita kaitkan dengan permasalahan permasalahan yang ada terkait dengan cemaran maupun dengan kondisi pandemi COVID yang melanda Indonesia dan dunia sekarang ini baiklah untuk kesempatan pertama saya mohon kepada Bapak Doktor Doktor Windu Purnomo MS untuk menyampaikan paparannya kurang lebih 60 menit jadi kemudian nanti dilanjut dengan Pro Budi Aryanto kemudian baru kita akri dengan tanya jawab kepada Bapak Doktor Windu saya persilahkan yang sudah mengantarkan dan memperkenalkan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang para apa ini yang hadir di kuliah pakar pada siang hari ini jadi saya berterima kasih atas undangan untuk melakukan sharing untuk berbagi dari yang terhormat Bapak Direktur Poltekes Kementerian Kesehatan RI Surabaya atau Bapak Badir kemudian yang terhormat Ketua Prodi Sanitasi Program D3 Jurusan Kesehatan Lingkungan kemudian Prof Budi Aryanto yang juga nanti akan menjadi Narasumber dalam kuliah ini dan saya juga melihat ada Pak Winarko ini Pak Winarko ini sudah lama kenal Pak saya sudah lama sekali kenal Pak Winarko sejak Pak Winarko masih apa ya kuliah masih kuliah D3 kemudian kemudian waktu itu saya juga ini Pak membuka bimbingan tes waktu itu di jalan Pucang Jajar Pak Winarko sering dolan ke situ kemudian waktu saya jadi kepala Buskesmas kebetulan Pak Winarko ini apa itu waktu itu apa TKN saya lupa TKN ketemu lagi kemudian jadi maizwa saya di setelah itu jadi maizwa saya di FKM waduh ketemu terus pokoknya Pak Winarko ini luar biasa Pak Winarko ini dan juga terima kasih Bu Ernita yang sudah menghubungi saya baik jadi saya akan sharing tentang apa yang saya ketahui tentang surveillance di bidang kesehatan masyarakat ya disini tentu khususnya kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan COVID-19 jadi saya mohon untuk diberi akses share screen ya sudah ini kadang-kadang apa ini laptop saya tiba-tiba 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 ya jadi kalau restart nanti mohon untuk sabar saya akan ditumbuh jadi judulnya saya bahasa yang indonesiakan surveillance kesehatan lingkungan jadi kita tahu ya bahwa prinsip penanganan wabah penyakit menular apapun itu ya sama ya standar ya standar meskipun nanti di dalam hal tertentu ada sesuatu yang lebih spesifik tetapi standar pengendalian wabah itu yang pertama adalah surveillance surveillance kesehatan masyarakat atau sering juga kita sebut sebagai surveillance epidemiologi dan nanti sebenarnya tidak berbeda ya surveillance keseling dengan kesemas secara umum sama saja hanya apa yang di surveillance variable-variablenya tentu kalau bicara tentang kesehatan lingkungan ya variable-variable lingkungan gitu nah jadi prinsip utama kita ini bisa mengendalikan wabah penyakit menular dan disini adalah covid-19 itu adalah case finding jadi surveillance utama adalah case finding pencarian kasus baik itu secara pasif maupun aktif kalau pasif artinya kita nanti petugas kesehatan menunggu di tempat layanan jadi mereka yang merasa punya kejala dia akan datang biasanya akan datang ke tempat layanan kesehatan nah disana kemudian karena covid-19 ini hanya bisa dilihat dengan melalui testing maka dia akan ditesting PCR test atau PCM sebagai goal standar dalam diagnostik covid-19 nah tetapi kita tahu bahwa sebagian besar kasus covid-19 itu tanpa gejala ya pasti mereka tidak akan datang ke tempat pelayanan kalau tidak gejala tanpa gejala nah itu tugas dari petugas kesehatan untuk melakukan pencarian itu secara aktif yaitu melalui contact tracing yaitu mereka yang positif ya ditanyai dalam 14 hari dalam 14 hari terakhir itu ketemu siapa saja karena kontak-kontak tadi itu itulah yang mungkin menjadi penular atau yang ditulari oleh orang yang positif nah kemudian kontak-kontak kerat ini harus dilakukan testing tujuannya apa agar semua mereka yang positif yang ditemukan positif setelah testing itu segera diisolasi supaya apa supaya tidak menjadi penular ya tidak menjadi penular karena itu yang utama nah mereka yang gejalanya berat sampai critical atau sedang sampai critical lah ya itu tentu mendapatkan treatment supaya tidak terjadi kematian tetapi yang utama di dalam di dalam penanganan wabah ini adalah tadi isolating tadi isolating itu tujuannya untuk memutus rantai penularan jadi kalau kita tidak melakukan surveillance yang baik maka kita tidak akan nemu gitu ya nah itu problem di Indonesia testing dan tracing kita sangat lemah ya nah itu yang jadi persoalan sehingga kalau testing dan jadi kita ini nomor testing rate kita ini di dunia dari 220 negara itu nomor 158 jadi 30% terjelek di dunia dalam testing kita kecil banget testingnya hanya sekitar 6% dari jumlah penuduk bedakan bandingan aja dengan India India itu bisa mencakup hampir 30% dari jumlah penuduk bisa dia tes apalagi Amerika Amerika sudah 100% Australia 80% jumlah penuduk di tes kita hanya 6% bayangkan jadi artinya kasus-kasus yang kita temukan itu sebetulnya hanya kecil yang merupakan puncak dari gunung es dimana yang terbanyak ada di bawah permukaan jadi penularan terjadi di bawah permukaan banyak reservoir-reservor di sana yang akan menjadi bom waktu menjadi bara dalam sekam nah sekarang ini contohnya hari ini keluar bom waktunya mulai meledak gitu ya dan itu ada di bawah permukaan dan itu masih banyak itu ya dan perkiraan ya perkiraan kasus yang dilaporkan itu ya yang dilaporkan sehari-hari oleh Satgas Pusat gitu ya maupun Perah itu hanya sekitar 1 per 8 sampai 1 per 15 dari estimasi kasus yang sesungguhnya bahkan saya mendengar tapi saya tidak akan sebutkan ya lebih mengerikan kami pernah ketemu dengan apa dengan Bapak Menkes ya dua kali ketemu ya dan boleh mengungkapkan sebetulnya lebih dari itu yang saya sebutkan tadi ya jadi ada saya sebutkan persisnya berapa ya perkiraan dari dan itu berasal dari sebuah apa namanya survei ya survei yang yang tidak terbantahkan ya dan dan saya sendiri ngitung itu juga tidak terbantahkan antara 1 per 8 sampai 1 per 15 kasus yang sesungguhnya ya nah karena itu sebetulnya kalau kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi penular ya kan karena dibawa permukaan tadi maka seharusnya kita melakukan karantina populasi jadi karena tidak mungkin menemukan kasus yang positif secara individual tadi karena testing kita rendah ya ya tadi itu itu yang kita temukan itu hanya 1 per 8 sampai 1 per 15 tadi ya maka seharusnya kita melakukan karantina wilayah tetapi kita tidak melakukan itu ini sekarang pun ada PPKM darurat aja tidak ada itu ya karantina wilayah tidak ada kita bebas pergi kemana aja bebas hari-hari ini ya kan ya maunya ditutup maunya ditutup tapi orang kalau di jalan raya kita lihat ya masih macet gitu dimana-mana padahal itulah apa namanya risiko risiko apa namanya disitu sangat berisiko tinggi untuk terjadi penularan ya karena emang COVID-19 ini kan virusnya dibawa oleh inangnya jadi yang pergi kemana pun ya akan loncat-loncat kemana aja nah jadi ini sulitnya kita ya lainnya kan untuk masyarakat ya protokol kesehatan ya tapi itu pun juga harus melalui edukasi keteladanan dan penegahan hukum ya dan satu lagi vaksinasi cuma vaksinasi kita masih masih jauh dari dari cukup ya karena kita masih punya ketergantungan dengan pasokan dari dari luar negeri ya nah jadi tapi yang utama ini sebetulnya sebetulnya dengan survival masyarakat yang baik yang yang adekuat robas kita semuanya mampu sudah dulu-dulu bisa mengendalikan apa namanya kasus ini ya meskipun memang mengendalikan dalam arti ya tidak berarti kemudian virusnya menjadi hilang tidak tetapi menjadi sangat rendah gitu ya tapi ya sayangnya ini semuanya serba tanggung nah hasil surveillancenya seperti ini ya nah ini contoh ya ini kan hasil surveillancenya yang tadi yang tidak adekuat ya jadi kita lihat ya ini untuk Indonesia sebelah kiri ini Indonesia sebelah kanan ini dunia hari-hari ini dunia itu trendnya turun turun baik kasus baru maupun kasus kematian anehnya Indonesia malah naik ya kan nah ini berarti anomali kan ini anomali ini menunjukkan bahwa ada kesalahan di dalam penanganan covid di Indonesia ya dimana dunia trendnya turun ya malah Indonesia naik dan kemarin hari kemarin ini kasus baru yang ditemukan padahal ini masih tadi loh ya sangat under reported gitu ya tetapi angkanya kelihatan sudah tinggi gitu 29.345 ya yang ini sudah lebih dari dua kali lipat dari puncak gelombang pertama kita ya puncak gelombang pertama kita di Indonesia adalah tanggal tanggal apa namanya 29 29 29 Januari ya 29 Januari itu 14.000 sekian pada hari itu ditemukan ya dan ini sudah lebih dari dua kali kemarin nah jadi kita lagi melonjak ke atas yang kita tidak tahu kapan puncak untuk gelombang kedua ini kalau kita tidak melakukan kebijakan yang proper ya kita gak tahu ya kita bisa seperti India padahal India sudah bagus sekarang ya dari ini kematian ini juga naik ini padahal di dunia turun ya kita malah naik nah ini coba ya kita lihat nah ini hasil surveillance kita kan penemuan kasus kan meskipun kasusnya tidak masih sangat antriportik jadi bayangkan ya kalau ini ya 8 kali lipat aja dari ini ya sebetulnya kasus kasus aslinya itu bisa bayangkan seberapa besar ini aja kita sudah takut banget nah ini ini Jawa Timur sama ini Jawa Timur ya Jawa Timur ini malah sudah gelombang ketiga sekarang dan kita belum tahu kapan nyampe 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 puncak nah gelombang pertama adalah 29 Agustus tahun lalu ya 641 kemudian gelombang keduanya 15 Januari kemarin 1168 sudah hampir dua kali lipat dari puncak gelombang satu ya kemudian ini kita sudah masuk ke gelombang kedua tapi belum tahu puncaknya ya kemarin kasus di Jawa Timur kasus barunya 1543 tapi yang perlu kita lihat apa ketajaman pendakianya ini kita lihat ya yang di gelombang pertama naik tapi lebih landai gelombang kedua lebih curam lagi dan sekarang sangat curam hampir 90 derajat jadi kecepatan penularan ini sangat tinggi ya dan ini bisa bisa karena apa namanya bisa saja dari berbagai faktor ya salah satu faktor yang mungkin juga bisa mengaruhi kecepatan penularan adalah munculnya varian baru delta ya yang jauh lebih menular hampir dua kali lipat tingkat penularannya dibandingkan yang yang apa namanya yang original ya yang dari Wuhan itu oke ini semua hasil surveillance ya ini adalah apa namanya di jawabatan kota di Jawa Timur pada hari-hari ini oke nah sekali lagi bahwa apa betul yang orangnya ini orangnya kan kan grade-nya kan mulai dari fisiko yang paling merah orangnya kemudian apa kuning hijau ya ini orangnya misalnya seperti Surabaya orangnya apa betul orangnya ya lihat aja Surabaya kemarin saya hitung under reportnya yang luar biasa ya 1 per 14 Jawa Timur 1 per 8 ya Surabaya 1 per 14 ya jadi yang dilaporkan itu hanya 1 per 14 dari dari estimasi ya jadi kalau ini orangnya jangan-jangan ya setulnya merah gitu ya merah oke jadi ini sama sekali gak ada yang kuning maupun hijau ini hasil surveillance lagi kita bisa melihat tentang kematian case fatality rate recovery dan active rate jadi active rate adalah yang hari-hari ini sedang positif ya jadi yang sedang positif ini kematian nah coba kita lihat ya kematian di Indonesia apalagi Jawa Timur luar biasa tinggi ya global case fatality rate nya itu 2,16% dan itu hampir sesuai dengan target ya kita seharusnya case fatality rate tidak boleh lebih dari 2% dunia hampir sesuai dengan target Indonesia jauh lebih tinggi 2,64% lebih tinggi daripada angka dunia Jawa Timur luar biasa 7,37% dan ini termasuk salah satu provinsi yang tertinggi case fatality rate nya di Indonesia ya 7,37% jadi artinya dari 100 mereka yang positif ya antara 7 8 orang meninggal dan itu angka yang sangat tinggi lebih dari 3 kali lipat angka dunia ya kan atau 2 kali lipat lebih dari angka Indonesia ini Jawa Timur active rate nya nasional juga sangat tinggi ya 2 kali lipat dari angka dunia ya jadi angka dunia 6,29% ini 13,4% seharusnya 0% ya tidak boleh ada kasus nanti nanti kalau pandeminya berakhir kan 0% harusnya oke dan sekali lagi angka-angka ini dalam kondisi yang sangat unreportable ya untuk Indonesia ya ini baik selanjut nah sekarang kita lihat ya bahwa sebuah COVID-19 sebuah disease yang namanya COVID-19 itu kan sebagai outcome selalu ada penyebabnya determinannya faktornya nah faktornya tentu macam-macam multifactors contohnya aja dan itu kita debatkan dari surveillance kan jadi surveillance itu bisa melakukan surveillance dalam hal penyakitnya sendiri angka-angkanya tadi tetapi kalau kita sudah melihat penyakitnya itu berarti terlambat tentu surveillance yang yang harus lebih dulu dilakukan adalah surveillance faktor risiko ya faktor risikonya yang banyak ya diantaranya faktor lingkungan ya misalnya banyaknya orang berkurumun di tempat yang tertutup ya itu kan salah satu faktor kita melakukan surveillance pengamatan yang terus-menerus memang benarkah bahwa di Indonesia ini banyak kerumunan-kerumunan atau tempat-tempat tertutup yang didatangi oleh banyak orang ya kan itu sebagai contoh misalnya ya kemudian apa namanya ya kerumunan ya kemudian kedatangan orang dari luar negeri yang tanpa karantina yang cukup seperti kemarin kedatangan pekerja migran ya Jawa Timur aja kedatangan pekerja migran 12 ribu sampai kemarin itu kata gubernur akan datang lagi 50 ribu lewat bandara Juanda sebagian besar dari Jawa Timur sebagian lain hanya lumpang lewat ya tetapi itu jelas ya kalau karantinanya tidak cukup nyatanya tidak cukup kemarin para pekerja migran itu harus hanya di karantina 5 hari 2 hari di provinsi 3 harinya di kabupaten kota padahal masa infeksius covid-19 itu sampai 10 hari masa inkubasinya juga sama ya masalah cukup 5 hari dengan 5 hari itu belum muncul kejalannya ya kita anggap wah dia tidak ada apa-apa ini padahal mungkin hari ke-6 baru muncul lagi kejala karena masa inkubasinya bisa sampai 10 hari bahkan sampai 2 minggu nah jadi kan kecolongan kita dan nyatanya betul ya kan pekerja migran yang yang 12 ribu masuk Jawa Timur ya dan sebagian lagi lewat bandara lain gitu ya bandara di Soekarno dan lainnya itu hanya apa namanya dikarantina 5 hari dan itu pun saya tidak terlalu percaya apa betul yang 2 hari kan di provinsi itu bisa terkontrol yang di kabupaten kota saya tidak tahu apa benar mereka dikarantina oleh pemerintah daerahnya di daerah jangan-jangan ya langsung pulang ketemu keluarganya buktinya apa penyebaran varian baru ya terutama yang Delta itu dari India itu cepat menyebar sekarang sudah menjadi local transmission nah berarti artinya itu kan mungkin berasal dari para pekerja migran itu ya kan ya dan itu bukan salahnya pekerja migran mereka pulang ya salah kita dong kenapa tidak dikarantina dengan cukup yang seharusnya 14 hari kita aja kalau datang ke luar negeri ke Singapura kita disuruh karantina 14 hari dengan biaya kita sendiri yang bisa keluar duit puluhan juta sampai ratusan juta untuk karantina nah itu ya macam-macam jadi faktornya multifactor belum lagi soal disiplin masyarakat dalam hal protokol kesehatan yang sangat buruk ya karena persepsi masyarakat ya memang rendah persepsi risikonya rendah ya karena mereka lebih percaya hoax banyak yang gak percaya covid kan gitu kan nah ini faktornya banyak multifactor banyak banget ya diantaranya disana ada faktor-faktor lingkungan nah ini harus surveillance ya kan supaya kalau kita tahu bahwa kondisi factors ini jelek kebijakan kan disana kan sebelum menjadi outcome namanya covid tapi kita surveillancenya jelek di factors ini sudah jadinya terjadi outcome covid nah kita akhirnya ya men-surveillance covidnya covid sendiri pandemi ini sendiri juga akan membawa impact impactnya macem-macem ya kan bayangkan sampah itu limbah B3 ya kan dari rumah sakit dari dari domestik ya domestik macem-macem ada masker banyak itu ya kita sendiri harus no cancer violence itu dibuang kemana itu dicampur aja kan disini ya kan kita tidak tahu nanti para para tukang pengungut sampahnya sendiri itu mungkin bisa tertular ya karena bekas-bekas masker dibuang di tempat sampah yang ya dicampur dengan yang lain-lain kan karena harusnya kan padahal kita tidak pernah memperhatikan itu RTRB aja tidak pernah tidak pernah ngurusi itu ya kan tidak ada edaran untuk untuk membuat apa namanya tempat bak sampah khusus untuk limbah mitis di rumah tangga tidak ada ya kalau di rumah sakit tidak ada tapi itu juga sekarang kewalahan ya pihak ketiga yang yang mengolah atau mengurusi limbah B3 ini sudah mulai kewalahan sekarang ya saking banyaknya kan bekas APD ya bekas macam-macam bekas jarum jarum suntik alat apa namanya alat pemeriksaan itu swab itu ya kan jadi apa alat untuk swab swabber itu ya itu kan masuk buahnya banget itu belum lagi yang banyak di terminal stasiun itu dibuang mana saya enggak tahu ya jangan-jangan ada yang dibuang sembarangan sekarang tumbuh banyak lab-lab yang ya apa ya menjamur ya lab-lab di pinggir jalan itu ya di Jakarta itu luar biasa itu banyak lab-lab tumbuh ya yang apa menerima menerima apa ini swab test untuk antigen PCR balapan murah-murahan ya enggak tahu kualitasnya kayak apa terus dibuang kemana itu ada enggak itu pengawasan tentang pembuangan limbah tadi ya macam-macam banyak ini sebagai damp impactnya ya jadi impactnya terhadap lingkungan luar biasa belum lagi untuk penularan tapi ada impact bagus juga udara makin jernih ya kan polusi ya kalau apalagi kalau ada pembatasan mobilitas udara menjadi menjadi biru ya langit menjadi biru ya sungai menjadi jernih dan seterusnya bagus itu ya ada yang bagus impact bagus ya tapi yang luar biasa yang harus kita waspada yang impact-impact yang negatif ini gitu ya nah itu yang harus dilakukan surveillance ya jadi surveillance-nya itu tadi mulai dari faktornya surveillance dari faktor outcome tadi outcome-nya tadi ya angka-angka tadi berbagai macam angka banyak sekali angka-angka itu bisa kita dapatkan dari hasil surveillance dari outcome faktornya misalnya ini ya misalnya tentang ruangan ya tentang ruangan ya apa ya kita akan tahu bahwa di dalam apa namanya sebuah risiko itu akan meningkat ya itu berasal dari resultante antara ventilasi durasi dan jarak ventilasi yang buruk durasi yang terlalu lama di dalam ruangan itu dan jarak yang makin dekat itu akan meningkatkan risiko penularan makanya surveillance di dalam melakukan surveillance yang berkaitan dengan tempat-tempat tertutup di banyak tempat apa itu tempat hiburan ya kan dan sekarang rumah-rumah hiburan misalnya contoh di Surabaya sudah mulai dibuka kita melakukan surveillance terhadap ruangan-ruangan itu yang menyamput ventilasinya durasi orang yang berada di dalam itu terutama tentu kalau pengunjung mungkin bisa saja cuma dua jam gitu nah sekarang para para pekerja yang ada di situ di rumah hiburan itu kan bisa sampai berjam-jam di situ ya padahal ventilasinya mungkin sirkulas udaranya tidak cukup ya jaraknya juga gitu tidak diatur ya apalagi apa karaokean berdempet-dempetan gitu ya kan misalnya bioskop dan sebagainya sudah dibuka semua sekarang nah sekarang kita tentu harus melakukan surveillance di situ ya itu hanya menyambut ini belum lagi soal apa sanitasinya bagaimana ya dan lain-lain jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan di dalam faktor ini ya dan macam-macam penyebabnya multifactors ya yang itu harus kita surveillance dengan baik ya sekarang ini ini soal mobilitas ini soal soal lingkungan makin banyak orang yang berkeliaran ya di luar area berkeliaran dan saling berinteraksi tentu akan makin tinggi risiko untuk terjadinya penularan dan prinsip pembatasan mobilitas itu seungguhnya sama dengan prinsip dari herd immunity kekebalan kelompok kita tahu bahwa di suatu populasi itu ya kan akan tidak lagi terjadi penularan yang apa yang bisa menipurkan sebuah epidemi wabah apabila kita berhasil membuat mayoritas tidak harus semua mayoritas anggota populasi di situ kebar misalnya salah satu melalui vaksinasi kan gitu kan berapa ya tergantung sebenarnya itu tergantung dari tingkat penularan ya jadi dalam ukuran epidemiology ada yang disebut sebagai Arnold Arnold itu artinya satu orang itu di dalam masa infeksiusnya selama masa infeksiusnya bisa nulari berapa orang itu namanya Arnold Arnold itu simbolnya adalah R0 nah gitu ya kalau sudah berjalan namanya RT itu kita sebut sebagai bilangan reproduksi dasar kalau R0 kalau RT kita sebut sebagai bilangan reproduksi efektif nah Arnold ya itu menentukan berapa persen populasi ya bisa mencapai herd immunity R0 makin tinggi maka dibutuhkan orang yang makin banyak ya yang tebal jadi contoh virus Wuhan yang original itu perkiraan Arnoldnya itu adalah 3,3 jadi satu orang yang terinfeksi oleh virus Wuhan yang asli ya itu selama masa infeksiusnya dia akan menulari 3 sampai 4 orang lainnya 3,3 3,3 itu kan pecahan ya orang yang antara 3 sampai 4 lah gitu ya antara 3 sampai 4 orang nanti orang yang kita turlari juga akan menulari lagi 3 sampai 4 orang berikutnya terus gitu itu Wuhan yang original yang delta ya kalau yang Wuhan dengan Arnold 3,3 cukup 70% penduduk kebal sudah mencapai hati imuniti 30% lainnya itu akan terlindung ya itu kalau Wuhan tapi yang delta itu 98% lebih menular ya jadi Arnoldnya 98% itu berarti hampir 2 kali lipat ya kan Arnoldnya menjadi 6,5 jadi kalau karena kita tidak tidak melakukan tindakan yang proper ya di dalam menahan apa penyebaran virus delta maka delta ini akan berkembang luas ya dan Arnoldnya itu 98% ya dari Wuhan jadi jadi berapa 6,5 kalau 3,3 tadi ya 6,5 satu orang bisa kalau seseorang ditulari terinfeksi yang virus delta dia bisa nulari 6-7 orang lainnya nanti yang kita tulari juga nulari lagi 6-7 orang lainnya terus lebih luar biasa cepatnya itu dan itu perkiraannya kenapa yang sekarang ini lebih cepat salah satunya kemungkinan adalah dari delta dan untuk mencapai imuniti kalau yang kadung menyebar adalah virus yang delta itu tidak cukup lagi 70% tapi 84,5% ya 85% 85% lebih sulit mengendalikan karena untuk vaksinasi harus mencapai 85% penduduk tervaksinasi padahal kalau yang original cuma 70% nah ini berlaku juga dalam hal mobilitas jadi kita harus makan surveillance ya kita ini sebenarnya akan mampu mengendalikan mengendalikan apa namanya mengendalikan wabah COVID-19 itu kalau kita ini sebetulnya kalau kita ini bisa memaksa anggota masyarakat itu tinggal di rumah dan berapa persen yang diputuhkan mereka untuk tinggal di rumah kalau virusnya virus Wuhan masih Wuhan yang berbeda cukup dalam satu waktu dalam waktu tertentu dan waktu tertentu biasanya dua kali masa infeksius orang sebanyak 70% penduduk di satu wilayah tinggal di rumah dalam satu waktu jadi kalau misalnya ada satu rumah itu ada lima orang lima orang warga maka tidak boleh lebih dari satu orang yang boleh keluar rumah dalam satu waktu satu orang itu kan 20% tapi kalau dua orang 40% nggak boleh karena yang harus stay at home harus 70% yang tinggal yang keluar boleh maksimum 30% jadi kalau satu waktu penduduk di suatu wilayah itu bisa ditahan yang 70% berada di rumah dengan virus Wuhan maka akan terkendali virus itu tidak mampu lagi untuk tidak mampu lagi untuk menulari kesulitan menulari orang karena orang semua tinggal di rumah tidak usah semua cukup 70% minimum tapi kalau virusnya yang sudah kandung dreda adalah delta kita harus mampu mengendalikan memaksa 85% penduduk tinggal di rumah lebih sulit lagi orang sekarang mengendalikan penduduk sulit banget kok orang aja masih keluyuran terus padahal dengan kalau kita mampu melakukan surveillance yang baik dan kemudian kita kemudian membuat kebijakan yang proper tadi bisa menyuruh penduduk untuk tinggal di rumah sebanyak sekian persen sesuai dengan Arnoldnya tadi maksudnya kita mampu tidak usah vaksinasi Anda tahu kita semua tahu Wuhan itu sudah selesai sejak April yang lalu tahun 2020 sebelum ada vaksinasi Australia selesai pada September 2020 ya Selandia Baru April ya April 2020 Mei April atau Mei ya 2020 selesai belum ada vaksin tapi karena mereka mampu ya melakukan surveillance tentang apa namanya pengamatan terus-menerus tentang pergerakan orang dan kemudian dipakai untuk melakukan pengambilan keputusan dalam kebijakan melakukan pembatasan mobilitas dimana dia bisa mengeram mobilitas tidak boleh keluar rumah tidak lebih dari 30% dan yang 30% ini aja yang keluar harus menggunakan protokol kesehatan yang baik dan dia boleh keluar hanya untuk kepentingan yang sangat esensial tidak boleh asal keluar hanya untuk piknik dan sebagainya itu nah sekarang dampak sama dampak ini juga harus kita surveillance nah yang kita tahu sekarang ini dampak COVID-19 itu banyak yang positif tapi juga yang negatif positifnya kualitas udara lebih baik emisi apa namanya NO2 dan CO2 berkurang kendaraan ini pabrik itu juga beberapa yang tidak esensial akan berhenti ini ya di dunia loh ya bukan di Indonesia kalau di Indonesia kan terus semua aja terus masih berlangsung terus ya ada PSBB pun ya masih orang kuyuran naik motor mobil dan seterusnya bahkan kemarin di Jakarta macet gitu gimana itu ya satwa liar hidup lebih aman kan lebih aman tidak tidak diburu tidak dimakan dan seterusnya karena apalagi sekarang kemarin apa namanya ada kekhawatiran bahwa ini berasal dari kelelawar ya satwa liar kan sekarang orang lebih takut untuk makan sembarangan gitu kan air sungai laut lebih jernih nah tapi dua dampak terakhir itu sampah medis dan sampah plastik meningkat ya kan meningkat nah kemudian isu krisis iklim ya agak terpinggirkan sementara gitu ya karena orang lebih apa ngurusi covidnya gitu ya nah tapi nah ini ada perlu kita lakukan surveillance terutama yang limbah B3 itu ya jangan sampai karena surveillance kita kurang malah kemudian memunculkan tindakan-tindakan yang tidak proper ya sehingga akhirnya terjadi dampak-dampak yang buruk gitu nah kalau ini saya kira sudah kita kenal semua lah apa para mahasiswa Bapak-Ibu sekalian ya saya kira sudah ngerti tentang apa surveillance kesehatan masyarakat ya nah kesehatan lingkungan ya hanya variabelnya adalah variabel lingkungan aja jadi surveillance adalah pengamatan terus-menerus terhadap terjadinya penyebaran penyakit yang berbasis lingkungan atau kondisi lingkungan yang dapat memperbesar risiko terjadinya penyakit juga terhadap dampaknya jadi tidak hanya faktor risikonya tapi juga dampaknya macam surveillance kesehatan ya itu bisa menyangkut outcome-nya yaitu penyakitnya sendiri COVID-19 kalau di sini ya surveillance faktor risikonya dan surveillance dampaknya nah itu ya jadi tiga tadi outcome faktor risiko impact kemudian tujuan dan manfaat ya tujuannya kita bisa menentukan data dasar untuk menentukan besarnya problem ya berapa besar problemnya ya kan baik itu di outcome faktor risikonya maupun dampaknya kemudian memontol atau mengetahui kecenderungan penyakitnya bagaimana kecenderungannya kita bisa melihat kurvanya makin meningkatkah stagnan atau turun gitu ya karena itu dipakai sebagai pengambilan keputusan kemudian mengidentifikasi adanya kejadian luar biasa ya menyusun rencana tindak dan mengevaluasi program keselinga manfaatnya tentu ini hasil surveillance akan dipakai sebagai akan menghasilkan informasi kan informasi ini nanti akan berkaitan dengan penyakitnya sendiri pola penyebarannya maupun tentang kelompok-kelompok penduduk yang berisiko tinggi siapa karena kita tahu bahwa di dalam epidemiologi kita tentu akan melihat orangnya siapa karakteristiknya bagaimana tempat ternyata baik itu tempat secara geografis maupun administratif kemudian waktu di keadaan atau di waktu seperti apa kasus ini menjadi lebih meningkat dan seterusnya macam surveillance ada pengamatan pasif yang diperoleh dari sektor-sektor yang terkait jadi data itu ada datang sendiri kita tinggal ngambil aja dari sektor kesehatan sendiri atau di luar kesehatan pertanian dan sebagainya data itu bisa diketahui distribusi geografis kesakitan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit COVID-19 perubahan kondisi lingkungan yang terjadi jadi ini berarti menyangkut dampak impact terjadi apa pandemi ini menghasilkan apa menghasilkan dampak apa selain pada manusianya tapi terhadap lingkungan seperti apa terhadap hewan-hewan kemudian kebutuhan tentang penelitian sebagai tindak lanjut untuk meroleh keterkaitan antara kejadian penyakit maupun mortalitas dengan kondisi lingkungan jadi kita harus tahu ini berhubungan gak sih antara outcome ini dengan faktor atau antara outcome dengan impact atau kebetulan kan gitu ya jadi kita harus bisa melakukan analisis ya dari pengamatan yang pasif itu yang aktif kita melakukan pengumpulan data secara aktif jadi kita yang turun ya mempelajari COVID-19 dalam waktu singkat dilakukan lipet tugas ya seminggu karena namanya surveillance harus berkesinambungan ya jadi pengamatan yang terus-menerus seminggu atau dua minggu sekali untuk mencatat ada kasus baru ya dan ya biasanya setiap hari gitu ya cuma kadang-kadang laporan setiap hari itu sering penuh dengan ketelambatan kita sering mengumpulkan itu kita rekapitulasi setiap seminggu atau dua minggu itu lebih lebih bagus ya rekapitulasinya kemudian pencatatan pada pengamatan aktif meliputi baik itu variable demografi umur jenis kelamin untuk melihat faktor risiko tadi pekerjaan sosial ekonomi waktu onsetnya ya saat waktu timbul gejala pola makan ya pola macam-macam ini hanya salah satu pola makan tapi masuk pola-pola lainnya ya aktivitasnya kemudian kondisi lingkungan berkaitan dengan ada atau tidaknya kejadian COVID-19 itu aktif ya nah sasarannya siapa bisa individu ya bisa populasi ya bisa populasi baik itu lokal maupun yang yang di luar itu ya jadi disana kita harus mengamati kelompok individu yang kontak dengan penerita dengan yang positif kontak ratnya lah siapa kontak ratnya ya kemudian bus yang rentan misalnya anak atau bayi yang belum mendapatkan vaksinasi karena sampai sekarang kan belum ada vaksinasi untuk anak ya memang sudah dibolehkan sekarang cuma masih 12 tahun ke atas ya yang dibawa itu belum ya kemudian lansia ya yang mempunyai komorbi kemudian kelompok individu yang punya peluang kontak dengan orang yang positif siapa ya para nakes tenaga kesehatan yang sekarang sudah pada bertumbangan bahkan sebagian tugur ya ya karena mereka berisiko tinggi tertulat oleh orang yang positif kemudian kelompok individu yang berada pada lingkungan yang berisiko ya kluster-kluster yang pada pabrik pemukiman dan sebagainya ya sekali oke nah itu sasaran kita ya populasi nasional ya terhadap semua peluduk atau kelompok penduduk secara nasional termasuk populasi internasional ya pengamatan terhadap COVID-19 yang dilakukan oleh berbagai negara secara bersama-sama ya tujuannya untuk bisa saling memberi info ya tentang ini kan kemarin itu kan kita yang aneh kan kita ya kita sudah diberi info waktu itu ya pada bulan Desember Januari tahun itu Desember 2019 sama Januari 2020 kita sudah tahu ya ada apa epidemi masih epidemi ya di Wuhan ya kemudian beberapa negara sudah kena sudah mulai menjadi pandemi tapi masih belum luas banget Indonesia malah lucu kan sudah dapat info lucunya apa malah apa itu kemarin ngasih diskon ya untuk wisata di Indonesia luar biasa waktu itu ya kan padahal sudah dikasih informasi loh oleh dunia internasional kita malah jadi hasil surveillance internasional itu tidak digunakan pengambilan keputusan dan itu sering terjadi banyak surveillance yang kita lakukan juga yang hari-hari ini ya tidak digunakan untuk pengambilan keputusan untuk dasar pengambilan keputusan payah gak padahal hasil surveillance tujuannya untuk pengambilan keputusan agar menghasilkan kebijakan yang proper tapi kita tidak dihidupkan hasil surveillance disingkirkan aja ya kan para kementerian kesehatan itu sudah dengan bagusnya melakukan surveillance ya dunas kesehatan tapi tidak digunakan itu sebagai dasar kebijakan luar biasa Indonesia ini langkah-langkah surveillance keseling menetapkan tujuan surveillance dan menentukan data yang diperlukan mengumpulkan data secara jelas tepat dan relevan dan itu menggunakan metodologi secara ini mengolah data menemukan kritika guna pengolahan data berkaitan dengan waktu, tempat, dan orang menghitung rate jadi macam-macam rate positivity rate attack rate macam-macam rate case fatality rate active rate dan sebagainya dan rasio proporsi membuat tabel dan grafik dari rate rate itu statistik itu kita bikin tabel dan grafiknya dan semua itu nanti akan dibaca sebagai informasi untuk pengambilan keputusan kemudian berikutnya menganalisis dan menginterpretasi data mencari golongan risiko tinggi menurut tempat waktu dan orang membanding-bandingkan antara data surveillance yang sekarang dengan yang kemarin dengan bulan lalu tahun lalu kan kita harus tahu supaya bisa melihat trend trendnya gimana gitu menalisis data baik tingkat nasional sampai yang paling kecil kabupaten kota bahkan kalau punya sampai tingkat kecamatan kelurahan kemudian menggunakan data yang tersedia pada dari studi lain pada waktu yang berbeda dari perguruan tinggi kita gunakan dan sebagainya kemudian menggunakan data dari sumber nasional provinsi maupun kabupaten kota menyakut demografinya lingkungannya faktor risikonya dan dan kita harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang paling dominan itu apa gitu kita bisa urutkan dan itu bisa menggunakan metode statistik yang ya jadi kita bisa mengurutkan yang paling dominan apa diikutnya apa karena supaya intervensi kita apa diprioritaskan pada apa namanya faktor-faktor risiko yang lebih dominan gitu ya jadi tidak sembarangan gitu yang paling dominan lebih prioritas dan selanjutnya dan seterusnya ya kemudian mengumuskan hipotesis ya hipotesis tidak harus hipotesis apa yang sifatnya akademik ya enggak pokoknya hipotesis itu kan artinya dugaan ya dugaan kita berkaitan faktor penyebab itu apa sih tidak harus seperti hipotesisnya skripsi enggak ya hipotesisnya dugaan ya jadi pernyataan sementara lah ya tentang apa sih faktor penyebabnya mana yang paling dominan nanti dibuktikan bener gak buktinya harus melalui data ya jadi menguji hipotesis melalui data ya dan membuat rekomendasi kita sudah sering melakukan ini membantu pemerintah cari datanya datanya juga data yang berasal dari pemerintah juga yang kita olah kita interpretasikan kita bikin rekomendasi tapi kadang-kadang baik itu pemerintah daerah atau pusat tidak menggubri rekomendasi itu itu bingung saya karena ada kebijakan yang tidak berbasis pada sains maupun data tapi berorientasi pada lain gak ngerti kadang-kadang itu makanya kita karena judek dan membuat laporan itu dipublikasikan nah ini contoh ya ini kementerian kesehatan ini dengan bagus yang sekarang ini dan ini barusan ini digunakan baru apa dua minggu seminggu ini baru gunakannya dan ini adalah cara yang tepat dan ini memang sudah pernah kami bersama-sama ya pernah ketemu jadi kami dari SKM ini pernah berjumpa dengan Pak Menteri sendiri gitu ya di dalam Zoom ya jadi berjumpa dalam pertemuan terbatas untuk menyampaikan ini loh kami itu ingin di dalam penilaian melakukan assessment yang tepat ya karena selama ini KPC PEN ya maupun apa namanya Satgas Pusat nih tidak tidak ya tidak apa ya tidak tepat di dalam melakukan assessmentnya ya sehingga kadang-kadang dipakai oleh pimpinan daerah itu secara salah pimpinan daerah itu malah sering mengecil-gecilkan kasus ya dengan sengaja dengan menyembunyikan data menyicil data dicicil dan seterusnya ya karena apa karena assessmentnya tidak tepat sehingga membuat mindset apa ini mindset pimpinan daerah itu menjadi keliru ya tapi sekarang dengan dengan dan ini dasarnya juga dari WHO ya dan dari asupan kami ya para akademisi dan sebagainya sekarang ini lebih tepat dan ini baru digunakan sekarang baru tidak sampai belum dua minggu ya jadi disini ada indikator epidemiologi dan indikator response ya dan ini semua didasarkan dari hasil surveillance ya jadi meng-cross stepkan ya antara kita bikin matris antara kapasitas response ya bagaimana kinerja pemerintah daerah di dalam melakukan testing ya dan itu bisa dilihat dari positivity rate kalau positivity rate tinggi itu artinya testingnya rendah karena testing jumlah testing itu kan sebagai penyebut ya kemudian tracingnya gimana tinggi enggak karena WHO mengatakan ya setidaknya 30 tapi ya sudah lah disini dianggap kalau di atas 14 bagus sebenarnya standarnya 30 satu kasus positif harus diikuti dengan minimal 30 kontak rat yang bisa di trace ya kan kita jelek banget Indonesia rata-rata cuma sekitar 5 ya atau bahkan banyak daerah yang cuma 2 3 padahal tidak di trace sama sekali ya jadi ada kasus positif enggak ada yang menanyai plus enggak ada ya dalam 2 minggu terakhir Anda ketemu siapa plus enggak ada ya nah jadi tuh kemudian bor bornya dilihat itu kapasitas respon dikaitkan dengan kondisi epidemiologi ya tentang banyaknya kasus baik itu kasus positif maupun kasus kematian maupun orang yang dirawat ya kemudian di cross-tapkan muncul assessment risiko di sebelah kanan itu ya sebelah kanan itu dan ini akan ini menghasilkan apa leveling risiko yang lebih tepat ya jadi kalau misalnya kapasitas responnya jelek sangat terbatas ya jadi misalnya testing rate-nya kecil tracing-nya rendah ya bornya tinggi ya ya kemudian terjadi sudah terjadi apa namanya transmisi di community level 4 ya berdasarkan ini tadi ya berdasarkan apa indikator epidemiologi maka itu adalah daerah yang paling risiko kita kasih nilai 4 dan seterusnya ya nah ini menjadi lebih tepat daripada yang sekarang yang selama ini digunakan yang menggunakan yang dipakai oleh KPJ Bank ya yang itu tidak apa ya tidak menggambarkan apa yang sungguhnya ya karena banyak banyak pemerintah daerah yang kasusnya ini seolah-olah kecil karena disembunyikan gitu ya ini jujur nih memang betul itu diakui sendiri oleh menteri ya jadi ini keluhan di banyak dinas ya gitu ya mereka ditekan-tekan untuk tidak melaporkan kasus untuk testing-nya rendah aja gitu dan seterusnya tapi kalau sudah begini gak bisa lagi karena mereka kalau testing-nya rendah malah nilainya jelek ya gitu kalau sekarang ini adalah yang lebih tepat ini contoh ya bagaimana India ya dengan surveillance yang baik ya karena sempat dia dikecam dunia pada saat ada berdengar kasus satu setengah bulan yang lalu tapi kemudian dia merubah mengubah kebijakannya dengan cepat karena kecaman dunia mereka melockdown ya karena melihat bahwa mobilitas memang dari surveillance mobilitasnya tinggi ya kan ya kan ada tampannya pemilu ada apa kumela ya kan nah kemudian melockdown ya negara-negara bagian sebagian negara-negara bagian yang merah di lockdown dan berhasil membuat 98% penduduknya yang hampir 1,4 miliar itu tinggal di rumah bayangkan bisa begitu loh ini ya mampu membuat 98% penduduknya stay at home dalam waktu tiga minggu ya sekitar dua kali masa infectious sekarang apa jadinya langsung setelah satu setengah bulan langsung kasus menurun sepuluh kali lipat ya bayangkan itu bukti bahwa melakukan pembatasan mobilitas yang ketat akan menurunkan kasus ya kemudian Sydney ya Australia lah ya Australia itu sudah beres sejak September 2020 lihat ini kecil ya kan tiba-tiba kemarin di Sydney Sydney itu penduduknya 5,3 juta tanggal 25 Juni 2 minggu yang lalu ya muncul kasus transmisi lokal 11 orang 11 kasus 11 kok loh dari 5,3 juta langsung Sydney pemerintah Sydney tanpa ragu-ragu melockdown Sydney tanggal 25 Juni 2021 kemarin hanya ada 11 orang saja padahal kasus saja bagus lah kita kasusnya kayak gitu ya enggak ya tetap aja gitu ya hasil surveillance tidak digunakan untuk pengambilan keputusan gitu kasusnya naik begitu ini hasil surveillance kan jika meningkat itu ya tenang-tenang saja orang masih tetap lalu-lalang PPKM darurat ini kan ya masih begitu saja ya itu ini Singapura sudah terkendali sejak September juga kita lihat itu kasusnya yang sebelah kanan kemudian Menteri Kesehatannya bilang wah sudah bagus nih Singapura ya kasusnya tinggal terakhir itu ada 10 padahal penduduknya kan lebih dari 10 juta ya lebih besar daripada DKI ya gitu ada kasus 10 dia ngomong langsung dah karena kasusnya sudah segini-gini aja kita anggap ini sebagai kasus yang seperti biasa seperti influenza dan sebagainya sudah kita enggak usah ngitung lagi jadi Singapura sekarang enggak mau ngitung lagi kenapa sudah dianggap itu adalah yang biasa gitu loh kita mau niru-niru ayo kita bikin seperti Singapura enggak usah ngitung lagi kita enggak ngerti kita ini lagi naik-naiknya Singapura sudah terkendali sejak September 2020 sebelum ada vaksinasi ya gitu kita mau niru lucu ya mau niru sesuatu yang kita tidak tahu kenapa mereka begitu kita enggak tahu prosesnya mereka seperti apa gitu ya kita pokoknya niru aja gitu bayangin kalau kita kemudian enggak ngitung kasus enggak ada surveillance kayak apa ya nah ini PPKM darurat ini terakhir hari ini ya nah jadi PPKM darurat ini ya memang sudah lebih bagus lebih ketat daripada PPKM sebelumnya kemarin yang namanya penebalan PPKM mikro gitu ya tapi kita lihat aja ini surveillance itu juga bisa dilihat apa ya kita melakukan surveillance itu bisa dari data yang ada di lapangan sehat terus-menus tapi juga kita bisa melakukan surveillance kebijakan kebijakan yang apa kita lihat ya dari instruksi mendagri yang dikeluarkan apa tanggal berapa itu tanggal 2 ya tanggal tanggal 2 Juli ya tanggal untuk PPKM darurat nomor 15 tahun 2021 ya ada ada JKL ini yang jadi masalah ya meskipun dikatakan PPKM darurat lebih ketat tapi ternyata sama sekali tidak ada larangan untuk melakukan mobilitas bayangkan padahal kalau kita mampu membuat orang itu 70% tinggal di rumah ya kita ini beres sebetulnya ya paling tidak ya beres itu dalam arti kasus akan cepat menurun ya tetapi nyatanya apa transportasi umum boleh tetap bergerak malah kapasitasnya boleh 70% bayangan padahal dengan munculnya delta varian ini jarak itu nggak mungkin lagi 1 meter 1,5 meter harus 2 meter apa di dalam angkutan umum bisa kita menjaga jarak sebanyak itu ini masih boleh ngangkut 70% kapasitas bayangan pelaku perjalanan boleh jalan hanya menunjukkan kartu vaksin dan hasil PCR atau hasil antigen tes bayangan kartu vaksin kartu vaksin apalagi cuma dosis pertama vaksinasi itu hanya vaksin itu hanya mampu preventing disease mencegah orang tidak tidak bergejala berat kalau tertular tapi tidak mampu preventing infection itu tidak diketahui atau tidak mungkin dilalekan oleh para pemegang pembuat kebijakan jadi orang vaksinasi itu tidak berarti kemudian tidak tertular bisa tertular tetap karena dia tertular dia sekaligus menjadi penular kecuali kalau 70% minimum sudah divaksinasi lah baru berguna itu kartu vaksin tapi selama sekarang vaksinasi masih dosis apa namanya yang sudah dimasukkan belum sampai 10% dari target padahal kita targetnya 70% itu tentu tidak ada gunanya sebetulnya PCR PCR itu hanya melihat sesaat jadi kalau saya di tes PCR sekarang jam sekian negatif besok pagi saya mau naik pesawat sore nanti saya kongkok-kongkok dengan teman saya saya hundang ke rumah minum-minum tidak pakai masker di rumah karena cafe ditutup tapi saya hundang ke rumah ayo kita minum-minum di rumah saya bisa tertular kan oleh teman saya ya kan saya padahal sudah PCR test negatif tapi nanti sore saya positif besok saya masuk pesawat bapak kartu vaksin apa namanya masuk pesawat padahal pesawat sekarang tanpa physical distancing sama sekali gak ada saya satu setengah bulan yang lalu dihundang kemendikbud diskusi tentang PTM terbatas yang sekarang terbatas harus ditunda itu kan naik Garuda bayangkan di counter check-in saya diminta untuk tanah tangan bersedia duduk tanpa physical distancing bayangkan kaget saya saya pikir Garuda itu ada celah ada jarak antar ini ternyata saya disurut tanah tangan coba bapak ibu sekalian nanti kalau naik pesawat Garuda nanti di counter check-in disurut tanah tangan betul saya masuk kaget bukan main saya lihat pesawat isinya penuh jejar-jejar tanpa ada physical distancing padahal saya positif ini saya bisa melari orang satu pesawat nanti juga di tempat tujuan saya akan melari orang di tempat tujuan dan ini di PPKM darurat ini ya tidak dilarang orang berpergian bayangkan saya gak bisa bayangkan ini apalagi nanti tanggal 20 Juli ada apa namanya idulada orang Jawa Timur apalagi orang saudara-saudara kita di Madura itu akan rame-rame toron karena idulada dianggap lebih besar peristiwanya keagaman yang besar daripada idul fitri bayangkan tidak ada pembatasan mobilitas padahal sampai tanggal 20 kan ini tanggal 20 saya gak bisa bayangkan tanggal 20 Juli itu dan sebelumnya tentunya orang rame-rame toron tanpa ketentuan apapun untuk membatasi mobilitas apa yang terjadi saya gak bisa bayangkan itu artinya kenapa surveillance ya tidak digunakan untuk untuk apa namanya pembuatan kebijakan ini artinya kebijakan ini tidak didasarkan pada surveillance terus resepsi pernikahan masih boleh maksimal 30 orang ya mestinya yang boleh itu akad nikahnya resepsinya boleh ditunda kapanpun jadi kita lihat bagaimana nanti ini contoh bahwa ada banyak kebijakan kita tidak didasarkan pada hasil surveillance jadi surveillance kita tidak punya ini contoh matur assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi terima kasih dok ya luar biasa mohon untuk pertanyaan disimpan dulu kita langsung ke narasumber kedua pro budi pro budi pro budi pro budi tolong anu coba panitia tolong di telepon ya halo jadi luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Pak dokter dokter windu burunomo ini bahwa kita semakin mendapatkan pencerahan yang luar biasa jadi ternyata sebetulnya sebetulnya atau kita cukup mengandai-andai andai kata bahwa penanganan COVID-19 ini berbasis dengan surveilin yang kuat yang lengkap dan dikuti oleh itu design maker dari para pengambil kebijakan ternyata harusnya memang kita sudah lebih dulu bisa menitikan tambahan-tambahan kasus dan saya yakin COVID-19 ini akan segera berhenti tapi ternyata dibalik itu semua memang ya di tingkat keawaman orang awam ini ternyata apa yang disampaikan Pak Dr. Wind ini cukup menarik cukup menarik dan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk kita semua jadi manakala kebijakan tidak bisa memberikan keamanan kepada kita maka kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan keluarga kita minimal itu yang harus kita lakukan mohon Pak Netia sudah bisa bergabung Pak mohon dipanggil Sampun 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 mau ngobinara silakan Prof ini waktunya maksimal 60 menit ke depan untuk apa pahaparan dan nanti akan kita lanjut dengan tanya jawab saya persilahkan Prof ya mudah-mudahan bentar sudah kelihatan ya Sampun Sampun saya lebih akrab manggil Mas karena dulu barengan terus Mas Sampun lagi sekolah di USC ya saya kebetulan lagi sekolah di UCRE jadi kita ketemu sering jalan-jalan bareng selamat siang belum sore selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat untuk semua terima kasih ini kepada Polkesbaya ya Polkesbaya ya dulu saya di kas kuliah itu APKTS Surabaya Alhamdulillah sebagai langkah awal jadi mahasiswa dan kemudian menjadi pengen belajar terus jadi alasannya cuma satu karena setiap kali belajar itu nggak ngerti-ngerti yaudah cuma itu aja nggak ngerti-ngerti terus kemudian di sekolah ya sekolah saja disediain apa namanya Alhamdulillah dapat dia siswa ya sekolah lagi nggak ngerti lagi ya terus aja sekolah sampai sekarang pun masih belajar juga ya belajar nulis belajar segala macam setiap saat kan kita harus belajar seperti tadi dari Dr. Windu saya juga banyak belajar hal-hal yang sifatnya di daerah itu luar biasa yang langsung di lapangan dia nah seringkali seringkali kita terlalu banyak aja literatur kemudian menghadapi situasi di lapangan itu sangat-sangat berbeda ya jadi kembali lagi itu harus belajar bagaimana mengkawinkan antara apa yang ada di literatur dengan yang ada di lapangan ya gak entek-entek belajar baik gak apa-apa memang harus selalu belajar kalau di UI itu bagus saya suka anunya apa motonya di UI itu yang saya selalu ingat terus mudah-mudahan ini bisa juga apa namanya sesuai dengan kita semua di sini ya adik-adik yang lagi kuliah teman-teman atau senior saya atau senior saya sudah gak ada yang jadi dosen sudah pada pensiun teman-teman dosen bahwa kalau motu UI itu adalah jangan pernah berhenti berpikir maknanya dalam ya karena kita gak boleh berhenti berpikir itu udah di sana kalau pikiran buntu ya tetap aja dicoba dibuka supaya mikir terus ada masalah-masalah gimana caranya cari solusi mikir terus jadi motonya sederhana tapi berat tapi demikianlah jadi saya senang diundang di sini terima kasih banyak dan pengen sebenarnya udah lama kapan-kapan mampir ke kampus dulu ya kampus tahun saya tahun 78 masuknya lulusnya tahun 81 nah pengen ketemu dengan senior-senior ternyata baru sekarang kesampaian alhamdulillah lalu kalau sedikit perjalanan saya mungkin pada pengen tahu ya karena gak usah khawatir saya gak akan sampai satu jam jadi saya manfaatin untuk mungkin lebih banyak mudah-mudahan ada yang pengen ngikuti apa yang telah apa ya menjerumuskan ya karena sebenarnya saya kecebur lebih banyak sehingga kemudian sampai di UI jadi tahun 81 saya lulus terus kemudian memilih Kalimantan Tengah waktu itu impres ya itu hanya tiga tahun sebelum saya gak ada yang ngambil sana tahun saya ngambil milih Kalimantan Tengah itu sendirian tiga tahun setelah saya juga gak ada yang ngambil di sana nah saya sengaja dulu sederhana saja kenapa milih Kalimantan Tengah karena saya berpikir waktu itu sudah pacaran soalnya jadi saya berpikir kalau selama ini ikut orang tua gimana menjadi seorang lelaki yang sejatinya jadi pilih saja tempat yang sepi atau paling cuma tiga tahun gitu ya nah untuk melatih diri menjadi lelaki sebenarnya itu bayangan saya waktu dulu gitu sampai di sana sendirian betul dan kemudian berbekal dengan pengetahuan dari kakak-kakak senior yang kalau pengen sekolah lagi ya sering nulis akhirnya saya belajar nulis sederhana saja jadi ketika diminta untuk melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan diminta untuk penyuluhan titan refigasi dan sebagainya saya coba ketik waktu itu mesin-mesin ketik ya ketik aja jadi makalah gitu bahan yang akan saya presentasikan dan ternyata dua tahun kemudian saya bisa ikut seleksi dan sebenarnya diterima di UNER tapi Kakak Nwil bilang kalau ditunda setahun aja lagi karena kepala dinas saya baru dari Direktur Rumah Sakit di kota lain nah tertunda setahun setahun kemudian ada tes bersama lagi untuk ke FKM saya milih UNER supaya gak kos karena orang tua di dan saya sudah berpikir gaji saya bisa saya pakai untuk les bahasa Inggris nah itu les bahasa Inggris itu penting ternyata ternyata kemudian saya keterimanya di UI ketika saya tanya di panitia UI kenapa kok saya milih UNER keterimanya di UI terus beliau bilang kalau nilai kamu tinggi perasaan saya sih biasa-biasa aja ternyata nilai tinggi itu adalah dari makalah makalah yang kita buat satu makalah kalau gak salah dulu nilainya 50 jadi karena saya ada beberapa makalah keterima juga akhirnya diterima di UI dan yaudah akhirnya saya harus koskan sebagainya sampai setelah di UI lulus diajak penelitian dan lainnya oleh dosen sebelum balik ke Kalimantan Tengah saya diminta untuk pindah di UI jadi dosen nah gak pernah kepikir jadi dosen itu kayak apa akhirnya saya bilang bahwa saya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan meskipun dibiayai oleh WHO waktu itu jadi saya harus kembali lagi ke Kalimantan Tengah nah jadi saya kembali ke Kalimantan Tengah setahun kemudian ditelpon lagi ini ada masa pendaftaran untuk jadi dosen kalau masih tertarik silahkan datang ya akhirnya saya datang ke sana ke Jakarta lagi ikut test sebulan kemudian balik ke Kalimantan kebakalan bun ya tepatnya ternyata sebulan kemudian ditelpon Anda diterima dalam jangka waktu 10 hari sudah ada di sini nah kebingungan mulai saya adalah BKW Kementerian Kesehatan sementara saya diberi formasi murni di UI dari nol lagi dari capek lagi ya akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri berhenti dengan hormat dari saya harus belajar apa-apa namanya buku atau peraturan keundang kepegawaian waktu itu sampai hafal ya sehingga saya kemudian membuat surat mengundurkan diri ke Kakang Wil udah saya tinggal gitu aja untuk pindah ke UI sambil menunggu proses pindahan nah jadi demikian tahun 89 saya resmi jadi BKW 90 kemudian disuruh sekolah terus kemudian berlanjut ya sekolah mengajar meneliti dan sebagainya Alhamdulillah saat ini baik mungkin itu sedikit saja ceritanya karena mesti itu jadi pertanyaan kenapa kok dari APK Surabaya terus jadi dosen di UI nah sebelum ditanya saya jawab saya ceritakan dah aman dari sisi itu baik saya dapat kebahagiaan untuk ini penjemahan udara terkait dengan COVID-19 sebenarnya nah tadi Dr. Windu sudah cerita banyak sehingga saya lebih enak karena ini adalah bagian dari apa yang diceritakan oleh Dr. Windu sehingga saya yakin bahwa tidak sampai satu jam baik saya lanjutkan saja mohon maaf bahwa pakai bahasa Inggris materialnya karena saya yakin masjidua-masjidua sekarang itu sudah terbiasa sekali dengan bahasa Inggris dan itu adalah satu keuntungan dibandingkan saya dulu harus setengah mati ngisiin uang untuk kursus bahasa Inggris jadi selama kuliah di FKM itu hampir tiap hari saya kursus bahasa Inggris dari uang-uang yang tersisa nah sampai kemudian kalau saya cerita istri saya istri saya kesimpulannya sederhana saking pengginnya pinter bahasa Inggris sampai yang ajar bahasa Inggris dipacarin yang ngirit ya akalnya akalnya orang APK Surabaya baik kita biasakan bahasa Inggris saja tapi saya ngomongnya bahasa Indonesia jadi kalau kita lihat penyempanan udara ini ya penyempanan udara ini kita lihat bahwa proporsi terbesar efeknya itu adalah terhadap kesehatan ya terhadap kesehatan jadi kenapa terhadap kesehatan sudah jelas karena 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 bagaimanapun juga kita bernafas itu hampir tiap tiga detik sekali ya atau katakanlah semenit itu 18 sampai 20 kali lah kita bernafas normal dan itu tidak pernah bisa memilih dimanapun juga kita berada selalu kita bernafas kita tidak tahu sama saja dengan covid ya di luar sana siapa yang bawa virus kita tidak tahu udara ini di luar sana ada polusinya atau tidak kita tidak tahu jadi kita bernafas saja nah sehingga kemudian dinyatakan disini bahwa 60% ini adalah kaitannya dengan dampak kesehatan jadi sudah jelas bahwa kalau kita ingin menjadikan dampak kesehatannya hilang ya beresin kualitas udaranya kita sudah sama-sama tahu sumber atau polusi udara polutan kita sering sebutnya itu terdiri dari berbagai macam hal ya ada partikulat meter yang kita seringkali sebutkan itu sebagai debu tapi tidak tidak se apa namanya tidak sesaklek bahwa itu memang debu ya tergantung dari berada di masingga yang terbentuk partikulat meternya yang ada di wilayah itu adalah ya misalnya yang ukuran 10 mikron ukuran 2,5 mikron ya itu terbentuk dari sumber-sumber polusinya yang ada di sana terus selain itu ada gas gas ya polutan yang berupa gas ya terus kemudian kita sama-sama tahu ada sulfur ada NOx ada karbon monoksida ya sisa pembakaran tidak sempurna itu ya pembakaran tidak sempurna kemudian ada campurannya ya VOC volatile organic compound kemudian ada timbal ada mercury macam-macam dan kemudian ada ozone ada PAN ada PAH dan sebagainya kita semua sepertinya sudah tahu ya diajarkan kan itu gak usah diapalin ya nanti gak ada ujian kemudian sumber-sumbernya kita juga sudah bisa mengidentifikasi ya untuk kali ini hanya untuk konfirmasi aja ada yang sumber-sumber siapetnya alamiah ya terus kemudian ada yang dari gunung berapi dari kebakaran hutan ya dan sebagainya oke lalu kemudian ini ternyata listingnya itu banyak sekali bahwa polutan atau pencemar udara itu dapat mengakibatkan sakit sakitnya bisa sakit yang sifatnya jangka pendek ya dan kemudian lebih banyak lagi dan yang lebih serius adalah yang sifatnya jangka panjang nah masing-masing kalau dilihat dari parameternya partikel meter ya yang atau partikel debu dengan berbagai ukurannya itu jangka pendek semuanya adalah mengganggu sistem saluran nafas sampai kepada kematian jangka panjang juga lebih parah lagi karena kemudian akan merusak sistem organ tubuh ya sistem metabolisme dan organ tubuh bisa ter bisa rusak dan bahkan menyebabkan katal ya kematian oke kita lanjut lagi bagaimana dengan kematian berbagai penelitian dan bahkan sudah jadi teori ternyata kematian kematian akibat PM10 black smoke ya terus kemudian ozon PM2.5 semuanya sudah terbukti menyebabkan kematian lalu apa saja yaitu ini bisa dirangkum di sini daripada tadi baca banyak banget maksudnya yang umum dan sering menjadi favorit untuk penelitian adalah kematian dini premature death kematian dini adalah kematian sebelum waktunya artinya kalau misalnya angka harapan hidup kita itu sekarang 72 tahun ketika kita meninggal karena sakit sebelum usia 72 tahun misalnya usia 50 usia 40 bahkan usia masih muda 32 tahun kalau misalnya kita medita sakit dan meninggal maka disitu ada kontribusi dari penyemar udara nanti kita lihat bagaimana kontribusinya berapa banyak kontribusinya kemudian akibat yang lain adalah kanker paru-paru terus kemudian PPOK ya penyakit paru obstructive kronis disini terus kemudian pengembangan dari paru-paru sendiri secara apa jangka panjang kemudian penyakit penyakit jantung serangan jantung terus kemudian banyaknya mereka yang kemudian harus ke rumah sakit lalu berbagai gejala-gejala gangguan kaluran nafas yang memerlukan pengobatan dan kemudian ini juga banyak yang dilakukan penelitian sekarang itu adalah berkurangnya fungsi paru-paru dan kita lihat disini ada apa namanya pritam berarti itu kelahiran yang belum waktunya jadi melahirkan prematur istilahnya dan kemudian bayi lahir berat dan rendah kalau kita lihat ini adalah penyakit-nyakit yang tidak kelihatan ya kan jadi kita hampir tidak jantung itu kita kan tidak merasakannya tau-tau ter perjalannya kita tidak merasakannya tau-tau kita terkena serangan jantung dan baginya dengan kata lain banyak yang menyebut efek kesehatan dari polusi udara itu adalah silent killer jadi pembunuh yang tidak nampak tau-tau sudah parah dan kemudian tau-tau berakibat fatal nah ini beberapa hasil studi yang sebenarnya fenomenal ya kalau saya sebut dan selalu masih dipakai hingga sekarang referensinya ini kita lihat di jadi ini peningkatan konsentrasi PM10 sekitar 100 mikrogram per meter kubik ya jadi setiap kali terjadi peningkatan kalau misalnya rata-rata 150 PM10 itu ya 150 mikrogram per meter kubik per hari kemudian meningkat karena ada terjadi kepadatan kendaraan bermotor terjadi kemacetan di mana-mana ada dimu dan baginya sehingga banyak yang macet kemudian menjadi dari 150 menjadi 250 maka peningkatan 100 mikrogram per meter kubik per hari tersebut itu akan berkontribusi terhadap peningkatan sekitar 5% sampai 10% kematian penyakit akibat penyakit-nyakit yang terkait tadi penyakit-nyakit tadi yang sebelumnya ada gangguan paru ada serangan jantung dan sebagainya di Asia di Asia penelitian di 10 kota itu ketemunya adalah antara 6 sampai 30% peningkatan kematiannya akibat peningkatan 100 mikrogram per meter kubik PM10 per hari nah di Amerika sendiri karena sudah maju tahun 90-an itu mereka sudah meneliti kita lihat disini lebih dari 8000 populasi orang kulit putih dilakukan penelitian kohort dan ternyata ditemukan oleh Pak Dokeri dan kawan-kawan Pak Dokeri ini dulu apa istilahnya ya katakanlah Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan di FKM Harvard Harvard University dia kemudian pada tahun itu tahun 90-an itu merupakan orang beberapa tahun dia dinopatkan sebagai orang yang artikelnya disitasi terbanyak di dunia disitasi terbanyak di dunia orang kesehatan lingkungan jadi Anda tidak usah ragu-ragu belajar kesehatan lingkungan membah-embahnya yang jagoan itu ada semua di sana di luar negeri ada membahnya jadi yakin saja yang dipelajari banyak dan luar biasa ini bisa menunjukkan bahwa ternyata setiap peningkatan PM2 setengah sebesar sekitar 19 mikrogram per meter kubik peningkatan sekitar 19 mikrogram per meter kubik bisa menyebabkan peningkatan risiko kematian sebesar 26% jadi mending kalau PM2 setengahnya meningkat 19 mikrogram per meter kubik akan terjadi peningkatan kematian sebesar 26% seperempat dari jumlah kematian itu ternyata sumbangsi dari peningkatan ini kita bisa bayangkan waktu terjadi kebakaran hutan di Sumatera di Kalimantan itu kan PM2 setengahnya meningkat sampai berpuluh-puluh kali lipat yang tadinya di bawah 100 mikrogram per meter kubik itu bisa sampai 500 bisa sampai 600 bisa sampai 1000 di Palangkaraya jadi kita bayangkan makanya waktu itu juga orang-orang FKM Harvard Kesehatan dengan Harvard membuat prediksi bahwa sekitar 100 pada tahun 2015 kebakaran di Indonesia itu bisa berisiko terhadap 150 ribu kematian nah ketika itu masuk koran ributlah Indonesia karena apa yang ada di caratan kita tidak sampai segitu nah disitu titik bedanya karena kematiannya bukan sesaat pada saat itu ini kan kemudian akan mengakibatkan orang menderita sakit sakit yang sifatnya kronis dan kemudian akan berakibat pada kefatalan-kefatalan beberapa tahun kemudian kemudian temennya yaitu pop dan teman-teman itu meneliti lebih banyak lagi ini setengah juta orang di Amerika menggunakan metode yang sama dan ternyata ketemu hampir sama kalau di sini katakanlah 25 setiap peningkatan 25 mikrogram per meter kubik PM 2,5 itu berkontribusi terhadap peningkatan sekitar 17% kematian nah jadi hampir sama kalau yang di atas hampir 20 mikrogram itu peningkatannya akan berkontribusi terhadap 26% kematian kalau 2 tahun kemudian temannya dokter itu dengan konsentrasi 25 mikrogram per meter kubik peningkatannya konsentrasinya peningkatan konsentrasinya maka 17% kematian akan terjadi nah sudah tentu siapa saja yang beresiko populasi-populasi yang beresiko terhadap kesakitan maupun kematian morbidity dan atau mortality itu ya dari polusi udara adalah anak-anak ya kenapa anak-anak karena anak-anak itu paru-parunya masih dalam tarat tumbuh kembang dan kemudian karakter anak-anak adalah mobilitasnya tinggi bergerak terus gitu ya lari sana lari sini maka frekuensi dalam bernafas itu akan menjadi lebih sering nah otomatis apapun juga yang ada di sekitarnya kualitas udaranya seperti apa ya tinggal disedot saja nah kemudian orang tua orang tua ya yang usia lanjut manula lansia saya ternyata sekarang sudah masuk ke lansia juga padahal tidak terasa sih nah itu juga fungsi tubuhnya sudah mulai menurun sehingga respon tubuh antibody imunitas tubuh terhadap kualitas udara yang terhirup juga beresiko kemudian mereka-mereka yang sakit yang punya riwayat sakit paru-paru dan jantung juga menjadi orang yang vulnerable ya rentan terhadap pencemaran udara dan mohon maaf kepada mereka-mereka perokok ini jelas akan double resikonya dari asap perokoknya sendiri dan juga dari pencemaran udara yang terhirup terus kemudian mereka-mereka yang lagi apa namanya naik sepeda bike to work naik sepeda ke kantor kemudian mereka yang petinju seringkali lari di pinggir jalan raya siang-siang di antara atau di samping kendaraan-kendaraan bermotor yang pada maka sudah jelas emisi dari kendaraan bermotor polusi dari kendaraan bermotor langsung terhirup karena pada saat itu frekuensi dari paru-parunya lebih cepat dari orang biasa kalau tadi saya sebut orang biasa bernafas itu 20 kali dalam semenit kalau mereka-mereka ini bisa 2-3 kali lipat lebih intens lebih sering bisa dibayangkan berapa banyak kemudian pencemaran udara yang masuk ke dalam paru-parunya lalu lalu para-parah pekerja yang ada di area-area sumber pencemar jadi katakanlah mereka yang bekerja di area pabrik semen di area-area yang polusinya tinggi maka itu juga sangat rentan baik ini adalah hasil riset yang kita lakukan tahun 2004 jadi kita ingin tahu sebenarnya berapa banyak sih seberapa besar risiko orang-orang yang komuter tinggalnya di Bodetabek yang kerjanya di Jakarta dan kita ukur pakai real-time alat ukur real-time PM2.5 selama 24 jam PM2.5 CO dan nanopartikelnya kita ikuti ini terbit di jurnal Q1 akhirnya kita lihat ini adalah yang merah adalah standar standar dari PM2.5 waktu itu ini yang kita pakai ukuran yang digunakan oleh KLHK di Indonesia ini standarnya ada di sini dan kemudian selama 24 jam ini ketika berangkat mereka padahal ini pakai mobil pribadi beraksi dan rumahnya di Depok kantornya di kantor Subroto terus ketika berangkat dari rumah sekitar jam 7 di sini ini kita lihat selama di jalan ini selama di jalan 2 jam 2 jam selama di jalan itu menghirup udara bisa ini kan 0,6 0,6 0,65 0,65 standarnya ini sampai 450 45 jadi bisa 5 atau 6 5 6 7 kali lipat yang terhirup meskipun di dalam mobil PM2 setengah di dalam mobil meskipun di dalam mobil seperti itu dan kemudian ini di kantor di dalam kantor menurutnya tidak begitu tinggi sesuai dengan amat batas ternyata tapi kemudian ketika pulang lagi selama beberapa jam 2 jam lebihan dan kemudian ini kembali ke rumah itu yang terhirup adalah tinggi kemudian itu PM2 setengah kemudian CO CO ini yang 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 berbahaya karena CO itu seolah-olah kita lihat di sini fenomena ini adalah 2 jam itu seperti terperangkap di dalam mobil karena mobilnya ber-AC tertutup rapat jadi ketika di jalan raya itu 2 jam setengah ini CO-nya naik aja masuk aja gitu dan kemudian seperti terperangkap di dalam mobil dan kemudian ketika di kantor rendah nah ketika terperangkap ini kita lihat bahwa standar dari WHO untuk 9 PPM ini itu hanya boleh 1 jam standar WHO hanya boleh 1 jam kita temukan bisa 2 jam lebih di sini berarti kita sudah menghirup racun yang setinggi 8 kali lipat ketika pulang juga seperti itu dan ketika di rumah rendah nah jadi dari sisi kesehatan lingkungan maka hal-hal ini adalah penting karena kita kan selalu berorientasi pada time place person timenya itu berarti berapa lama masih kita terekspos kalau place itu dimana kita terekspos ini di jalan raya terus kemudian personnya adalah kita nah di kesehatan lingkungan ini penting informasi ini kita melihat dengan real time kalau teman-teman yang ada di lingkungan di KLHK misalnya mereka melihatnya adalah rata-rata dalam 24 jam jadi semua angka ini semua angka ini di rata-rata kemudian berapa konsentrasinya kalau konsentrasinya ketemu satu angka kemudian konsentrasinya kalau kebetulan di bawah baku mutu ini di bawah 9 BPM maka kemudian informasi yang keluar adalah masih aman pada hari itu penyemaran udara masih aman oke dengan kata lain informasi-informasi penting seperti ini yang sangat-sangat terkait dengan gangguan kesehatan itu hilang nah itulah jadi menariknya belajar kesehatan lingkungan dan juga nanti terkait dengan epidemiologi kita bisa langsung melihat pada saat kapan dan dimana seseorang itu sudah berisiko terkena gangguan kesehatan dan informasinya lebih kaya dibandingkan dengan general environmental science ya oke lalu penelitian lain ini kita coba lihat anak-anak SD yang tinggal di wilayah tinggi polusi dan anak-anak SD yang tinggal di polusi rendah di Jakarta kita kita ukur ini gangguan apa kejala-kejala ispanya ya ispakan ada apa gangguan saluran apa di tenggorokan ya gangguan tenggorokan terus kemudian ada batu kemudian ada batu terus mengeluarkan ingus dan bagainya dan ternyata di Jakarta ini dari 14 sekolah masing-masing 14 anak di wilayah tinggi polusi dan 14 sekolah masing-masing 14 anak di wilayah rendah polusi yang kita ikuti setiap hari setiap hari kita lihat ispanya gejala-gejala ispanya setiap hari 90 hari ternyata tidak berbeda efeknya dengan kata lain di 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 Jakarta itu pencemaran udaranya semua berefek kepada ispa pada anak-anak sama mau di tinggi polusi mau di rendah polusi dan ini sudah publish di jurnal Q2 tahun 2018 lalu ini tadi asma dan lang function ini gangguan fungsi paru ini yang sebenarnya harus kita cermati yang paling mudah untuk dilihat apakah kita sudah ter expose cukup lama terpapar oleh pencemaran udara atau tidak itu dari gangguan fungsi baru yang bisa diukur dengan spirometer nah ini kita lakukan dengan jumlah sampel yang cukup banyak ya di tangerang dan makasar kita lihat kalau asma sama ya masing-masing kita ketemu 1,3% aja tapi ketika mengukur lang functionnya kita ketemu di tangerang itu 21% di makasar 24% oke ini papis di jurnal Q4 lalu kita lihat kemudian ini penelitian dari mahasiswa saya yang kita ingin melihat waktu itu bagaimana partikel debu 2,5 mikron itu pada ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu rumah tangga jadi di dalam rumah gangguan fungsi barunya kita ketemu 38,5% bandingkan dengan yang tangerang tadi 21 dan 24% di makasar ini kita ketemu gangguan fungsi barunya 38,5% pada ibu-ibu di wilayah Pulau Gadung yang wilayah tersebut adalah wilayah industri oke terus kemudian ini baru 2 tahun lalu mahasiswa S2 saya juga melakukan penelitian yang gangguan fungsi baru pada pengembudi mikrolet pengumudi mikrolet di 9 ini 9 trayek 9 trayek yang ber pusat di kampung melayu ternyata ketemunya adalah yang gangguan fungsi barunya 56% ya mereka terganggu fungsi fungsi barunya terganggu dan kemudian ada satu lagi yang kaitannya tetap sama menggunakan data yang sama tapi melihat kadar MDA ya kadar MDA melendialdehid urinnya urin para supir tadi dan kemudian ternyata efeknya memang positif dapat mengganggu kadar MDA istilahnya ini publish di jurnal Q1 yang kita lakukan kemudian dengan UNEP tahun 2009 kita melakukannya dan saya kebetulan kebahagiaan untuk jadi ahli efek kesehatannya dan saya kumpulkan data dari rumah sakit-rumah sakit di Jakarta dan ini penyakit-rumah sakit yang terkait dengan penyemaran udara dan waktu itu kita ketemu sekitar 58% penyakit itu terkait dengan penyemaran udara 58% nah kemudian berapa biaya yang harus oh hilang oh ini jadi sementara mereka-mereka yang berobat artinya penduduk Jakarta yang berobat yang 58% tadi itu bayarnya berapa ketika keluar dari rumah sakit ini inpatient maupun outpatient kita lihat ini dari hampir 700 M sampai ke 38,5 triliun satu tahun satu tahun saja mereka sudah harus membuang uang atau harus membayar pengobatan itu sampai 38,5 triliun bayarnya bandingkan dengan waktu itu tahun 2010 itu APBN-nya Kementerian Kesehatan hanya 20 triliun penduduk Jakarta sendiri menghabiskan hampir 2 kali dapat dari sejumlah APBN untuk Kementerian Kesehatan se-Indonesia luar biasa kosnya tinggi sekali kemudian nah tadi sudah kita sebut ya kalau KEN Kanker itu berada di mana saja sumber pencemarnya apa saja ya kita lihat ada PM2,5 atau yang lebih kecil kemudian PAH yang sifatnya logam berat kemudian gangguan-gangguan penyakit jantung ada karbon monoksida tadi kita ukur juga ozon partikel debu timbal terus kemudian gangguan-gangguan saluran nafas ada SO2 NO2 PM10 PM2,5 dan sebagainya ada gangguan-gangguan perkembangan fisik tubuh timbal merkuri kadmium gangguan-gangguan sistem syarab jadi kalau kita lihat ini sebenarnya efek-efek kesehatannya adalah efek-efek kesehatan yang top-top ya dari sisi kepatalan dan biayanya kalau berobat sementara laporan dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 kita lihat bahwa untuk pengobatan pengobatan penyakit-nyakit seperti ini ya non-communicable disease penyakit tidak menulat seperti penyakit-nyakit jantung kemudian diabetes kanser dan kemudian BPOK itu adalah sekitar 20 triliun tahun 2018 hanya untuk penyakit-nyakit itu nah tidak hanya itu sekarang juga masalahnya kalau dulu timbal ya timbal itu dulu digunakan untuk aditif di bahan bakar minyak sehingga banyak berakibat masalah-masalah kesehatan pada anak maupun pada dewasa hingga tahun 2006 karena tahun 2006 kemudian ditiadakan tahun 2006 sudah dilarang penggunaan timbal di bahan bakar minyak dan tapi kita temukan nih ya dari tahun 2011 ya sampai kemudian di 2015 kita teliti lagi nah ternyata nah ternyata kita lihat ini tahun 2015 dan 2016 pada anak-anak SD yang sama itu timbal darahnya timbal darahnya 100% semuanya ya itu di atas normal nah pertanyaannya adalah dari mana kemudian sumbernya padahal di jalanan sudah gak ada jadi di bensin sudah gak ada ini timbal ternyata bang marak ya hingga saat ini hingga sekarang ini itu pembakaran atau recycling aki bekas ya recycling aki bekas itu ada di sekitar perumahan perumahan ya dan mereka selalu berpindah-pindah mereka membakarnya itu sekitar jam 11 malam dan kemudian jam 4 pagi sudah selesai sehingga tidak ketahuan di tengah kita lagi tidurnya itu kita menggun udara yang bertimbal ini berbagai penelitian kita lakukan di Jakarta di Medan di Sidoarjo Mojokerto kita ketemukan hal-hal seperti ini di Tegal dan sebagainya ini menarik jadi kalau teman-teman Poltekes Kessling ini mau melakukan penelitian ini banyak tinggal dicari saja meskipun tidak mudah karena dia operasionalnya malam kalau siang tidak terlihat ada di mana pembakarannya karena ini home industry nah ini efek yang terjadi dan sebagainya dan ini saya sempat menulis di tahun 2016 dan publish di jurnal Q1 ini yang tadi nah sekarang kita ke covid supaya terkait tadi Dr. Windy sudah menyampaikannya jadi hari ini kita masih menggunakan data yang kemarin yaitu 29.745 kenaikannya dan itu adalah bisa dikatakan gelombang kedua sekarang di Indonesia ini yang tadi disebut Dr. Windy sudah hampir lebih dari dua kali lipat dari puncaknya di tahun di bulan di akhir bulan Januari yang lalu percepatan kenaikannya sangat tajam yang ini saya katakan adalah dengan banyaknya kasus banyaknya angka-angka yang ada di sini sekarang 29.700 sampai 30.000 sehari dan kemudian kita tidak tahu persis siapa saja kontak eratnya kontak erat yang dekat dengan para mereka-mereka yang positif ini fenomena gunung es tadi disebut oleh Dr. Windy sekitar katakanlah 8 kali lebih pada kenyataannya yang di luar sana dengan kata lain semakin tinggi kasusnya per hari maka sebenarnya semakin banyak orang-orang di luar sana yang membawa virus nah sederhananya membacanya seperti itu kalau masih tinggi lagi semakin banyak orang di luar sana yang membawa virus sehingga memang tidak ada pilihan lain untuk mengidari itu ya jangan keluar kalau keluar jangan ketemu orang karena kita tidak tahu persis siapa yang membawa virus oke lalu ini satu contoh bagaimana udara di dalam ruang itu bisa apa namanya menulari yang lain ya ini adalah kasus yang di Cina di Xinjiang dalam satu bis perjalanan bis turis ya ini itu yang jaraknya dekat-dekat seperti itu ya jaraknya dekat ini duduknya dan kemudian ketika hanya satu yang positif waktu itu dilaporkan satu yang positif yang ikut di sana dan beberapa hari kemudian ternyata orang-orang yang ikutan dalam bis tersebut sudah 23 yang terinfeksi ya jadi satu orang yang ikut dalam bis itu beberapa hari kemudian dilaporkan dan kemudian dilacak ya trising ya di trising ikutan dengan bis itu enggak gitu ya ternyata ya dan mereka-mereka ini sudah 23 orang yang kemudian tertulari oleh satu orang pada saat itu yang melaporkan nah apa yang terjadi adalah karena disitu bisnya tertutup rapat dan kemudian ada air condition atau AC yang kemudian berputar namanya sirkulasinya sehingga dicurigai waktu itu dropletnya yang droplet yang kecil ya yang bisa melayang-layang itu menyebar droplet yang gede tidak sampai sejauh itu jadi droplet itu ada berbagai ukurannya nanti kita bisa lihat nah lalu kaitannya dengan polisi udara gimana nah kita lihat disini gangguan-gangguan kesehatan akibat pencemaran udara ya itu jelas banyak yang berakibat pada penyakit-nyakit kronis ya karena kumulasi dan sebagainya lalu apa saja disitu bisa gangguan fungsi paru atau gangguan saluran nafas PBOK gangguan atau penyakit penyakit jantung hipertensi diabetes gangguan gijel dan sebagainya nah ternyata mereka-mereka yang punya penyakit-penyakit kronis ini itu ketika terpapari oleh virus COVID ya ketularan virus COVID maka penyakit-penyakit bawaan tadi adalah merupakan komorbiditas dan ternyata komorbiditas inilah yang menjadi penyumbang atau berkontribusi utama pada kematian akibat COVID-19 dari laporan-laporan kita tahu dan dari dokter Windu yang sering ada di TV kita juga tahu bahwa kematian-kematian terbanyak adalah mereka-mereka yang memang punya komorbid penyakit-penyakit bawaan penyakit-penyakit jangka panjang yang 60% tadi kontribusinya adalah karena penyemparan udara nah ini dibuktikan dari berbagai penelitian kita lihat di penelitian yang Harvard yang kripapis pada tahun 2020 kemarin bulan April kalau nggak salah 2020 itu ketemu bahwa 4,5 kali lipat orang meninggal karena COVID-19 orang meninggal karena COVID-19 itu 4,5 kali lebih banyak di wilayah polusi PM2,5 yang tinggi di wilayah dengan polusi PM2,5 tinggi maka ternyata 4,5 kali lipat yang meninggal karena COVID-19 nah risetnya tidak tidak main-main karena Harvard yang melakukannya dan ini menyangka 3.080 konti atau setara dengan 98% populasi Amerika banyak sekali oke jadi totalnya adalah 15% dari mereka yang terpacang jangka panjang PM2,5 yang kemudian meninggal karena COVID-19 penelitian lain di Itali Utara kematian karena COVID-19 itu 12% di wilayah tinggi polusi sedangkan rata-rata di seluruh Itali itu kematiannya hanya 4,5% itu juga publikasi tahun 2020 terus kemudian 83% kematian COVID-19 terjadi di wilayah tingkat pencemar NO2 tinggi di Itali di Perancis di Spanyol dan di Jerman ini juga temuan kita lihat 83% kematian COVID-nya terjadi di wilayah yang pencemarannya tinggi oke lalu yang lain adalah di Filipina pasien COVID-19 pasien COVID-19 memiliki penyakit bawaan yang terkait dengan polusi udara kemudian orang-orang dengan penyakit bawaan berbasis polusi udara di India adalah kelompok yang paling retan meninggal karena COVID-19 masih ada lagi di Mexico City ibu kotanya Mexico ternyata setiap peningkatan rata-rata 1 mikrogram per meter kubik ini 1 mikrogram saja pada PM2 tengah berhubungan dengan 7,4% kematian karena COVID-19 baru tahun 2021 publikasinya lalu di 36 negara maju OECD OECD itu kan Organisational Economic Cooperation Development jadi negara-negara maju itu ada 38 negara maju yang bergabung untuk pengembangan ekonomi itu 36 negaranya yang memiliki polusi udara PM2,5 konsentranya lebih tinggi dari WHO data tahun 2015 2017 itu ternyata berhubungan dengan kesakitan dan kematian kesakitan dan kematian COVID-19 pada hari ke 40 dan 60 sejak pertama kali ditemukannya kasus di masing-masing negara jadi kalau di Indonesia itu ketemunya tanggal 2 Maret 2020 maka 40 hari kemudian bulan April dan bulan April tambah 20 lagi kalau misalnya di Indonesia angka bulan April dan bulan Mei itu angka kesakitan dan angka kematiannya terkait dengan COVID-19 di England di Inggris ternyata konsentrasi PM2,5 itu berhubungan dengan peningkatan 12% kasus positif COVID-19 jadi ketika konsentrasi PM2,5 tinggi di udara borusinya maka 12,5% kasus itu terkait di sana nah peningkatan 1 mikrogram per meter kubiknya paparan jangka panjang berhubungan berhubungan dengan peningkatan 4,4% kematian COVID-19 ini juga tahun 2021 nah dengan berbagai temuan-temuan tersebut yang banyak lagi yang lain itu WHO tahun 2020 langsung menyampaikan bahwa pada negara-negara yang terikat polusi udaranya tinggi maka polusi udara ini harus dipertimbangkan dalam rencana pengendalian COVID-19 jadi harus memasukkan variabel pencemaran udara nah kita lihat ini penurunan COVID-19 melalui droplet atau aerosol saya dapetin di Pandemic Talk karena kabarnya bagus jadi saya ambil dari sana ini kita lihat bahwa droplet atau aerosol masih dari pertanyaan tapi kita lihat bahwa ukuran droplet itu yang kemudian akan menjadi pertimbangan untuk aerosol karena semakin kecil itu kan seperti aerosol juga bisa terbawa angin nah penurunannya adalah saat berbicara saat bernafas saat bersin saat batuk kita sudah tahu ini ya droplet atau cairan ini dan terbawa udara sampai 8 meter ini ya sampai 8 meter ini dari kurang 3 menit oke nah kita lihat ini orangnya ada di sini dan kemudian kalau batuk bicara dan pakaiannya yang berat-berat itu ada di sini ya aerosolnya berat akan turun tapi kemudian yang kecil-kecil itu akan ini akan melayang nah sekarang kita ada di mana kalau mereka ini tidak pakai masker kalau lagi makan sambil ngomong lagi rokoan dengan teman yang lain sambil ngobrol ini akan kena semua dan itu yang terjadi sekarang ini baik tadi disinggung oleh dokter Windu bahwa mudah-mudahan pada PPKM Mikro ini dan pada PSBB itu kualitas udaranya menurun ya ini tadi saya langsung begitu dengar Prof. Windu ngomong gitu saya cek di aplikasi saya ya saya punya aplikasi untuk ini karena di rumah saya juga pasang satu ini yang ada di rumah saya itu tadi jam 2 lebih 5 kondisi di Jakarta Jabodetapek ini sampai Bogor di sini kita lihat padahal sudah tidak boleh keluar daranya seperti merah semua nih Air Quality Indexnya Air Quality Index itu ispunya merah-merah semua ini kan kualitasnya tidak sehat kalau urin adalah tidak sehat bagi mereka-mereka yang sensitif gak ada yang kuning ini ada satu kuning-kuning beberapa yang kuning itu sedang kalau yang hijau aman nah ternyata seperti ini nah kita bandingkan dengan ini sudah PPKM Mikro hari ini jam 2 ini seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu 10 hari yang lalu jam 7.20 pagi Jakarta ini sehari-hari seperti ini semuanya merah malah ada yang ungu di atas 200 apa namanya ispunya luar biasa penyemaran udara penyebabnya kendaraan bermotor nah terus kita coba bikin riset tahun 2013 sampai 2017 4 tahun ini sudah publis juga di ebook chapter kita lihat bahwa ini sumber-sumbernya ini sumbernya sumber penyemaran udaranya kita lihat bahwa trendnya ini naik terus sampai tahun 2030 terus kemudian ini PM 2,5 PM 2,5 akan naik terus sampai 2030 lalu kemudian parameter yang lain ini PM 10 PM 10 naik terus kemudian gabungan ini penyemaran sekunder VOC kemudian NOX semua naik kemudian CO juga naik terus sampai 2030 jadi riset kita selama 4 tahun menemukan hal ini dan ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya terus bagaimana dong cara mengatasinya ini memang jadi PR yang sangat berat karena harus multisektoral sangat berat jadi permintaan dari teman-teman di Polkes Bahaya ini luar biasa karena tidak bisa sendirian ini semua sektor harus ikutan ini levelnya level presiden yang harus melakukan karena ini akan menyakut bahan bakar kita bersih atau tidak terus kemudian bagaimana dengan teknologinya apakah bensin-bensin sekarang kalau misalnya diperbaiki kalau bahan bakarnya bersih bensinnya diperbaiki apakah kendaraan bermotornya baru atau usianya sudah 20 tahun 30 tahun karena bagaimanapun juga kalau mesinnya mesin lama sebagus apapun bahan bakarnya ya tetap saja mencemari lingkungan terus kemudian bagaimana dengan pengaturan lahan industri dan lebih penting adalah transportasi manajemen nah manajemen transportasi ini adalah ini sebagus apapun kendaraan motor itu kalau berjalan rata-rata antara 30 eh berjalan rata-rata kurang dari 30 km per jam atau lebih dari 110 km per jam jadi lebih rendah dari 30 km per jam atau lebih cepat dari 110 km per jam maka akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna dengan kata lain di bawah 30 km per jam atau di atas 110 km per jam itu akan mengularkan polusi nah sekarang kalau terjadi kemacetan-kemacetan itu kan jauh di bawah 30 km ya bisa 5 km kadang-kadang bisa parkir di jalan kalau di Jakarta parkir di tol gitu sering gitu karena berhenti gitu nah itu udah penyemaran udaranya karena mesinnya bunyi terus ya penyemaran udaranya terjadi terus gitu sehingga bagaimana ngaturnya apakah tolnya ditambah apakah kemudian harus dipindahkan ke publik transport yang tidak menggunakan bahan bakar seperti LRT ya atau MRT ya di bawah tanah dan sebagainya kemudian di busway busway ya semuanya kalau berpindah tidak menggunakan kendaraan untuk dipati maka akan menjanjikan untuk bagus manajemen transportasinya terus kemudian emisi standart emisi ini juga ada dilakukan supaya setiap kali kendaraan motor bisa di cek di kiri supaya ketahuan dan ketahuan kualitasnya yang bagus boleh berada di jalan raya yang tidak tidak boleh dan yang terakhir adalah law enforcement jadi bagaimana peraturan dan sebagainya itu ikut berperan untuk menanggulangi emisi sementara kalau untuk keamanan baik penjemahan udara maupun COVID-19 maka jaga jarak itu paling penting sudah jelas tadi kita lihat bagaimana sebaran dari troplet itu terus kemudian orang-orang yang berada di resiko tinggi itu harus dilindungi harus double-double perlindungannya APD-nya dan bagainya terus ini kemudian wajah harus tertutup pakai masker dan bagainya pakai face shield terus kemudian sering-sering PHBS jadi harus kebersihan perorangannya itu harus hokus terus higiene dan hand washing fasilitas sanitasi dan palilet ini kerjaan-kerjaannya teman-teman keseling volunteering ini yang kemudian harus digalakkan sekarang ini ya musim BPKM mikro ini kita semua harus ikut bisa sukarela menjadi tenaga-tenaga yang ikut mengedukasi masyarakat pentingnya 5M tidak hanya 3M tapi 5M juga dan kemudian ikut membantu menyarankan mengedukasi menyarankan maupun juga mudah-mudahan bisa melaruhi apa melaruhi mengandani mengandani yang memang dablek dan sudah pada tentu pilihan-pilihan yang paling aman adalah semua anggota rumah harus ada di dalam rumah kalau ada satu dua yang kemudian masih jalan-jalan dia akan beresiko membawa virus ke dalam rumah saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi luar biasa jadi memang sengaja waktunya saya biarkan supaya kami lebih banyak untuk mengekplor tapi kita masih punya waktu untuk berdiskusi dengan kedua pakar kita ini masih ada waktu sekitar 18 menit untuk kita gunakan tangan jawab untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa ini jadi barangkali untuk menambah pemahaman kita tetapi sebetulnya dari apa yang sudah dijelaskan apa yang sudah diseraskan itu cukup jelas silakan ini ada bapak ibu dosen kemudian ada adik mahasiswa yang masih setia untuk mengikuti mohon silakan bisa langsung atau melalui kolom chat ya ini pertanyaan ke probudi nampaknya ini terkait dari untuk apa ini perkembangan apa daerah dan memang ini harus diimbangi bagaimana pengendalian polutan itu bisa dilakukan jadi ini yang kiat apa yang harusnya diambil ini langsung ditanggapi Halo ya baik terima kasih ini Mas Rudy Mas Hari Rudy Anto ini teman di Proteges Semarang Purwokerto ini kita ketemu lagi nih Mas baik memang betul bahwa kemajuan suatu daerah itu menggunakan banyak energi dan selalu di ibaratkan suatu wilayah maju dan kemudian maka akses-akses jalan akan semakin banyak kendaraan transportasi untuk pertagangan ekonomi itu juga semakin sibuk dan sudah kalau kualitas bahan bakar kebetulan sekarang ini kualitas bahan bakar itu adalah monopoli dari Pertamina jadi kualitasnya akan sama semua kalau itu juga masih digunakan maka potensi untuk penyemaran dari bahan bakar akan ada dan belum lagi juga karena manajemen transportasi misalnya pengaturan dari lalu lintas pengaturan dari transportasi itu masih memungkinkan akan terjadi kemancetan maka itu juga akan berpotensi untuk menjadikan kualitas udara di kota yang semakin maju tersebut akan menjadi lebih lebih beresiko terhadap kesehatan penduduknya nah meskipun juga dari struktur topografi itu juga akan sangat mempengaruhi kalau misalnya dari Purwokerto itu kan pegunungan dan kemudian saya lihat juga sekarang ini kendaraan motor itu banyak sekali bahan bakarnya memang kita masih sama seluruh Indonesia kualitasnya masih relatif rendah hanya pertama turbo saja yang masuk euro standar euro 4 yang dibawah itu masih standar euro 2 yang artinya bahan bakarnya itu isinya adalah 500 ppm sulfur kontennya dan itu resiko kesehatannya juga masih tinggi bandingkan dengan euro 4 yang sulfur kontennya atau campuran sulfurnya itu tinggal 50 ppm di negara-negara maju yang sudah menggunakan di tetangga kita di Asia Tenggara saja sudah menggunakan euro 4 yaitu 50 ppm dalam bensinnya sehingga relatif sudah sehat cukup sehat nah negara-negara yang lebih maju lagi di Eropa maupun di Amerika Serikat itu sudah menggunakan euro 6 yaitu kadar SO2-nya sulfurnya itu tinggal 25 atau 30 ppm jadi pada prinsipnya di seluruh dunia kualitas bahan bakar itu sangat-sangat terkait dengan perlindungan kesehatan pada masyarakat umum nah jadi sulfur kontennya kandungan pencemarnya yang semakin dikurangi semakin dikurangi semakin bagus kualitas bahan bakarnya akan semakin dikurangi pencemar udara nah sehingga kalau suatu kota itu semakin maju dan konsekuensinya dengan lalu lintas perekonomian semua orang punya sepeda motor dan mobil dan kemudian ada di mana-mana kalau kualitas bahan bakarnya masih rendah maka itu akan berpotensi terjadi pencemaran nah topografi tadi terkait adalah begini oke teman-teman di apa teman-teman di Purwokerto itu kecepatan anginnya itu adalah cukup tinggi nah terus kemudian kalau pada malam hari akan terjadi pagi malam dan pagi hari akan terjadi angin angin gunung ya yang kemudian emisi emisi udara yang dari kendaraan motor dan sebagainya itu kan kemudian dibawa angin ke bawah gitu nah bisa dibayangkan teman-teman yang ada di bawah di perkotaan di Purwokerto itu yang kena yang mencemari adalah mereka-mereka yang ada di pegunungan di sawah dan sebagainya sekarang orang menggunakan kendaraan dan sebagainya ya menggunakan solar menggunakan segala macam untuk kepentingan persawan dan sebagainya itu kebawah-kebawah nah orang Purwokerto aman-aman aja tapi yang di bawah sana di di bawahnya Purwokerto itu di wilayah-wilayah yang lain yang kemudian terkena gitu nah ini yang kemudian terjadi sementara sebaliknya ketika angin laut pada sore malam hari dari yang penyemaran yang ada di bawah di kota di bawah ke bawah ke atas jadi semuanya akan beresiko ini satu contoh untuk topografi jadi betul konsekuensinya adalah seperti itu sehingga pengendaliannya harus komprehensif tadi bahan bakarnya juga dibagusin manajemen transportasinya juga dibagusin dan kemudian sumbernya harus dikurangi kendaraan bermotornya harus dikurangi misalnya kalau itu sebagai sumber utama pencoba demikian kira-kira kami jawab terima kasih Prof berikutnya pertanyaan ini ongkoh ini barangkali bisa dijawab secara simpulkan oleh Pak Dr. Windu dan Prof. Budi mongko Pak Windu ya ya matur nunggu kenapa ini berudara terbukti lebih bersih dan minim polusi akan tapi virus yang masih apakah ada perbedaan yang menyebar melalui tetesan penapasan dan ditularkan melalui udara bagaimana agar kualitas udara dalam luas kita tercemar dengan udara luar ya nah saya kira kalau soal apa namanya bagaimana kita bisa apa lebih membuat udara di dalam rumah ya itu tetap bersih ya tidak tercemar dengan udara luar ya begini kalau kita tentu saja begini ya udara kan kita tidak pernah bisa bisa hidup secara dalam arti steril dari lingkungan luar gitu kecuali kalau kita memang mau melindungi diri kita sendiri dengan apa menggunakan lingkungan yang tertutup kemudian di sterilisasi di dalam itu ya itu ya bisa tetapi kan kita menjadi hidup yang tidak tidak anu ya artinya hidup di dalam di dalam penjara sterilitas kita gitu tentu tidak mungkin kecuali pada orang-orang yang memang apa namanya tingkat imunitasnya sangat rendah ya sehingga dia betul-betul hidup di suatu ruangan yang steril gitu ya dan itu tidak mungkin bagi orang-orang yang normal gitu nah jadi prinsipnya adalah bagaimana kita bisa hidup di suatu rumah yang yang tidak tercemar dari udara luar ya ya tentu sebetulnya yang paling penting kan regulasi ya regulasi agar apa namanya cemaran udara di luar itu tidak tidak begitu tinggi sehingga mencemari lingkungan rumah tempat tinggal penduduk kan itu sebetulnya jadi yang yang kita pentingkan sesungguhnya adalah regulasinya jadi pemerintah membuat regulasi yang betul-betul jangan sampai udara di luar ini menjadi sangat tercemar gitu kan itu prinsipnya itu ya nah tetapi kalau kita misalnya kadang-kadang udara luar begitu kotornya ya tinggi polutan ya memang satu-satunya jalan ya kita tentu apa ya ya tentu ya sangat sulit ya kita kita bisa karena kan antara rumah dengan udara luar kan pasti berhubungan ya ya apakah kita nanti tinggal di dalam yang diberi apa epafilter dan sebagainya tetapi kan itu sungguh luar biasa mahal ya kalau kita membuat rumah kita menjadi apa terisolir dari luar sehingga membutuhkan teknologi yang sangat tinggi ya jadi tentu di dalam pemilihan rumah tinggal pun ya kita harus merasakan bagaimana lingkungan sekitar ya yang pertama itu dan kemudian tadi pemerintah membuat regulasi yang sangat ketat agar udara luar ini betul-betul tidak tercemar ya kan jadi regulasi ya misalnya kalau hidara industri ya bagaimana membuat cerobong cerobong-cerobong pengaman agar pek debu ya dan saat-saat yang berbahaya itu tidak kemudian keluar sampai mengenai rumah rumah-rumah penduduk kan begitu ya jadi memang sulit lah kalau kita membuat kita menjadi tidak tercemar itu yang soal tadi ya kemudian yang berikutnya saya kira saya bisa melihat di dalam nanti sekaligus saja ya mungkin nanti Prof. Budi Aranto saya kira lebih lebih mengerti bagaimana membuat memurnikan udara di dalam rumah ya supaya tidak tercemar dari luar nah kemudian tentang ya memang ya kita ini pemerintah kita memang ya ambigula ini ini kalau kita bicara terus terang dan itu pun diakui sebetulnya oleh Kementerian Kesehatan apa Kementerian Kesehatan jadi diakui lah ya bahwa kita masih menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan padahal ini kita tidak bisa kita harus memilih ya sebetulnya ya memang kan begini di dalam Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan sendiri kan dikatakan ya kalau kita memilih membatasi mobilitas dimana orang harus stay at home seperti yang sampaikan oleh Prof. Budi juga tadi ya memang terbaik adalah stay at home semua orang tinggal di rumah selama jangka waktu tertentu sampai kondisi terkendali ya dimana kemudian digantikan oleh digantikan oleh case finding yang baik kan gini di negara-negara seperti Korea Selatan misalnya sebagai contoh ya dia tidak memilih lockdown ya lockdown itu bukan 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 harus dipilih itu option saja opsi saja salah satu opsi nah jadi kalau kita mampu melakukan testing rate yang tinggi kita gak perlu melakukan pembatasan manipulasi melalui karantina wilayah gak perlu kenapa karena nyaris hampir setiap orang yang positif mampu kita containment gitu kan prinsipnya kan prinsipnya itu kan bagaimana kita memisahkan orang yang positif dengan orang yang sehat itu prinsipnya kan gitu tapi kita mampu mencari orang yang positif ini kan supaya kita bisa isolasi supaya dia tidak menulari orang lain itu prinsipnya tetapi tentu untuk bisa begitu untuk bisa meng-containment individu yang positif tadi harus melakukan case finding yang tinggi yaitu testing dan tracing yang bagus kan gitu sehingga seperti beberapa negara dia tidak milih lockdown kenapa testing ratenya tinggi sehingga dia bisa meng-containment setiap individu yang positif sehingga orang yang sehat bebas berkeliaran di luar gak apa-apa yang positif sudah berhasil di-containment sudah berhasil di-isolasi nah masalahnya adalah kalau testing rate kita rendah apalagi kita yang rendah banget negara-negara di negara yang beberapa yang testing ratenya tinggi aja dia untuk mempercepat dia lockdown juga gitu apalagi seperti kita yang testing ratenya rendah terpaksa semua orang di-containment populasi kenapa kita tidak bisa membedakan siapa yang positif siapa negatif semua diminta tinggal di rumah jadi prinsipnya makin mampu kita meningkatkan testing rate yang melalui testing dan tracing tadi yang bagus itu sesungguhnya kita tidak perlu makin-makin tidak memerlukan karantina wilayah gitu makin lemah di dalam testing rate maupun tracing contact tracing tadi maka kita makin membutuhkan pembatasan mobilitas dari populasi yang ada di suatu wilayah itu prinsipnya nah sekarang bagaimana kalau kita memperlakukan karantina wilayah nah itu ada undang-undang kekarantinaan kesehatan di sana diamanatkan pemerintah wajib nah itu ya wajib pemerintah baik itu pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah wajib memberikan bantuan sosial bagi mereka yang karena dia harus tinggal di rumah tidak mampu tidak bisa mencari nafkah nah kan gitu ya di negara luar yang makan lockdown itu selain tidak pilih-pilih semua warga negara yang karena di lockdown tadi tidak bekerja bagian pekerja harian yang nafkahnya harian maupun yang yang nafkahnya bulanan gitu semua dikasih bantuan sosial bayangkan ya jadi semua dikasih tidak peduli nah tapi kalau disini pilih-pilih lah pilih-pilih tidak apa-apa karena keuangan pemerintah kan terbatas tidak apa-apa yang diberi bantuan ya harusnya adalah mereka yang memang mempunyai apa pencari-pencari nafkah harian ya kalau kalau yang banyak warga kita ini yang yang apa namanya yang keluar cari makan sekarang ya duitnya ya habis untuk hari ini besok dia kalau tidak cari makan lagi ya dia tidak makan ya kan gitu kan nah itu harus dibantu oleh pemerintah itu amanat undang-undang loh itu jadi tidak boleh kemudian pemerintah mengelak tidak boleh dong itu amanat undang-undang ya jadi harus dibantu ya tentu sekali lagi pemerintah sekali lagi kan mempunyai keterbatasan tetapi komitmen pemerintah harusnya melindungi rakyat kemudian supaya mereka tidak keluar mencari makan ya maka kasih ya supaya mereka mau tinggal di rumah harus itu nah tapi kadang-kadang data itu tidak update ya data ya kan banyak orang yang tadinya cukup kemudian karena sesuatu hari ini miskin ya sebaliknya ada yang tadinya miskin hari ini sudah menjadi tidak tidak lagi miskin nah data itu yang agak repot di Indonesia ini ya tidak update ya terlambat sehingga sering bantuan itu keliru 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 ano keliru sasaran ada orang yang tadinya mestinya butuh tidak dapat yang tidak butuh dapat nah itu soal data karena data kita sekali lagi di Indonesia ini ya bermasalah lah ya data apa aja itu banyak bermasalah nah itu nah itu peranan jadi itu peranan dari siapa masyarakat sendiri masyarakat harus punya solidaritas sosial kan gitu kan ya kan jadi artinya kalau kita tahu tetangga kita ini nggak bisa cari makan ya kita ini ya tetapi pengusaha-pengusaha besar misalnya ya jangan jangan rewel aja gitu ya ya mau apa ya tarik ikat pinggang yang yang ketat sakit memang sangat sakit dalam waktu tertentu tetapi menyembuhkan nah kalau kita masih begini terus ya nggak selesai kalau selalu keseimbangan antara ekonomi harus pilih harus pilih karena virus nggak bisa nggak bisa kompromi gitu ya nggak bisa kompromi mudah masih ada soal politik soal itu nggak bisa virus ini sudah pokoknya pokoknya dia ikut inangnya ya sudah begitu ketemu orang tanpa jarak yang cukup apalagi sekarang harus 2 meter ya 1 meter 1,5 meter nggak cukup ya maka harus pilih kalau kita nggak pernah pilih tanggung terus ya nggak selesai selesai kita ya negeri lain India lah India itu kan mirip-mirip kita ya gampangnya kalau pola hidup bersihnya pun ya ya begitu gampangnya terojo pordo kemrohi gitu ya pordo kemrohnya tapi mereka apa ini pemerintahnya kan juga kuat kan akhirnya bisa kan bisa turun seper-sepuluh sepuluh persen sekarang dari puncak satu setengah bulan yang lalu bagaimana itu contoh jadi nggak ada masalah sebetulnya asal itu soal komitmen jadi saya kira itu yang bisa saya jawab kalau soal dia bersihkan udara rumah supaya nggak tercemar dari luar Prof. Buti lebih ahli kalau saya bukan ahlinya gimana kalau saya regulasi ya sep itu maturut saya kira itu sementara ya Pak Kambali Prof berangkali Prof Budi menambahkan tadi yang terkait dengan bagaimana mengendalikan atau menyediakan udara indoor ini Tunggu Tunggu Bro Baik Terima kasih Sebenarnya Kalau betul yang disampaikan oleh Dr. Widu tadi bahwa kalau rumah kita apalagi di Indonesia ini ya kita kan sering membuka pintu rumah dan pakinya sehingga kualitas udara dalam rumah sebetulnya hampir sama dengan yang di luar cuman seringkali juga di rumah lebih parah gitu ketika apa kualitas udara yang di dalam rumah di pemukiman kumuh ya di teman-teman yang pemukiman kumuh ya dimana tempat banyaknya terjadi penularan tipi misalnya ya itu karena kalau kita lihat ya di Jakarta itu banyak ya yang perumahan perumahan yang sebenarnya tidak permanen ya non-permanen ya di kampung-kampung di ganggang itu itu hampir tidak pernah dibuka juga ketika ke kamar ya karena saking mepetnya dan sebagainya gak ada cendelanya dan gak ada cendelanya gak ada ventilasi langsung ke udara luar gitu nah itu kita bisa bayangkan ya kalau misalnya tempat tidurnya spray-nya terus urung bantalnya dan sebagainya itu jarang sekali di keluarkan ya belum lagi di sana juga banyak orang Indonesia itu seringkali apa ya hoarder hoarder itu apa numpukin barang semuanya dimasukin dalam rumah ya impenin gitu eman gitu ya takut kumpul nah itu jadi lembab dan baginya sehingga kalau kemudian ada satu anggota keluarga yang membawa virus maupun bakteri ya kayak misalnya TB gitu ya itu gampang sekali nular karena memang ventilasi udaranya gak ada gitu sehingga kalau mau membersihkan ya ventilasinya harus dibuat sedemikian rupa atau kemudian sistem menganginkan ya mengeringkan mengeringkan itu kan bisa dengan angin dengan kipas angin ya dengan macam-macam ya yang supaya terbuka dan kemudian yang di tempat-tempat lembab yang basah itu ya potensial sekali untuk tempat hidupnya mikroorganisme virus dan sebagainya gitu nah makanya kemudian kasus pneumonia di Indonesia tetap tinggi ya karena memang di dalam rumah terutama di pembunyian umum yang tidak jarang mengeluarkan kasur dan baginya itu dijemur itu tinggi sekali di sana resikonya besar nah makanya berbicara tentang bagaimana kemudian membenjenikan udara di rumah variasinya besar dari udara yang dari tipe rumah yang tidak permanen semi permanen permanen dan lain-lainnya yang rumah-rumah besar pun yang ventilasinya besar tapi juga dekat dengan jalan raya dan baginya tetap aja penyempanan udara juga masuk gitu nah biasanya sih kalau memang punya kalau kalau yang punya dana menggunakan penjernih udara dalam ruang ya kayak epafilter dan baginya itu adalah pilihan biasanya itu terjadi ketika laki-laki ya bangsa Indonesia itu kan lebih baik melakukan tindakan setelah ada korban dibandingkan dengan pencegahan jadi ketika anaknya kemudian ada yang asma dan makanya baru beli hip-hop filter gitu ya untuk kamar anaknya semakinya untuk penjernih udara gitu kalau gak ada ya nanti-nanti aja kan toh gak apa-apa ini sehat nah sementara yang di apa di pemungkan pemungkan pemungkumu gitu ya yang bagaimana membuat ventilasi atau mengeringkan udaranya dipasangin dipasang terus-terusan dan dipakainya karena kalau bisa punyanya cuma dipasangin ya itu bagus untuk mengeringkan juga gitu rutin untuk mencuci urung bantal mengganti spray dan kemudian terkait dengan droplet droplet itu kan sampai sekarang itu masih inkonklusif ya apakah ini aerosol apakah sudah disebarkan virus covid apakah sudah disebarkan lewat udara terbuka ataupun tertutup ya itu yang masih belum konklusif artinya belum ada yang bilang ya ada yang bilang tidak berbagai contoh sudah ada namun kalau dari sisi ukurannya kita harus tahu bahwa droplet itu tidak hanya yang terlihat saja percikannya percikan luda percikan omongan dan dipakainya yang terlihat kadang-kadang kita bisa lihat orang kalau ngomong kemudian ada percikan luda dan dipakainya droplet itu dari ukuran yang situ yang besar sampai yang terlihat sampai yang tidak terlihat nah yang tidak terlihat itu sering terbawa oleh udara tapi tetap virus itu adanya di droplet jadi medianya covid ini ada di droplet nah sehingga ketika terbawa udara itu masih ada di dropletnya sama dengan HIV sebenarnya karakternya itu ada di media cairan tubuh kan kalau HIV itu ada di salipa ada di luda ada di darah kalau medianya tadi di alam di luar manusianya itu medianya tadi dropletnya tadi mengering virusnya mati tapi kalau dia tidak mengering belum mengering tetap ada di dalam dropletnya nah jadi masalahnya kan kita tidak tahu kita tidak tahu orang habis batu harus bersihin dari sini di tempat umum kemudian dia jalan ke sana hilang kita merasa aman-aman aja kan lewat daerah situ padahal kan masih melayang-layang juga dropletnya belum mengering dan bagainya risikonya masih tinggi nah terkait dengan kalau misalnya itu ada di ruang rawat inap dan kemudian di katakan di ICU di IGD bagaimana cara membersihkan droplet-droplet tersebut apakah bisa menggunakan HEPA filter dan bagainya itu juga masih jadi pertanyaan karena HEPA filter itu hanya menyedot aerosol-erosol yang memang anunya lebih kecil dibandingkan dengan droplet nah artinya hanya yang ada di udara aja yang sudah berluka jadi aerosol itu yang bisa tersebut oleh HEPA filter atau penjermih ruang nah itu kemudian bisa dimatikan ada teknologi yang menggunakan ion positif ion positif itu kan kalau virus dan mikroba itu kan permuatannya negatif jadi mereka bisa ditangkap dan bisa dimatikan nah banyak yang menggunakan air condition juga yang mengklaim dia mengeluarkan juga ion-ion positif gitu untuk menangkap ion negatif yang biasanya berupa virus atau bakteri kembali lagi bahwa sebagian mungkin yang di aerosol artinya yang di droplet yang sekecil aerosol itu bisa tertangkap itu bisa dimatikan tapi yang ukurannya lebih besar lebih berat lebih berat artinya apa dia kemudian akan menempel di permukaan-permukaan permukaan porsi permukaan meja permukaan apapun juga gitu nah ternyata ditengah rai penularan covid-19 ini lebih banyak dari tangan ya karena apa tadi droplet-droplet itu bisa saja meskipun apa meskipun kita menggunakan masker bisa nempel di baju kita dari droplet orang lain nempel di baju kita nempel di rambut kita bahkan nempel di dahi kita dan sebagainya nah ketika kita tidak sering-sering cuci tangan dengan sabun maka bisa saja saat itu ketika kita mengusap dahi atau apa begitu pulang ke rumah dengan dimasker padahal dimasker itu juga tertempel droplet yang kita bawa dari tempat umum yang lain kita pegang masternya dan bagiannya ada di tangan kita kemudian nah kita merasa aman di rumah dan kemudian bisa apa namanya pegang-pegang hidung dan mata dan bagiannya dan mulut masuklah kemudian karena hingga saat ini pun juga banyak dari teman-teman kita dari bahkan epidemi muluk sekalipun itu tidak pernah tahu ya ya kalau kalau pengen contohnya Prof. Wiku sendiri kemarin cerita ya di WA Group kita dia itu melacak dimana dia kenanya dia tidak tahu jadi Anda bisa bayangkan yang kita tengah itu padahal juragan juri bicaranya Satgas gak ngerti dia bisa kenanya dimana karena dia selalu selalu disiplin dimanapun berada nah jadi memang di tengah raya lebih banyak dari permukaan tangan untuk itu sekarang meskipun pakai masker sering-seringlah cuci tangan terima kasih terima kasih Prof jadi atas jawaban dan pencerahan baik Prof. Budi Arianto maupun Pak Dr. Gerwindu Purnomo dan waktu kita memang sudah sudah habis ya dan saya mohon maaf untuk pertambahan yang belum bisa kita angkat di forum divisi kali ini ijin Pak kamu balik kalau diizinkan halo ya Pak Pak Minarko kalau diizinkan boleh sharing sama dokter ini sama Prof. Budi kalau diizinkan oh panitia waktunya sudah lebih 5 menit ini saya gak apa-apa saya lagi kangen sama Pak Minarko saya iya dokter aduh mohon izin moderator selamat sore dokter Windu sama Prof. Budi ya luar biasa saya ngikutin terus dokter Windu ya Prof. Budi dan dokter Windu saya adalah mengalami sendiri bagaimana 18 jam dengan penelita COVID dari Bandung Jakarta sampai Surabaya kemudian saya merawat sendiri keluarga di rumah tanpa saya harus positif juga saya mengavokasi beberapa keluarga yang positif untuk tidak menjadi besar dan Alhamdulillah bisa sukses yang pertama yang perlu kita sharingkan disini adalah setiap orang terkonfirmasi positif yang ada itu stres kebingungan nah ini yang harus kita dampingi oleh karena itu kepada Maswa dan teman sini apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan ini yang harus kita pahami saat kita di rumah selama di rumah saat kita di luar dan saat kita mau masuk rumah kembali ini yang yang insya Allah akan segera kami posting dan ini saya laporan menjadi laporan kegiatan saya selama Juni ini jadi apa yang sampaikan dokter Windu Prabh Budi itu menjadi benar adanya dan insya Allah dari kasus ini kami juga ini dokter Windu Prabh Budi proses benar lagi insya Allah bisa keluar patent saya saya menciptakan namanya room air disinfectant tadi ya gimana menggabungkan antara sistem yang ada dari berdiri sendiri dengan sistem yang ada saya kombinakan dalam suatu sistem itu salah satu alat yang digunakan untuk menjermi dan sebenarnya apa pertanyaan dengan udara di ruangan tadi orang kesel yang diajarkan tentang bagaimana berjalanan berhubungan secara fisika jadi sebenarnya insya Allah nanti selain kuliah pakar nanti insya Allah ada pakam bali dosen PO dan lain insya Allah juga bisa memberikan suatu pemahaman bagaimana bahwa udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah dari suhu yang rendah ke suhuan tinggi semua itu nanti menjadi suatu cara bagaimana kita melakukan pembersihan kepada rumah dan saya tidak pernah khawatir dan di depan rumah saya ada kasus kiri ada kasus kan tidak pak saya kira itu dokter Windu dan saya senang sekali bahwa apa yang penjenengan lakukan selama ini bahwa kita harus memang betul tracing harus keterbukaan tidak boleh diumumkan tidak usah malu tidak usah marah justru ini kita segera untuk menangan siapa kontak kerat nah kalau sembunyi-sembunyi ini aib enggak ini enggak saya kira kan begitu dan dokter Windu selalu mengungkapkan Prabu Budi saya adik kelas anda saya juga lahir besar di kamus ini dan saya perkenal dokter Windu ketika dikem lagi begitu dokter Windu tidak ada berubahnya wajahnya juga ini yang nanti bisa di-sharingkan dokter apa resepnya dokter ini bisa betul-betul awet mudah luar biasa 84 85 waktu itu sama dokter Ambar Amarum sukses selalu Pak Moderator Pak Dr. Kambali kami Prabu Budi alamat saya karena dokter Windu selalu dijaga kesehatannya bisa terus ilmu sama Prabu Budi saya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Win kalau tidak sudah apa ya mengobati rasa kangen kita semua baik ini ke Pak Dr. Windu maupun Prabu Budi kakak saya mentor saya selama saya di California ini luar biasa dan mudah-mudahan ini sebagai apa ya panutan bagi junior-juniornya terima kasih jadi kuliah pakar kita yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh baik Pak Dr. Windu maupun Prabu Budi dan tiba ini dari lembaga tidak bisa memberikan apa-apa tetapi tidak ada cenderamata yang bisa kami berikan mohon ditampilkan untuk sertifikat ini ini Pak pintu mohon untuk bisa diterima mohon maaf dan seluruh sivitas akademika menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang sebetulnya atas ilmu yang sudah penjendengan berikan kepada kami semua terima maturnuhun saya terima berikutnya kepada Prof Dr. R. Budi Haryanto SKM MKS MSE yang juga dan satu alumni dari APK berangkat dari inilah bisa menti kalir yang luar biasa dan pada puncak karirnya dan terima kasih juga atas berkenan kembali ke kampu dan kepada adik-adiknya termasuk seluruh sivitas akademikawa lingkungan untuk tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu dan selalu belajar saya senang sekali tadi itu jadi selalu belajar dan bahwa manusia membelajar itu pasti akan lebih baik dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dan mohon diterima Prof Budi sivitas yang kami berikan ya terima kasih saya terima dan sudah saya short screen terima kasih sudah saya terima oke atas nama moderator mohon maaf panahkala kami menghantarkan narasumber kita yang luar biasa ini ada kesalahan baik lesan ataupun yang nampak di layar maya ini kami serap yang sebesarnya dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada panitia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak kami sampaikan kepada bapak dokter hambali STMMPM selaku moderator pada panel materi ini serta kepada bapak dokter dokter windu purnomo MS dan profesor dokter budi harianto SKM MSC selaku pemateri kepada bapak dokter hambali STMMPM selaku moderator sebagai ucapan terima kasih dari panitia berikut akan kami sampaikan e-sertifikat sebagai moderator kami persilahkan kepada panitia terima kasih saya terima terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bapak dokter hambali STMMPM nah seru sekali bukan materi yang dibahas pada kegiatan kuliah pakar pagi hari ini saya yakin ilmu dan informasi pada kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua salah satunya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 yang sampai saat ini masih muabah mendekati penghujung acara kami mohon kepada bapak ibu dan peserta sekalian untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan berfoto bersama untuk mengabadikan momen bersama kita di kuliah pakar interaktif ini dimohon bantuannya untuk panitia agar dapat mengabadikan momen ini bersama-sama saya pandu sudah siap semuanya ya peserta sudah menyalakan kamera satu dua tiga untuk slide berikutnya satu dua tiga slide berikutnya satu dua tiga nah kami ingatkan kepada para peserta kegiatan kuliah pakar ini untuk mengisi link daftar hadir yang telah panitia bagikan di kolom chat dengan menggunakan nama lengkap beserta gelarnya karena kami ingatkan lagi data tersebut adalah data yang akan kami gunakan untuk pembuatan e-sertifikat dan akan kami kirimkan melalui alamat email peserta baiklah bapak ibu dan para peserta yang berbahagia akhirnya kita telah sampai di penghujung acara marilah kita tutup acara kuliah pakar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah semoga materi yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya saya selalu membawa acara sekaligus pewakilan dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan juga partisipasi dari bapak ibu dan juga saudara-saudara sekalian sekaligus kami memohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akhiru kalam wabilahi taufik wa hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 terima kasih banyak Pak Windu Prof. Budi terima kasih Prof. Budi sampai ketemu lagi Prof sami-sami semuanya Pak Windu dan semuanya oke mohon inci terima kasih mohon inci mohon inci terima kasih terima kasih panitia luar biasa terima kasih terima kasih sukses semua amin terima kasih sama sehat Pak Feri, terima kasih banyak Terima kasih, sama-sama Pak Kambali, terima kasih Pak Kambali, Matusun Terima kasih Mas Feri, terima kasih Wah, bagus man Dari Palu ini Mas Feri, Kalembang Kalembang, terima kasih Seluruh, seluruh Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Feri, Pak Amin Sampai-sampai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai-sampai Sampai-sampai Pak Gusman Sudah, Pak Gusman Siap Kapan Reuni? Kapan Reuni? Ayo, ayo Ayo, Reuni Ayo, Reuni Sudah, kita masing-masing Luar biasa Ya, itu lho papanya disini Ya, itu papanya siapa? Eh